Rahayu Sanggung Tumati Kembali lagi di channel Babat Nusantara Pada video kali ini Akan menceritakan Gajah Mada Hamukti Palapang Berada masu dan gajah enggon yang menyimak bacaan kakawin itu tidak mengenali apa judulnya Pembacaan kakawin dalam tembang itu ternyata tidak hanya dilakukan kiakal Gajah enggon merasa hanyut di aliran air diras Manakala mendengar calon istrinya juga mendengarkan suaranya Suara yang lembut dan indah Melebih indahnya tembang dari bibir seorang warang gono Apa artinya semua ini? Tanya Gajah enggon yang kebingungan dengan berbisik Kau benar-benar beruntung Balas berada masu Apakah menurutmu? Aku harus menerima Ya Kenapa tidak? Kau harus menerima gadis itu sebagai istrimu Atau kalau menelak Kau akan mengisah seumur hidupmu Karena mungkin tawaran itu akan diberikan kepadaku Ingat Bukan kak ibu Suri Gayatri mengatakan Bahwa dari ujung galulah hidupmu dimulai Kata berada masu dengan suara lebih berbisik Gajah enggon gelisah Gajah enggon saling meletakkan kedua tangan Dengan meremas-remas jemari Ia memandang ke arah pilih tempat suara lembut Dan alunan mocopat itu berasal Jadi ini yang dimasuk ibu Suri Gayatri? Tanya Gajah enggon dengan ragu Berlahan tetapi betapa mantap rada masu menganggu Selamat Ucapnya sambil mengulurkan tangan Namun Gajah enggon tidak dengan segera menerima jabat tangan itu Sekali lagi Apakah merugimu sebaiknya aku menerima gadis itu sebagai istriku? Rada masu tersenyum Selama ini kau mengalami kesulitan dalam mencari judul Karena betapa kiku kau dalam menghadapi perempuan Kali ini ada gadis yang demikian cantik Menawarkan diri menjadi istrimu Menurutku tidak ada alasan bagimu untuk menolak Malam itu akan menjadi malam yang jauh lebih panjang Dari malam biasanya Karena rada masu dan Gajah enggon Terlalu banyak menelan rasa penasaran yang tanpa jawaban Namun ketika Gajah enggon bertanya kepada diri sendiri Ia sungguh merasa bahagia Waktu yang terus bergerak di lalunya Dengan tersenyum tak berkesudahan Aku lapar Tiba-tiba rada masu menyeletuk Gajah enggon merasa seperti diingatkan Aku juga Balasnya Laporan yang masuk bertubi-tubi Sehingga banyak prajurit dikirim Untuk melihat apa yang terjadi Untuk ke waktu sebelumnya Ketika itu Hari masih belum senja Laporan kebakaran Dan pembunuhan Yang dilakukan dengan cara brutal itu Sungguh mengagetkan Patih Gajah Mada Dan Mahapati Aryatada Beberapa anak panas santeran Dilepas ke udara Menimbulkan suara mendesing Menjadi perintah Bagi para prajurit Tak hanya prajurit bayangkara Tetapi juga Prajurit dari kesatuan yang lain Untuk waspada Khusus untuk prajurit penyelenggara keamanan istana Mereka berada dalam kesiakan tertinggi Dari anjungan pengintai Di pintu gerbang Purawakra Gajah Mada Yang berdiri berdampingan Dengan Mahapati Amangkubumi Aryatada Memperhatikan Asap yang membumbung tinggi Dari beberapa arah Dari segala penjuru Terdengar Kentongan dipukul bertalu-talu Merampas perhatian siapapun Untuk waspada Untuk melihat bagaimana Api membakar beberapa rumah penduduk Dengan menandai asapnya Aryatada Memaksa diri untuk naik Gajah Mada Menuntunya Menitip tangga batu merah Apa artinya ini Gajah Mada? Tanya Aryatada dengan kusar Siapa orang yang berani Membuat kacauan macam itu? Gajah Mada Tidak memiliki jawabnya Dengan tidak bergedit Yang memperhatikan Asap yang membumbung Naik ke langit Baik Mahapati Amangkubumi Tada Maupun Pati Gajah Mada Memberikan perhatiannya Kepada Sinopati Gagak Bongol Pimpinan pasukan Bayangkara yang baru Yang datang bergegas Menaiki tangga Dengan sikap Gagak Bongol Memberikan penghormatannya Apa yang kau sampaikan Gagak Bongol Tanya Gajah Mada Tangkas Gagak Bongol Memberikan penghormatannya Orang-orang gila Yang entah dimaksud apa Gagak Bongol menjawab Mereka melakukan Pemberantian Dan membakar rumah-rumah Tanpa alasan yang jelas Mereka meninggalkan Jejak kematian Dimana-mana Saat ini Pengejaran besar-besaran Sedang dilakukan Tetapi Masih belum ada Laporan yang masuk Gagak Mada Memeras kotak Dan mencoba Mencari jawab Apa maksud Orang-orang yang melakukan Pembantian itu Ada berapa orang Pelaku perbuatan gila itu Tanya Gagak Mada Tidak jelas Kakang Menjawab Gagak Bongol Namun Jika menilik mereka Meninggalkan jejak Dimana-mana Tentu dilakukan Oleh beberapa orang Bisa lebih dari 5 orang Atau bahkan 10 orang Mereka bertindak cepat Dan langsung Menghilang entah kemana Pelakunya jelas Bukan orang gila Karena tidak mungkin Lebih dari 5 orang gila Secara bersamaan Jelas ada alasan Yang mendorong mereka Melakukan itu Entah dendam yang mana Yang menjadi alasan itu Gagak Mada Yang mengarahkan Pandangan matanya Ke atap Mangunpur Kembali membalikan Badan Dan memperhatikan Asap yang membumbung Terbawa angin Memberitahu Siapapun yang melihatnya Sedang ada orang Takwaras Menabur tembang Kematian Gagak Mada Akhirnya Merasa tidak ada Gunanya Berlama-lama Berdiri di atas Anjungan pengawasan Di Gapura-Pura Wakra itu Mari kita turun Paman Kata Gajah Mada Ditunjukkan Kepada Tada Berada disini Lama-lama Kepala kepusing Tanpa bicara Arya Tada Yang tua itu Ikut turun Dengan dibimbing Oleh Gagak Bongol Kekacauan yang timbul itu Menyebabkan Prajurit Bayangkara Berada dalam Keseagaan tinggi Istana tempat tinggal Prabu Putri Tribuana Tunggah Dewi Di Jaga Ketat Demikian pula Dengan istana Di sebelahnya Yang menjadi tempat Kediaman Prabu Putri Di Ahwiat Raja Dewi Di pagar petis Depan Belakang Dan samping Dibimbing oleh Kepala Gajah Mada Maha Patih Arya Tada Naik ke gedung Jaga Perwira Rupanya disana Sedang ada sesuatu Yang menarik perhatian Berapa? Tanya Gajah Mada Seorang mengaku Tumangkar Memaksa ingin bertemu Dengan Kipati Jawab Seorang prajurit Tumangkar Pulang ke Jamada Apa keperluannya? Ia hanya Mengatakan Kepada Kipati Ia memegang Lecana Sinopati Gajah Enggon Jawab Prajurit Seorang lagi Patih Gajah Mada Meninggalkan Mahapati Arya Tada Yang memilih Duduk beristirahat Menaiki Dan kemudian Turun dari Anjungan Pengentean Di atas Purawaktra Menyebabkan Dadanya Terasa nyeri Usia tua Menyebabkan Arya Tada Tak mampu lagi Melakukan Pekerjaan Yang berat Pada usia Yang makin tua Seperti itu Mahapati Arya Tada Mulai Meluangkan Waktu Jauh lebih Banyak Untuk Urusan Kebajikan Kedepan Tada Mulai Menimbang Siapa Gerangan Orang Yang layak Dipilih Sebagai Penggantinya Menduduki Kursi Kepatihan Sebagai Amangku Bumi Gagak Bongol Bergegas Mengikuti Gajah Mada Di penjagaan Gerbang Purawaktra Dengan Raut Muka Sedikit Jemas Tumangkar Menata Para Prajurit Yang Mengelilinginya Para Prajurit Menyebab Saat Gajah Mada Datang Mendekat Gajah Mada Langsung Kepada Lelaki Di depannya Kamu Ingin Bertemu Denganku Benar Kipati Jangan Tumangkar Aku Membawa Pesan Penting Yang Harus Aku Sampaikan Kepada Kipati Orang Yang Menyuruku Membekaliku Dengan Lencana Ini Gajah Mada Memperhatikan Lencana Dalam Genggaman Tangan Itu Apa Pesan Senawati Gajanggon Disimak Semua Yang Hadir Tumangkar Menceritakan Apa Yang Terjadi Dan Telah Menimpa Para Tetangganya Yang Tumpes Lapis Dibantai Oleh Orang Tidak Dikenal Bahwa Apa Yang Menimpa Para Tetangganya Menjadi Beban Demikian Berat Menyebabkan Tumangkar Agak Tersendat Dalam Menceritakan Apa Yang Terjadi Namun Gajah Mada Dan Segena Prajurit Yang Mengelilingi Bisa Menyimak Dengan Rinci Tuan Senopati Gajah Enggon Berpesan Orang-orang Yang Membuat Kekacauan Itu Para Maling Yang Akan Menyirindap Masuk Istana Ponar Yang Akan Dilakukan Adalah Untuk Memancing Para Prajurit Keluar Dari Istana Kata Tumangkar Mengakhiri Ceritanya Gajah Mada Dan Gagak Pengol Saling Pandang Ada Pesan Yang Lain Tanya Gajah Mada Tumangkar Menggeleng Tidak Tuan Jawabnya Gajah Mada Bertolak Pinggang Sambil Menyebar Pandangan Mata Menggerutaki Wajah Semap Prajurit Yang Mengelilinginya Dan Menyimak Pembicaraan Yang Terjadi Akhirnya Gajah Mada Meminta Perhatian Senopati Bayangkara Gagak Bongol Yang Telah Mempersiapkan Diri Menunggu Berita Bongol Ucapnya Berlahan Tetapi Sangat Berbibawa Ya Jawab Senopati Gagak Bongol Kau Punya Gambaran Apa Yang Terjadi Nanti Gagak Bongol Menganggu Ya Jawabnya Sirip Dengan Kekuatan Besar Mungkin Akan Muncul Dan Terjadi Lagi Lalu Maling-maling Itu Akan Berlebatan Masuk Melalui Dinding Dan Kembali Akan Masuk Geduk Perbendaraan Pusaka Aku Harus Mempersiapkan Penyambutan Dengan Menyesuaikan Diri Pada Apa Yang Dilakukan Tamu-tamu Tak Dundang Itu Geja Mada Sependapat Dan Sepenuhnya Percaya Dengan Langkah Pengamanan Dan Penyambutan Yang Akan Dilakukan Menilih Perkembangan Agaknya Benar Apa Yang Diramalkan Oleh Ibu Suri Gayatri Bahwa Maling-maling Yang Mencuri Lambang Negara Dan Payung Akan Masuk Lagi Maka Demikianlah Senopati Gagak Bongol Ditemani Gajah Mada Segera Mengambil Tindakan Dan Menggelar Jebakan Para Para Prajur Bayangkara Tak Terkecuali Dipersiapkan Bekerjasama Dengan Para Prajurit Dari Kesatuan Lain Hanya Dalam Waktu Singkat Menggunakan Isarat-isarat Tertentu Yang Telah Disebakati Perintah Itu Telah Tersalur Kesegenap Sudut Ibu Kota Para Prajurit Yang Melakukan Pengintaan Telah Memahami Apa Yang Harus Dikerjakan Senjai Yang Merah Bergerak Menuju Gelap Malam Melapati Arya Tada Mulai Menandai Keganjilan Itu Gajah Mada Yang Kembali Kemang Untun Mendapati Arya Tada Sedang Berdiri Di Halaman Sambil Menengada Memindai Sesuatu Yang Tak Kasat Bata Kau Merasakan Dan Memperhatikan Itu Gajah Mada Tanya Tada Gajah Mada Merasa Tak Paham Apa Maksud Taman Tada Tanya Gajah Mada Perhatikan Demikian Gagak Bongol Bertindak Cekatan Apa Yang Terjadi Itu Disalurkan Melalui Isarat Khusus Yang Dengan Segera Menyebar Ke Segala Penjuru Hingga Ke Paling Ujung Dengan Demikian Segena Pracuri Telah Membekali Diri Dan Mempersiapkan Diri Menghadapi Apa Yang Akan Terjadi Oleh Kesadaran Itu Gantuk Yang Akan Datang Akan Dilawannya Dengan Sekuat Tenaga Apakah Kau Merasakan Bertanya Seorang Prajurit Tendahan Yang Berjaga Jaga Tak Jauh Dari Bacang Ratu Prajurit Yang Ditanyai Memacamkan Mata Berlahan Ia Menggeleng Aku Sudah Berusaha Ucapnya Tetapi Aku Tak Menemukan Bedanya Aku Merasa Udara Yang Mengelir Kali Ini Sama Seperti Sebelumnya Tak Ada Yang Aneh Kau Merasa Ngantuk Tanya Prajurit Pertama Coba Kau Perhatikan Keadaan Dengan Cermat Apakah Kau Merasa Ngantuk Kalau Ya Artinya Harus Waspada Prajurit Kedua Itu Menggeleng Kerut Wajah Dan Bahasa Tubuhnya Menandai Bahwa Prajurit Rendahan Itu Merasa Cemas Perhatikan Saja Kalau Kau Merasakan Datang Lebih Awal Itu Bertanda Sirep Sedang Disebar Jangan Tidur Kalau Kau Tidur Penjahat Itu Akan Dengan Mudah Menebas Kepalamu Adanya Kekuatan Sirep Yang Mencemari Udara Telah Tersebar Dari Ujung Ke Ujung Dan Mendorong Siapa Saja Yang Menerima Keterangan Itu Untuk Memperhatikan Keadaan Ada Yang Mengaku Bisa Menandai Udara Aneh Itu Namun Ada Pula Yang Tidak Merasakan Apa Apa Udara Aneh Itu Setidaknya Telah Mengusik Ketenangan Pejabat Dharma Yaksa Kasogatan Yang Dengan Langkah Berlahan Menemui Gajah Mada Dan Mahapati Arya Tadam Kehadiran Dharma Yaksa Kasogatan Samenaka Mudah Ditandai Dari Tubuhnya Yang Tinggi Kurus Serta Jubahnya Yang Menutup Seluruh Tubuhnya Akan Tetapi Yang Mengagetkan Gajah Mada Adalah Orang Yang Datang Bersama Pejabat Agama Buddha Itu Gajah Mada Menerima Kehadirannya Dengan Perasaan Meluap Tiga Tahun Sejak Apa Yang Terjadi Dan Menimpa Prabu Jaya Negara Ia Menghilang Lagi Tak Ada Kabar Beritanya Kini Orang Itu Terlihat Lagi Batang Hidungnya Gajah Mada Merasa Memerlukan Menyapa Orang Itu Lebih Dulu Dari Melalang Buana Kemana Saja Selama Ini Kau Pancaksara Gajah Mada Bertanya Pancaksara Tersenyum Lebar Ia Merasa Senang Bertemu Kembali Dengan Sahabat Yang Dikaguminya Itu Aku Baru Saja Kembali Dari Pulau Kalimantan Jawab Pancaksara Ada Banyak Kisah Yang Akan Aku Ceritakan Rasanya Meski Berhari Hari Aku Bercerita Tak Cukup Untuk Menenturkan Dari Awal Hingga Ujung Gajah Mada Menganggu Dan Mengarahkan Hormatnya Kepada Dharma Yaksa Kasogatan Samenaka Hormatku Bapak Guru Samenaka Ucap Gajah Mada Sambil Menganggu Sedikit Agak Membungku Dan Mayaksa Kasogatan Samenaka Menganggu Membalas Penghormatan Itu Juga Membalas Penghormatan Yang Diberikan Mahabati Arya Tada Pimpinan Agama Buddha Itu Merasa Tidak Perlu Menenda Dengan Berbahasa Basi Sang Menaka Langsung Mengutarakan Persoalan Yang Dibawanya Kedatanganku Untuk Memberitahu Ada Yang Aneh Dan Mungkin Sesuatu Akan Terjadi Malam Ini Kakak Amang Kubumi Kata Dang Acarya Samenaka Gajah Mada Menyimak Dengan Seksama Ucapan Samenaka Demikian Pula Dengan Gagak Bongol Yang Berdiri Agak Jauh Di Belakang Pati Amang Kubumi Tidak Terburu-buru Menjawab Dilakukan Itu Setelah Beberapa Cenak Termangu Mengenai Adanya Orang Yang Menyebersirup Mahapati Amang Kubumi Balas Bertanya Sang Samenaka Menganggu Kami Sudah Tahu Adi Dharma Yaksa Kasogetan Jawab Mahapati Aryat Tada Itulah Sebabnya Saat Ini Tengah Kami Lakukan Persiapan Penyambutan Tamu-tamu Itu Sang Menaka Menatap Tajam Apakah Ada Kaitannya Dengan Orang-orang Yang Melakukan Pembantian Sore Tadi Sang Menaka Mengejar Mahapati Amang Kubumi Aryat Tada Menganggu Menurut Dukan Yang Rupanya Benar Pembakaran Rumah-rumah Dan Pembunuhan Yang Dilakukan Terhadap Para Penduduk Sepanjang Sore Ini Adalah Untuk Memancing Perhatian Keluar Tujuan Mereka Yang Sebenarnya Adalah Masuk Ke Gedung Perbedaran Pusaka Mereka Maling Yang Terlalu Berani Dan Tak Tahu Diri Sang Samenaka Tak Menampakkan Perubahan Wajahnya Namun Sebenarnya Agak Terkejut Melihat Mahapati Amang Kubumi Aryat Tada Bisa Mengetahui Sampai Sejauh Itu Ibu Suri Ratu Gayatri Yang Memberitahu Kami Lanjut Tada Oh Gumam Dharma Yaksa Barangkali Adi Dharma Yaksa Kesogatan Punya Saran Sang Samenaka Yang Terdiam Beberapa Cenak Itu Kemudian Menggeleng Kepala Pendapakah Yang Akan Dijur Itu Kak Mahapati Tanya Sang Samenaka Yang Tak Bisa Menutupi Rasa Kaget Mahapati Amang Kubumi Aryat Tada Menolai Kepada Gejah Mada Dan Meminta Kepadanya Menjelaskan Gejah Mada Membaca Isarat Yang Diberikan Kepadanya Itu Bersamaan Dengan Terjadinya Gempa Bumi Pada Malam Itu Papar Gejah Mada Adalah Bersamaan Dengan Istana Kejurian Malam Itu Barangkali Bapak Adi Yaksaka Sogatan Juga Menandai Keadaan Seperti Malam Ini Yaitu Adanya Kekuatan Sirup Yang Disebar Untuk Menidurkan Para Prajurit Istana Kehilangan Dua Busaka Penting Yang Pertama Adalah Lambang Negara Atau Cihna Yang Kedua Song Song Utan Rewis Yang Juga Lenyap Di Bawah Maling Itu Mungkin Tidak Puas Dengan Benda Benda Yang Dicuri Mereka Berusaha Masuk Kembali Malam Ini Untuk Jangan Sampai Peristiwa Terulang Kembali Dan Untuk Menangkap Pelakunya Serta Mengembalikan Benda Benda Busaka Itu Ketempatnya Malam Ini Telah Kami Siagakan Pasukan Baris Pendem Untuk Menjebak Mereka Dengan Gamblang Gajah Mada Menceritakan Apa Yang Diketahuinya Yang Disimak Hal Itu Dengan Penuh Perhatian Oleh Dharma Yaksa Kasogatan Samenaka Dan Anaknya Bahwa Sejak Malam Turun Bau Sirip Itu Melayang Di Udara Sangat Mencuri Dan Menyintah Perhatian Dharma Yaksa Kasogatan Dharma Yaksa Yang Memiliki Pemahaman Yang Cukup Layak Merasa Cemas Karena Di Tangan Orang Yang Tidak Bertanggung Jawab Kemampuan Macam Itu Bisa Disalah Gunakan Untuk Berbagai Keperluan Mahabati Amangkubumi Aryatada Selanjutnya Menemani Dharma Yaksa Kasogatan Berbicara Banyak Hal Sementara Itu Gajah Mada Dan Sahabat Karib Memilih Menyendiri Ada Sebuah Berita Penting Yang Akan Kau Sampaikan Kepadamu Itu Sebabnya Sejak Aku Mendarat Di Ujung Galuh Aku Berbaju Bagi Kesetanan Kata Pancasara Gajah Mada Memencingkan Mata Ada Yang Janggal Dirasakannya Kamu Berkuda Sejak Kapan Kamu Berkuda Pancasara Tertawa Jika Jika Tidak Berkuda Yang Aku Peroleh Itu Dari Membeli Milik Seorang Nelayan Yang Kupenal Dengan Baik Tamu Tamu Dari Suarna Bumi Itu Akan Tiba Lebih Dulu Siang Tadi Serombongan Kapal Besar Membuang Sau Di Ujung Galuh Yang Aku Tahu Armada Itu Dipimpin Oleh Adi Tia Warman Gajah Mada Memandang Sahabat Lamanya Dengan Amat Nekat Kau Yakin Mereka Tamu Dari Suarna Bumi Aku Sangat Yakin Jawab Pancaksara Dengan Tegas Aku Sempat Berbicara Dengan Salah Seorang Dari Mereka Yang Turun Kedaratan Juga Kuyakini Dari Tulisan Yang Terbahat Di Lampung Kapal Juga Bendiranya Aku Juga Tahu Kesulitan Yang Mereka Alami Yang Ini Melanjutkan Perjalanan Menyusuri Sungai Karena Sedang Kering Menurut Perhitunganku Mereka Akan Datang Kemari Besok Dengan Berjalan Kaki Atau Berkuda Mereka Membawa Kuda Tentu Mereka Butuh Banyak Kuda Tanya Gejah Mada Pancak Cara Menggeleng Kulihat Tidak Yang Kuduka Mungkin Mereka Berbelanja Kuda Lebih Dulu Satu Atau Dua Sampai Lima Ekor Kuda Bisa Didapat Dengan Mudah Namun Tidak Untuk Jumlah Yang Banyak Gejah Mada Berjalan Mendat Mandir Mencerna Keterangan Baru Itu Berita Yang Diterima Dari Pancak Sara Itu Sungguh Merupakan Berita Yang Sangat Penting Persiapan Penyambutan Harus Dilakukan Untuk Menghormati Tamu Tamu Dari Manca Negara Kedua Prabu Putih Harus Diberitahu Akan Datangnya Tamu Tamu Penting Itu Ucapnya Pancak Sara Bergeser Dan Memandang Puncak Manguntur Sambil Membelakangi Gajah Mada Yang Terdiam Kepada Gajah Mada Pancak Sara Merasa Harus Menumpahkan Rasa Pandangnya Aku Punya Pendapat Mungkin Kau Bisa Mencerna Sekedar Agar Waspada Tambah Pancak Sara Apa Balas Gajah Mada Menurutku Tidak Ada Salah Kau Bersikap Hati-hati Tambah Pancak Sara Gajah Mada Balas Memandang Pancak Sara Yang Berbalik Dan Menatap Tajam Di Luar Sana Ada Banyak Negeri Kata Pancak Sara Yang Mempunyai Pendapat Raja Harus Berasal Dari Anak Permasuri Dan Harus Laki-laki Siapa Tahu Kedatangan Tamu Kita Kali Ini Membawa Cara Pandang Macam Itu Apalagi Jika Mengingat Yang Akan Datang Kali Ini Aditya Warman Ketika Saudara Sepuk Sabunya Mati Dan Saudara Sepuk Punya Itu Tidak Meninggalkan Anak Laki-laki Atau Saudara Laki-laki Terdekat Mungkin Aditya Warman Merasa Dirinya Berada Dalam Urutan Terdekat Untuk Menggantikannya Siapa Tahu Gajah Mada Berpikir Keras Mencerna Kemungkinan Sebagaimana Diurekan Teman Dekatnya Genangan Genangan Gajah Mada Segera Terpusar Atas Peristiwa Yang Terjadi Dan Menimpa Singosari Kurang Abas Rikertan Negara Pada Waktu Itu Raja Gelang Gelang Keturunan Kertajaya Jaya Katwang Ditempatkan Di Tempat Yang Terhormat Anak Lelakinya Bernama Arda Raja Diambil Menatu Dikawinkan Dengan Anak Fungsunya Akan Tetapi Apakah Balasan Dari Kebaikan Yang Diberikan Itu Ketika Singosari Sedang Kosong Karena Para Prajuri Dikirim Ke Sumatera Dan Tumasek Dengan Pimpinan Oleh Lembu Anabang Prabu Jaya Katwang Yang Dikipasi Banyak Widi Atau Arya Wira Raja Dari Sungenep Menyerbu Istana Dan Membuat Karang Abang Nafsu Keserakahan Untuk Berkuasa Mendorong Jaya Katwang Dari Gelang Gelang Sanggup Menggembur Majapahit Jika Lengah Serbuan Memang Bisa Berasal Dari Tempat Yang Tak Terduga Bisa Dari Musuh Atau Bisa Pula Dari Sahabat Yang Sebelumnya Mengaku Teman Sejati Dengan Latar Belakang Macam Apa Tamu Yang Akan Datang Dari Suarna Bumi Kali Ini Ada Berapa Jumlah Kapal Yang Kau Lihat Tanya Gajah Mada 10 Jawab Pancaksara 10 Ulang Gajah Mada Memuat Berapa Orang Untuk Setiap Kapal 200 Orang Pancaksara Menggeleng Lemah Karena Merasa Tak Tahu Jawabnya Sebuah Kapal Bisa Mua 200 Orang Sudah Cukup Besar Atau Ada 300 Orang Sekalipun Berarti Jumlahnya 3000 Orang Dengan Jumlah Itu Sungguh Terlalu Berani Jika Berniat Menyerbu Maja Baik Ucapnya Bintang Bintang Di Langit Yang Terlihat Sangat Kemenapan Bersih Dan Indah Membuat Gelisah Karena Kerinduan Justru Sedang Tertuju Kepada Mendung Dan Hujan Gajah Mada Yang Sedang Berfikir Itu Mendunga Ke Langit Karena Suara Cataka Terdengar Menyayat Burung Yang Meminum Dari Tetes Tetes Hujan Itu Rupanya Sungguh Mengerita Akan Tetapi Burung Cataka Itu Segera Menghentikan Kelukesah Ada Sebuah Virasat Kuat Hujan Akan Turun Di Sebuah Tempat Maka Dengan Segera Ia Mengayuh Udara Melalui Kepakan Sayap Yang Tak Berkesudahan Burung Cataka Itu Rupanya Tau Di Ujung Galuh Akan Turun Hujan Majapahit Membutuhkan Kapal-kapal Macam Itu Bahkan Dengan Jumlah Yang Banyak Kata Gajah Mada Pancaksara Mengerutkan Dahi Untuk Bisa Menjadi Negara Besar Lanjut Gajah Mada Majapahit Harus Memiliki Prajurit Yang Tangguh Di Darat Maupun Di Lautan Rasanya Tak Sabar Aku Ingin Tahu Seperti Apa Bentuk Kapal-kapal Dari Suarna Bum Itu Kucapkan Terima Kasih Atas Keterangan Yang Kau Berikan Itu Pancaksara Esok Akan Aku Minta Dilakukan Geladi Perang Secara Utuh Berkekuatan Segelar Sebaban Kekuatan Yang Dimiliki Majapahit Itu Akan Aku Pamerkan Kepada Para Tamu Agar Mereka Berpikir Dua Kali Jika Berniat Seperti Kecuriga Anmu Termasuk Andekata Adi Tewarman Merasa Dirinya Yang Paling Layak Dan Berhak Menggantikan Saudara Sepupunya Pancaksara Bisa Menerima Apa Yang Dikatakan Gajah Mada Itu Tetapi Ada Bagian Menarik Dari Gajah Mada Yang Belum Menuntaskan Kalau Boleh Aku Tahu Bagaimana Masa Depan Majapahit Yang Kau Inginkan Gajah Mada Berbalik Dalam Siraman Cahaya Obor Terlihat Betapa Besar Semangat Yang Terbaca Dari Wajahnya Kau Punya Kegemaran Menjelajah Kemana Mana Seberapa Luas Dunia Ini Menurut Tanya Gajah Mada Pancaksara Terpaksa Tersenyum Karena Pertanyaannya Tidak Terjawab Sebaliknya Gajah Mada Malah Balas Pertanya Luas Sekali Ada Banyak Pulau Besar Dan Kecil Menjawab Pancaksara Seberapa Banyak Ada Berapa Ratus Gajah Mada Mengejar Ratus Pancaksara Tersenyum Ada Banyak Ribuan Membentang Dari Ujung Timur Ke Barat Dari Utara Ke Selatan Di Lautan Luas Ada Banyak Nusa Yang Sambung Menyambung Namun Ada Pulau Wilayah Lautan Luas Yang Bagai Tidak Berujung Mungkin Di Ujung Sana Air Laut Tumpah Ke Bawah Gajah Mada Menyimak Terus Ada Berapa Banyak Kerajaan Tak Terhitung Di Wilayah Nusa Konon Di Daerah Atas Angin Manusia Tidak Seperti Kita Orang Orang Di Atas Angin Raksasa Semua Dengan Rambut Jagung Dan Mata Biru Butuh Puluhan Bulan Atau Tahun Perjalanan Untuk Bisa Bertemu Dengan Mereka Gajah Mada Menyimak Cerita Itu Dengan Amat Berminat Negeri Apa Saja Yang Telah Kau Kunjungi Atau Setidaknya Sudah Kau Ketahui Tanya Gajah Mada Ada Banyak Sekali Di Sumatera Ada Jambi Palembang Dermas Raya Yang Pernah Menjadi Sahabat Singosari Ada Kandis Kanwas Siak Rohan Mandailing Panai Kempe Haru Pemiang Perlak Samudera Lamuri Barus Batan Dan Negeri Lampung Semua Negeri Besar Dan Kecil Itu Umumnya Hidup Dengan Gamai Berdampingan Saling Melengkapi Melalui Hubungan Perdagangan Namun Ada Juga Yang Bermusuhan Dan Terlibat Perang Pati Gajah Mada Takju Mendengar Itu Kegemaran Yang Berpergian Dari Satu Tempat Ketempat Lain Menjadikan Pancaksara Mempunyai Perbendaraan Pengetahuan Yang Luas Sekali Sudah Kau Kunjungi Semua Negara Yang Kau Sebut Itu Tanya Gajah Mada Pancaksara Menggeleng Darmas Raya Jambi Dan Lampung Sudah Kukunjungi Selebihnya Kau Lewati Atau Tidak Menyadari Sedang Berada Di Negara Mana Karena Tidak Adanya Batas Yang Jelas Antara Negara Satu Dengan Lainya Lalu Tambah Gajah Mada Negeri Bernama Apa Saja Yang Kau Temukan Di Tanah Kalimantan Kita Menyebutnya Kalimantan Jawa Pancaksara Namun Ada Orang Disana Yang Menyebut Pulau Sebagai Tanjung Pura Aku Mencatat Ada Negeri Seperti Kapuas Katingan Sampit Kota Lingga Kota Waringin Sambas Lawai Kandangan Lalu Singkawang Tirem Landa Sedu Barune Sakadana Seludung Solot Pasir Barito Sawaku Tabalung Tanjung Kutai Dan Malano Mungkin Masih Ada Lagi Negeri Yang Belum Ketahui Namanya Karena Demikian Banyaknya Jawaban Itu Memaksa Gajah Mada Termanguk Tentulah Mengutukan Kerja Keras Dan Balah Tentara Darat Dan Armada Laut Yang Besar Untuk Bisa Mempersatukan Semua Wilayah Itu Selebihnya Adalah Biaya Yang Sangat Besar Dan Pengorbanan Melebih Kementingan Manapun Bagaimana Dengan Hujung Medini Tanya Geja Mada Kau Memiliki Pula Pengetahuan Tentang Wilayah Itu Pancak Sara Menganggu Ada Beberapa Negara Besar Dan Kecil Di Hujung Medini Pancak Sara Berkata Ada Pahang Langkasukah Lumun Tumasek Kelang Kedah Jerai Karena Keramata Mahanya Sifat Suka Dame Dan Tak Senang Perang Nyaris Semua Negeri Di Hujung Medini Ragut Datangi Semua Pati Gajah Mada Menganggu Dengan Tatapan Mata Takjub Minat Terhadap Apa Yang Diceritakan Pancak Sara Makin Menjadi Meski Belum Memiliki Gambaran Kedepan Gajah Mada Berharap Akan Memiliki Kesempatan Mengunjungi Tempat Tempat Yang Dimangsud Itu Terakhir Bagaimana Dengan Wilayah Di Daerah Tempat Matahari Berasal Pancak Sara Melihukkan Badan Untuk Menipu Penat Setelah Menepu Perjalanan Pancak Orang Lain Mungkin Jera Menepu Perjalanan Hingga Ke Ujung Dunia Namun Tidak Demikian Dengan Pancak Sara Keinginannya Melihat Banyak Negeri Dari Satu Tempat Tempat Lain Menyebabkan Pancak Sara Kebal Dari Penat Melihat Indahnya Gunung Dan Ngarai Lembah Dan Sepanjang Pantai Berpasir Membuatnya Bergairah Dan Dipenuhi Rasa Ingin Tahu Dan Mengalahkan Segala Rasa Penat Itu Kenangan Pancak Sara Tertuju Pada Beberapa Wilayah Yang Dari Sana Matahari Muncul Ada Beberapa Negeri Di Daerah Itu Yang Dicatat Tetapi Tak Semua Dikunjungi Di Tempat Tempat Itulah Pancak Sara Banyak Melihat Hal-hal Yang Tak Masuk Akal Dan Bahkan Nyaris Merenggut Nyawanya Di Ujung Paling Timur Perjalanannya Ia Harus Lari Lintang Bukang Kembali Kedalam Kapal Karena Dikejar Kejar Dan Akan Dibantai Oleh Orang Yang Berkulit Sangat Hitam Hitam Warna Arang Sama Orang-orang Itu Pancak Sara Yang Mengada Mengarahkan Tatapan Matanya Ke Sebutir Kartika Ia Lakukan Itu Sambil Mengumbar Kenangan Ke Masa Lalu Di Timur Jawa Itu Tentu Saja Ada Bali Kata Pancak Sara Berturut-turut Nama Negeri Yang Ada Adalah Bedah Bedahulu Logajah Gurun Sukun Taliwung Dimpo Sapi Gunung Api Seram Hutan Kadali Sasak Bantayan Luwuk Makassar Buton Banggawi Kunir Galian Selayar Sumbar Muar Solor Bima Wandan Ambon Maluku Wanin Seran Dan Timur Wilayah Negara Negara Di Timur Itu Amat Luas Di Wilayah Paling Timur Ternyata Matahari Masih Terbit Di Timurnya Lagi Jika Kau Berlayar Berbulan Bulan Lamanya Akan Sampai Di Sebuah Tempat Bernama Seran Di Sana Penduduknya Berambut Demikian Keriting Sampai Tak Bisa Disisir Memakai Serit Disamping Rambutnya Sangat Keriting Orang Seran Dan Onin Berkulit Sangat Hitam Sangat Berbalikan Dengan Matanya Yang Putih Diseran Aku Nyaris Dipantai Oleh Penduduk Yang Tak Jelas Apa Penyebabnya Entah Sekedar Salah Paham Atau Mereka Gemar Memaksa Manusia Namun Tidak Jauh Dari Tempat Itu Orang Onin Mempunyai Sikap Yang Berbeda Dan Lebih Ramah Belajar Dan Bergaul Dengan Orang Onin Namun Apapun Daya Upaya Yang Aku Lakukan Aku Tak Mampu Memahami Bahasa Mereka Hening Menggeretak Membuat Senyap Itu Bertambah Senyap Apa Yang Dituturkan Pancaksara Makin Memancing Minat Gajah Mada Untuk Bisa Mengunjungi Daerah Daerah Itu Secara Langsung Dan Mempersatukannya Dalam Sebuah Ikatan Yang Tidak Terpisah Angan Angan Untuk Bisa Menyatukan Semua Negara Di Wilayah Nusantara Itu Tidak Sekedar Mengusik Hatinya Tetapi Menjadi Mimpi Abadi Yang Akan Selalu Mengunjunginya Setiap Tidur Menyelinap Tiap Melamun Kembali Gajah Mada Terdiam Mimpi Yang Membenam Di Benaknya Membuatnya Gelisah Seberapa Jauh Kau Menjelajah Ke Arah Timur Masih Adakah Timur Lagi Tanya Gajah Mada Perjalananku Hanya Sampai Diseran Dan Onin Pancak Sara Membalas Tetapi Yang Paling Menarik Bagiku Adalah Sebuah Pulau Yang Banyak Sekali Dihuni Oleh Kadal Besar Dari Bali Ketimur Ada Panenda Lombok Dan Terus Ketaliwang Dan Ketimur Lagi Di Tempat Itulah Binatang Aneh Itu Tinggal Tadam Manusia Disana Karena Habis Dimakan Binatang Itu Gajah Mada Penasaran Seekor Kadal Gajah Mada Tentu Tahu Tetapi Kadal Raksasa Yang Mampu Memakan Manusia Itu Berarti Kadal Itu Kura Harus Berukuran Jauh Lebih Besar Dari Manusia Padahal Kadal Kadal Yang Sering Dilihat Dan Ditemunya Berukuran Kecil Saja Paling Besar Seukuran Tokek Atau Dua Kali Jempol Kakinya Adakah Kadal Yang Lebih Besar Dari Manusia Tanya Ke Jaman Daheran Aku Melihatnya Sendiri Yang Paling Besar Bisa Setenggi Kerbau Berdiri Dengan Panjang Lebih Panjang Dari Buaya Lebih Gekar Dan Mengerikan Dari Buaya Panjang Sarah Menjawab Seberapa Hebat Dan Dasatnya Binatang Bernama Komode Itu Bukan Hal Yang Sangat Menyita Perhatian Gajah Mada Tetapi Seberapa Luas Wilayah Yang Ia Sebut Nusantara Itu Minatnya Untuk Mengetahui Berapa Luas Membentang Dari Mana Kemana Dan Beberapa Waktu Yang Diperlukan Untuk Mengelilinginya Pertanyaan Pertanyaan Macam Itu Yang Sedang Ia Butuhkan Jawabnya Jika Menengok Kebelakang Singosari Yang Demikian Besar Ternyata Harus Kelabakan Menghadapi Tartar Maka Majapahit Harus Bisa Lebih Besar Lagi Seluruh Negara Di Jawa Harus Disatukan Lalu Seluruh Negara Di Wilayah Hujung Medini Juga Diikat Menjadi Satu Kesatuan Demikian Pula Dengan Semua Negara Yang Berada Di Daerah Matahari Terbit Dan Matahari Terbenam Dengan Kebesaran Macam Itu Maka Negeri Tartar Atau Negeri Manapun Harus Berpikir Seribu Kali Jika Berniat Melebarkan Wilayah Sampai Ke Wilayah Nusantara Kau Belum Menjawab Pertanyaanku Majapahit Macam Apa Yang Kelakau Inginkan Pancaksara Mendahuli Bertanya Sebelum Gajah Mada Bertanya Pandangan Gajah Mada Menerawang Secara Mengintip Jauh Ke Masa Depan Wilayah Mimpi Yang Hendak Dirai Tadak Salah Aku Perangan Nangan Ucap Gajah Mada Kelak Majapahit Akan Jadi Negara Yang Besar Lebih Dari Sekedar Negara Besar Tetapi Sangat Besar Aku Perangan Nangan Majapahit Nanti Menguasai Wilayah Seluruh Nusantara Mulai Dari Ujung Barat Ke Ujung Timur Ke Semua Wilayah Yang Kau Sebut Itu Bahkan Andai Masih Aku Bermimpi Majapahit Kelak Membawai Mereka Itulah Sebabnya Majapahit Harus Memiliki Angkatan Perang Yang Kuat Dan Ramadhan Yang Besar Gajah Mada Menghentikan Ucapannya Sejenak Untuk Menarik Nafas Jika Suarna Bumi Mampu Membuat Kapal Dengan Ukuran Besar Sebagai Mana Kau Gambarkan Lanjut Gajah Mada Tidak Ada Salahnya Majapahit Berguruh Ke Suarna Bumi Jika Perlu Kita Datangkan Empu Pembuat Kapal Itu Atau Kita Kirim Para Pembuat Kapal Kita Ke Suarna Bumi Untuk Belajar Kedepan Aku Bermimpi Majapahit Tidak Hanya Negeri Yang Besar Tetapi Sekaligus Kaya Raya Yang Semua Raya Hidup Makmur Murah Sandang Dan Murah Pangan Hidup Tentram Tenang Dan Damai Pancaksara Termangu Terjebak Antara Rasa Takjub Dan Heran Atau Mungkin Geli Melihat Gajah Mada Berangan Demikan Tinggi Angan Yang Sungguh Tidak Masuk Akal Namun Pancaksara Yang Baru Saja Kembali Dari Perjalan Panjang Itu Tak Bisa Mengendalikan Rasa Takjub Oleh Banyak Kemajuan Yang Terjadi Jalan Jalan Dibuat Rata Dan Halus Dengan Pembangunan Saluran Saluran Air Dan Bendungan Hanya Sayang Kemar Panjang Yang Terjadi Kali Ini Memang Sulit Disiasati Kulihat Ada Banyak Kemajuan Yang Terjadi Punca Pancaksara Berubah Yang Mana Balas Mati Gajah Mada Kulihat Pembangunan Majapai Yang Aku Dengar Hubungan Majapai Di pusat Dengan Sebelas Negara Bawan Sangat Lancar Karena Jalan Jalan Baru Dibangun Dan Dipadatkan Hilir Mudik Perdagangan Tak Seperti Beberat Tahun Yang Lalu Ada Perubahan Pejabat Pejabat Penting Yang Menempati Kedudukan Penting Berasal Dari Kelangan Muda Bukan Para Kakek Lagi Kecuali Ayahku Pancaksara Mengahari Rangkaian Ucapannya Sambil Tersenyum Pada Dasarnya Ketentraman Hubungan Erat Dengan Perdagangan Jika Negara Majapai Dalam Keadaan Tentram Dan Tak Banyak Gangguan Dari Para Pejabat Bukan Hanya Di Dalam Negeri Saja Yang Lancar Perdagangan Melalui Pintu Kerbang Pelabuhan Ujung Galuh Dan Tuban Bahkan Terjalin Amat Erat Dengan Para Saudagar Dari Jambu Bipa Kamboja Yawana Cina Siam Goda Dan Sampai Dikarnataka Di Jawa Tak Habis-habisnya Gajah Mada Mengupayakan Hubungan Antara Satu Wilayah Negara Bawahan Dengan Negara Bawahan Yang Lain Dan Pusat Berjalan Lancar Untuk Kebutuhan Hubungan Itu Telah Dibentuk Pasukan Berkuda Khusus Yang Bekerja Sambung Menyambung Membungkus Semua Negara Bawahan Atau Bahkan Dengan Cara Yang Lebih Cepat Lagi Melalui Burung Merpati Yang Sangat Berjasa Dalam Menyalurkan Perintah Atau Undangan Untuk Hadir Di Istana Pati Gajah Mada Juga Memanfaatkan Jalur Laut Sehingga Perintah Yang Harus Dikirim Ke Belambangan Yang Terletak Di Ujung Timur Jawa Bisa Sampai Ketujuan Tak Lebih Dari Dua Hari Perahu Kecil Dengan Layar Lebar Terkembang Yang Melesah Ditorong Angin Bisa Seekor Kuda Yang Berderap Di Daratan Kecuali Untuk Negara Bawahan Yang Berada Di Kedalaman Ke Singosari Misalnya Majabahit Memiliki Sebelas Negara Bawahan Dan Lima Manca Negara Sebelas Negara Bawahan Itu Adalah Daha Yang Masih Menempatkan Prabu Putri Diyahwiyat Raja Dewi Maharajasa Sebagai Pemangkunya Wenggar Diperintah Oleh Prabu Wijaya Rajasa Suami Prabu Putri Diyahwiyat Sebagai Pemangku Wilayah Itu Kemudian Metahun Lasem Pajang Paguhan Dan Kahuripan Yang Meski Serikitarja Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani Telah 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 Menjadi Prabu Putri Masih Mendapat Mangku Wilayah Tersebut Negara Negara Bawahan Yang Lain Adalah Singosari Mataram Belambangan Pawanuhan Dan Pamelakahan Khusus Pamelakahan Memperoleh Perhatian Khusus Dari Istana Majapahit Karena Peran Sertanya Yang Paling Menonjol Untuk Urusan Apapun Demikian Pula Dengan Penyerahan Upeti Nilainya Tak Pernah Tertandingi Oleh Negara Bawahan Manapun Kedekatan Raja Pamelakahan Dengan Kedua Prabu Putri Menyebabkan Anaknya Rakyat Kembar Memperoleh Kedudukan Khusus Diga Prajuritan Walau Ia Beberapa Kali Melakukan Kesalahan Selalu Mendapat Ampunan Untuk Mengatur Pemerintahan Agar Berjalan Lancar Dikuasakan Kepada Lima Orang Pejabat Utama Yang Disebut Sang Pancari Wilwotikto Dalam Menunjukkan Siapa Orang-orang Yang Mengisi Kedudukan Sang Pancari Wilwotikto Gajah Mada Yang Tidak Sabar Ingin Segera Meraih Kemajuan Mengusulkan Orang-orang Yang Masih Muda Dan Sanggup Bekerja Keras Demikian Pula Pada Tingkatan Jabatan Mantri Wreda Yang Lain Yang Berasal Dari Para Tanda Pilihan Termasuk Para Maha Menteri Katrini Di Samping Jabatan-Jabatan Penting Itu Masih Ada Tujuh Orang Upapati Ketika Aku Berangkat Menemui Perjalanan Panjang Setelah Kematian Prabu Sri Jaya Negara Yang Menyebat Rangkaian Menteri Hino Masih Paman Diasri Rangga Natah Yang Memangku Jabatan Rakyat Menteri Sirikan Adalah Paman Dias Kamis Warah Sementara Itu Yang Memangku Rakyat Menteri Halu Adalah Paman Dias Wisma Natah Saat Aku Pulang Semua Nama Itu Telah Tergeser Padahal Menurut Penilanku Paman Dias Misman Natah Masih Cukup Mudah Dan Tangkas Kata Pancaksara Gejah Mada Belum Segera Menjawab Tatapan Matanya Yang Menerawang Menjadi Bertanda Ia Sedang Teringat Sesuatu Sudah Tahu Siapa Rakyat Menteri Hino Sekarang Tanya Gejah Mada Pancaksara Mengangku Dias Janardana Jawab Pancaksara Yang Lain Aku Belum Dukan Orang Orang Pada Jabatan Penting Itu Memang Hasil Campur Tanganku Dan Sang Prabu Putri Menyetujui Kepada Kedua Prabu Putri Aku Menyerahkan Untuk Menempatkan Diyah Manu Sebagai Rakyat Menteri Sirikan Dan Diyah Loha Untuk Duduki Kursi Rakyat Menteri Halu Mereka Semua Terbukti Orang Orang Yang Bisa Bekerja Keras Boleh Dikata Kemajuan Yang Kesebut Karena Hasil Kerja Keras Orang Orang Itu Pancaksara Takjub Pancaksara Sependapat Bahwa Dalam Beberapa Hal Orang Orang Tua Lamban Dalam Bekerja Apalagi Orang Orang Tua Yang Sudah Terlalu Lama Menduduki Jabatan Dengan Kursi Empu Yang Menjadikannya Tidak Bekat Terhadap Tuntunan Perubahan Dan Keinginan Orang Banyak Dan Yang Mengalir Menemani Dua Sahabat Itu Membawa Sang Waktu Menungkikian Tajam Gajah Mada Dan Pancaksara Mendadak Tersadar Suara Kentongan Yang Semula Telah Merdak Kini Mergemal Lagi Berada Pada Jarak Cukup Dekat Dari Candi Berahu Tanpa Api Menjilat Asap Membungung Tinggi Serpi Kayu Yang Terbakar Apinya Ikut Terbang Ke Langit Terbawa Angin Malam Ini Kami Akan Kedatangan Tamu Tidak Dundang Jika Ingin Mendapatkan Bahan Untuk Semua Catatan Jangan Jauh Dariku Api Yang Menyala Membakar Sebuah Rumah Tak Jauh Dari Candi Berahu Akhirnya Padam Dengan Sendirinya Sekitar Sepuluh Orang Prajurit Yang Mendatangi Lagi-lagi Hanya Bisa Menemukan Jejak Gerakan Serombongan Orang Yang Membuat Kacauan Itu Rupanya Sangat Cepat Dan Terengginas Dan Pasti Dilakukan Oleh Orang Yang Sangat Terlatih Siapapun Mereka Yang Jelas Berkesanggupan Melakukan Tindakan Yang Sangat Kejam Yawa Orang Yang Menjadi Korban Tak Ada Artinya Hal Itu Menumbuhkan Pertanyaan Latar Belakang Macam Apa Yang Dimiliki Sehingga Seorang Mampu Berbuat Seperti Itu Rumah Rumah Siapa Yang Terbakar Tanya Pimpinan Prajurit Yang Mendatangi Rumah Kironggo Surya Tuan Jawab Tetangga Pemilik Rumah Yang Malang Itu Panak Kironggo Surya Tanya Prajurit Itu Lagi Mati Tuan Mayatnya Dilempar Kedalam Api Berapa Orang Berlakunya Dua Orang Tuan Jawaban Itu Berbeda Dari Keterangan Yang Sebelumnya Diperoleh Bahwa Tindakan Kejam Itu Dilakukan Oleh Serombongan Terdiri Dari Lima Orang Seorang Di Antaranya Laki-laki Yang Berusia Sangat Tua Yang Meski Tua Cukup Tangkas Berkuda Menilu Dukaan Orang Yang Paling Tua Itulah Yang Melepas Kekuatan Sirup Kemampuan Sirup Harus Dilandasi Oleh Laku Kebatinan Yang Pada Umumnya Dikuasai Oleh Orang Yang Makin Dua Usianya Penguasaan Kemampuan Yang Demikan Membutuhkan Waktu Yang Lama Sampai Bertahun Tahun Laporan Itu Segera Sampai Ketelinga Senopati Gagak Bongol Yang Disimak Pula Oleh Gajah Mada Dua Orang Membuat Kocawan Untuk Mencuri Perhatian Tiga Orang Yang Lain Mungkin Berada Tak Jauh Dari Tempat Ini Apakah Menurut Kakak Gajah Mada Aku Perlu Mengirim Makin Banyak Orang Untuk Memburu Mereka Tanya Gagak Bongol Gajah Mada Tak Segera Menjawab Ia Perhatikan Suasana Malam Dengan Udara Yang Mengalir Aneh Itu Ada Dua Yang Harus Kocermati Dengan Baik Gagak Bongol Kata Gajah Mada Bahwa Tujuan Kekuatan Sirip Itu Dilepas Adalah Agar Para Prajurit Tertidur Kalau Kau Kirim Aneh Di Udara Ini Akan Berpikir Sirip Gagal Kebakaran Itu Dilakukan Untuk Menguji Sejauh Mana Kekuatan Sirip Itu Bekerja Menurutku Sebaiknya Kau Perintahkan Kepada Sekenap Prajurit Untuk Tabaris Mendem Jangan Sampai Terlihat Beberapa Orang Di Pintu Pura Wakra Dan Di Waringin Lawang Tak Ada Salah Berpura Pura Tertidur Kamu Tidak Perlu Mengirim Prajurit Keluar Gegak Bongol Seberdapat Dan Tak Merasa Harus Menudah Lagi Perintah Itu Para Prajurit Yang Menyalurkan Perintah Tidak Boleh Menggunakan Kuda Dan Harus Berjalan Kaki Agar Tak Tampak Cicap Kehidupan Sama Sekali Para Prajurit Menghubung Itu Sudah Amat Tahu Apa Yang Harus Dikerjakan Bagi Bayangan Hantu Mereka Menyalurkan Perintah Tanpa Melalui Membubungnya Panas Santeran Memanjat Langit Ada Perintah Yang Harus Dikerjakan Kata Prajurit Penghubung Yang Telah Dibar Di Gerbang Pura Waktra Apa Tanya Pimpinan Prajurit Yang Mengawal Pintu Gerbang Senopati Bongol Memberitakan Supaya Prajurit Di Pintu Gerbang Berpura Pura Tidur Maksudnya Supaya Orang-orang Yang Mengebar Sirep Itu Mengira Kekuatan Sirep Yang Telah Disebar Mengenai Sasaran Wah Kita Disuruh Tidur Prajurit Yang Lain Nyeletuk Sambil Menguap Kalau Kebelebasan Bagaimana Kepalamu Akan Dipenggal Penjat Itu Sebenarnya Di Satu Tempat Tak Jauh Dari Pura Waktra Seorang Lelaki Tua Sedang Menunggu Empat Lelaki Lain Yang Menyebar Yang Seorang Kemudian Datang Dan Disusul Dengan Yang Seorang Lagi Lelaki Tua Itu Tak Memiliki Sisa Rambut Yang Berwarna Hitam Semuanya Telah Memutih Dan Dibiarkan Perurai Tidak Dikelung Keling Yang Agak Mengerikan Dari Penampilannya Bulatan Mata Sebelah Kiri Lelaki Tua Itu Telah Memutih Untuk Melihat Ia Hanya Mengandalkan Mata Kanannya Yang Agak Kabur Yang Luar Biasa Dimiliki Orang Itu Adalah Kemampuannya Memperhatikan Apapun Yang Terjadi Dengan Menggunakan Ketajaman Telinganya Untuk Menempuh Perjalanan Panjang Dengan Berkuda Lelaki Tua Itu Harus Dibantu Berkuda Sendirian Tak Mungkin Dilakukan Berkuda Harus Ia Lakukan Dengan Berombongan Apa Yang Kulihat Primoro Tanya Lelaki Yang Paling Tua Orang Kedua Yang Dipanggil Dengan Nama Primoro Tidak Menunda Waktu Untuk Menyampaikan Pendapatnya Sirip Yang Jai Wiro Ganti Lepas Rupanya Terlalu Kuat Untuk Dilawan Aku Lihat Beberapa Prajurit Di Pintu Gerbang Barat Sudah Berkelibangan Agaknya Dengan Sangat Mudah Istana Memang Sudah Bisa Dimasuki Kata Primoro Lelaki Tua Yang Dipanggil Dengan Nama Wiro Ganti Itu Tidak Dengan Segera Menelan Laporan Itu Perhatiannya Diberikan Kepada Orang Ketiga Yang Datang Belakangan Yang Meski Malam Terasa Dingin Tubuhnya Bersimbah Keringat Kamu Udan Tahun Aku Melihat Di tempat Lain Juga Demikian Gai Jawab Udan Tahun Aku Tidak Mendengar Suara Anak Panah Juga Tidak Ada Istarat Menggunakan Tiruan Suara Burung Kebakaran Dan Pembantean Yang Kita Timbulkan Tidak Memancing Para Prajurit Keluar Di Waringin Lawang Kulihat Sepi Sekali Berapa Prajurit Mendar Mandir Beberapa Yang Lain Berkelibangan Yang Mendar Mandir Itu Nantinya Akan Segera Menyusul Tertidur Namun Wiroganti Yang Berusia Lebih Dari 70 Tahun Itu Tidak Menerima Laporan Itu Begitu Saja Wiroganti Tau Dan Sangat Yakin Di Dalam Lingkungan Istana Ada Orang Orang Yang Mampu Mematahkan Pengaruh Sirep Dengan Mudah Orang Itu Adalah Ibu Suri Gayatri Yang Dengannya Ia Merasa Perlu Berurusan Sirep Yang Dilepas Akan Menyebabkan Orang Orang Menjadi Sasaran Merasa Ngantuk Dan Tertidur Akan Tetapi Jika Kekuatan Sirep Menyentuh Simbol Sarap Rasa Ibu Suri Gayatri Hal Itu Justru Akan Membangunkannya Sebagai Semadi Bukan Hal Yang Sulit Baginya Untuk Mementahkan Sirep Dan Bahkan Mengembalikan Dalam Bentuk Serangan Balik Waktu Mengalir Dengan Sangat Lambat Bagi Mereka Yang Sedang Menunggu Dan Terlalu Cepat Bagi Mereka Yang Sedang Memadukasi Di Langit Bintang Bintang Dengan Jumlah Tak Terhitung Meradu Cernih Bulan Sepenggal Yang Muncul Sejak Senjak Telah Tak Tanpa Tunggu Beberapa Saat Lamanya Dua Orang Lagi Yang Telah Lama Ditunggu Datang Bergabung Menilik Mereka Datang Berjalan Kaki Berarti Kudanya Disembunyikan Di Tempat Yang Aman Suara Melengking Terdengar Di Langit Tinggi Suara Apa Itu Tanya Kiai Wirok Gati Dua Orang Yang Baru Datang Panji Hamuk Dan Lanjar Manuhara Ikut Menyimak Nah Itu Kata Kiai Wirok Gati Sekali Lagi Itu Kata Kaya Jawab Lanjar Manuhara Suara Yang Melengking Di Langit Itu Benar Benar Milik Kata Kaya Hal itu Menyebabkan Kaya Wirok Gati Menjadi Tidak Nyaman Kata Kaya Berteriak Karena Ia Memiliki Mata Yang Amat Tajam Dan Mungkin Melihatnya Apalagi Kata Kaya Terbang Sangat Rendah Tidak Sebagaimana Kebiasaannya Orang yang Mampu Menandai Kebiasaan Cataka Akan Segera Menarik Simpulan Ada Orang Yang Melakukan Perbuatan Tak Sewajarnya Terhadap Maling Atau Rampok Yang Akan Menggarung Orang Cataka Akan Dengan Senang Hati Memberitahu Keberadaan Orang Orang Dengan Niat Jahat Itu Anehnya Cataka Tidak Akan Berteriak Terhadap Orang Orang Yang Tidak Berniat Jahat Melihat Orang Sibuk Di Sawah Saat Tengah Malam Cataka Tidak Mau Menyumbangkan Suara Lengking Sebaliknya Dengan Burung Bence Burung Jenis Ini Bahkan Akan Berteriak Meski Yang Dilihat Hanya Seekar Kuncing Yang Sedang Mengendap Akan Memangsa Tegus Bagaimana Kiai Sudah Waktunya Kita Masuk Kedalam Istana Tanya Lancar Manuhara Kita Tunggu Berapa Saat Lagi Jawab Yai Wirogati Waktu Yang Bergeser Sejengkal Dipergunakan Oleh Yai Wirogati Untuk Menguji Keadaan Kekuatan Sirip Yang Dilepas Ke Udara Makin Tajam Pada Ukuran Itu Yai Wirogati Yakin Tak Seorang Pun Yang Mampu Memberi Perlawanan Orang Setangguh Apapun Pasti Amru Di Dalam Lingkungan Istana Dengan Berdebar Debar Gajah Mada Menunggu Apa Yang Akan Terjadi Gajah Mada Yang Kini Berhadapan Langsung Dengan Jenis Kekuatan Srip Itu Akhirnya Tak Lagi Menyalahkan Kehilangan Yang Terjadi Atas Dua Pendapus Sakak Yang Dianggap Penting Beberapa Hari Yang Lalu Keadaan Yang Dihadapi Memang Tidak Sewajarnya Ternyata Ternyata Ada Yang Menguasai Ilmu Aneh Macam Ini Gumam Gajah Mada Namun Gajah Mada Mampu Menguasai Rangsang Kantuk Yang Mengganggunya Pada Awalnya Rangsang Kantuk Itu Memang Mengganggu Namun Pada Akhirnya Gajah Mada Mampu Membebaskan Diri Dengan Sempurna Jika Gajah Mada Yang Kukuh Tanggon Harus Berjuang Sekuat Tenaga Untuk Melawan Lalu Bagaimana Dengan Prajurut Yang Lain Gajah Mada Cemas Memikirkan Hal Itu Dalam Keadaan Demikian Seorang Berlari Melintas Apa Yang Kolaporkan Tanya Gajah Mada Aku Berhasil Jawab Bayang Karajayabaya Berhasil Bagaimana Tanya Gagak Bongol Aku Berhasil Menemukan Orang-orang Itu Jawab Bayang Karajayabaya Dimana Orang-orang Itu Tanya Gagak Bongol Mereka Terdiri Atas Lima Orang Masing-masing Dimulai Dari Yang Paling Tua Bernama Wirogati Lalu Ada Anak Buahnya Yang Bernama Udan Tahun Panji Hamuk Dan Lanjar Manuhara Juga Ada Orang Yang Bernama Primoro Keterangan Itulah Yang Aku Peroleh Selebihnya Apa Urusan Dan Latar Belakang Mereka Menyanyikan Tembang Onar Aku Juga Ingin Segera Mengetahunya Gajah Mada Dan Gagak Bongol Merasa Takjub Sebagai Telik Sandi Bayang Karajayabaya Memang Memiliki Kemampuan Mengendus Melebih Ketajaman Lidah Ular Dan Ketajaman Mata Jauh Lebih Tajam Dari Mata Milik Kalang Kiang Sebagai Seorang Telik Sandi Jayabaya Seolah Diberian Nugrah Pangrahita Yang Tajam Bagaimana Kamu Bisa Mengetahui Sampai Sejauh Itu Tanya Gagak Bongol Karena Aku Berhasil Mendekati Para Pelaku Onar Itu Sampai Pada Jarak Yang Aman Dekat Aku Bisa Mendengar Pembicaraan Mereka Dengan Amat Jelas Tambah Jaya Bayak Dengan Sikap Sikap Dimana Sekarang Mereka Berada Tanya Gagak Bongol Di Utara Di Belakang Rumah Kak Belakang Rumah Tanya Gajah Mada Ya Jawab Bayang Karacayabaya Keterangan Yang Diberikan Bayang Karacayabaya Itu Benar-benar Menyebabkan Gajah Mada Terkejut Semula Gajah Mada Mencoba Menerka Dimana Orang-orang Yang Akan Buat Onar Di Lingkungan Istana Itu Mempersiapkan Diri Gajah Mada Menduga Mereka Di Suatu Tempat Entah Dimana Tetapi Bisa Mengawasi Pintu Kerbang Purawakra Dengan Lewasa Ternyata Justru Persiapan Itu Dilakukan Di Belakang Rumahnya Yang Sedang Dibangun Kembali Setelah Runtuh Di Guncang Kempat Dasar Langkah Apa Yang Akan Kolak Tanya Gajah Mada Kepada Bongol Bagaimana Kalau Kusiapkan Pasukan Untuk Menyerbu Balas Kegak Bongol Gajah Mada Ternyata Menggeleng Aku Punya Saran Ucap Gajah Bagaimana Gagak Kecamada Balas Gagak Bongol Siapkan Jebakan Biarkan Orang-orang Itu Menganggap Kita Semua Tertidur Dan Berhasil Masuk Kedalam Gedung Perbedaran Busaka Bikin Mereka Bisa Masuk Tapi Tak Bisa Keluar Gagak Bongol Yang Termangu Itu Kemudian Tersenyum Baik Aku Salurkan Perintahku Perintah Telah Tersalurkan Sampai Ke Ujung Puluhan Prajurit Bayangkara Ditata Pergelimbangan Dimana-mana Tetapi Sebenarnya Tak Jauh Dari Gedung Perbendaran Busaka Dan Bisa Bergerak Cepat Untuk Membuat Kebungan Saat Perintah Dijatuhkan Demikian Juga Para Prajurit Pengawal Khusus Yang Bertugas Mengamankan Istana Prabu Putri Sri Gitarja Dan Istana Prabu Putri Diyahuyat Penambahan Kekuatan Pengamanan Dua Istana Itu Berasal Dari Para Prajurit Yang Ditarik Dari Tatak Rambat Dan Dari Beberapa Tempat Yang Berdasar Perhitungan Tidak Akan Didatangi Oleh Orang-orang Yang Membuat Onar Itu Pun Demikian Pengawalan Terhadap Istana Ibu Suri Gayatri Dan Ibu Suri Tribuanes Suhari Para Prajurit Diatur Bergelimbangan Sedemikian Rupa Seolah-olah Tidak Seorang Kun Yang Mampu Bertahan Tetap Melek Tamu Itu Akan Segera Datang Mahapati Arya Tada Meminta Keterangan Dari Gajah Mada Benar Paman Jawab Gajah Mada Rupanya Ada Sesuatu Yang Membebani Pikiran Arya Tada Tiba 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 Aku Mempunyai Dugaan Yang Meresahkan Atas Siapa Kasus Sungguhnya Tamu Yang Akan Datang Ini Gajah Mada Oleh Karena Itu Kuminta Tangkap Semua Hidup Hidup Kata Arya Tada Gajah Mada Mencuatkan Alis Gajah Mada Yang Semula Membelakangi Mahapati Arya Tada Itu Kemudian Berbalik Maksud Paman Tanya Gajah Mada Aku Seperdapat Dengan Adi Dharma Yaksaka Sokatan Yang Mempunyai Dugaan Siapa Orang Yang Berbuat Tidak Terpuji Ini Bisa Jadi Aku Memang Mengenalnya Andai Kata Dugaanku Benar Ia Tamu Yang Benar Benar Luar Biasa Bahkan Boleh Dikata Ia Manusia Yang Sudah Mati Dan Bangkit Kembali Dari Kuburnya Menurut Dugaanku Ia Tidak Hanya Bermaksud Menyusup Kedalam Gedung Busaka Untuk Mengambil Entah Busaka Apa Kau Harus Memperkuat Pengawalan Istana Ibu Suri Gayatri Melebihi Yang Lain Ibu Suri Gayatri Mungkin Salah Satu Sasaran Yang Akan Didatangi Orang Ini Orang Ini Dulunya Pahlawan Besar Bagi Majapahit Tetapi Oleh Sebuah Alasan Sikap Berubah Gajah Mada Mencuatkan Alis Wajahnya Berubah Apa Urusannya Orang Orang Itu Dengan Ibu Suri Ini Ada Kaitannya Dengan Sebuah Kisah Yang Terjadi Di Masa Silam Apakah Kau Masih Punya Waktu Untuk Mendengarkan Mahapati Arya Tadah Bertanya Namun Namun Gajah Mada Tak Punya Waktu Untuk Menyimak Apa Yang Akan Dituturkan Mahapati Arya Tadah Karena Telah Menerima Laporan Bahwa Tamu Yang Tadi Undang Itu Akan Segera Memasuki Pintu Gerbang Purawakra Dalam Waktu Yang Sangat Bebet Itu Gajah Mada Menyalurkan Perintah Penguatan Pengamanan Terhadap Istana Ibu Suri Gayatri Kepada Senopati Gagak Bongol Dengan Tergesa-gesa Penambahan Kekuatan Dilakukan Terhadap Istana Ibu Suri Gayatri Beberapa Orang Prajurit Yang Ditempatkan Di Istana Itu Bergelimpangan Seolah Sedang Tidur Sebagian Dengan Sikap Duduk Bersandar Sebagian Lagi Berbaring Meriku Tetapi Tak Seorang Pun Yang Tangannya Tidak Melekat Pada Gagang Senjata Pada Gagang Pedang Pada Gagang Trisula Gagang Tombak Bertang Ependek Atau Langkap Dan Anak Panah Sekaligus Dalam Siraman Cahaya Obor Akhirnya Terlihat Tamu Yang Kehadirannya Didahuli Dengan Membuat Onar Itu Berjalan Memasuki Pintu Purawakran Dengan Penuh Keyakinan Dari Tempat Persembunyianya Gajah Mada Melihat Orang Yang Berada Di Tengah Adalah Seorang Kakek Tua Yang Dalam Berjalan Tubuhnya Agak Tertekuk Bungku Di Sebelah Kiri Dan Kanannya Masing-masing Empat Orang Pengawalnya Menyiagakan Diri Dengan Senjata Yang Siap Mematu Anak Panah Akan Dilepas Dari Busur Empat Orang Itu Jika Ada Gerakan Yang Mencurigakan Gai Wirogati Berhenti Di Tengah Pintu Gerbang Mereka Semuat Itu Terlap Gai Kata Udan Tahun Menterjemahkan Apa Yang Ia Lihat Dan Rasakan Apa Sebaiknya Kita Bantai Mereka Semu Gai Pertanyaan Itu Terlontar Dari Mulut Brimoro Jangan Jawab Gai Wirogati Bawa Aku Ke Gedung Benda Benda Busaka Udan Talun Mencabut Sebuah Obor Yang Menyala Di Sudut Pintu Gerbang Hal Yang Sama Dilakukan Brimoro Yang Memerlukan Obor Untuk Menerangi Keadaan Tahun 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 Tadiundang Itu Mendapati Kenyataan Kekuatan Sirip Yang Disebar Oleh Orang Yang Mereka Kagumi Benar-benar Dasyat Sampai Pada Tingkat Tertentu Ilmu Maling Itu Benar-benar Berdampak Sangat Mengerikan Bukan Main Semua Orang Orang Mati Gumam Lanjar Manuhara Menggunakan Obor Yang Dipegang Lanjar Manuhara Menerangi Wajah Seorang Prajurit Yang Dengan Sepenuh Tenaga Bertahan Tetap Berpura-pura Tidur Obor Yang Didekatkan Ke Wajahnya Menyebabkan Panas Yang Nyaris Membakar Kulit Prajurit Prajurit Itu Tak Perlu Bangkit Untuk Memberikan Perlawanan Dan Bersikap Tetap Seperti Semula Setelah Pemegang Obor Itu Mengarahkan Apinya Ke Prajurit Yang Lain Prajurit Berikutnya Mengumpet Dalam Hati Karena Panas Yang Harus Ditahan Gajah Mada Dan Gagak Bungol Yang Telah Turun Dari Balai Manguntur Meninggalkan Mahapati Aryatada Yang Dikawal Beberapa Orang Dan Bersembunyi Di Balik Rana Yang Membatasi Dua Buah Ruang Gajah Mada Dan Gagak Bungol Terus Mengikuti Gerakan Orang Orang Itu Dengan Menempatkan Diri Tengkurap Di Luku Tanah Yang Terletak Di Belakang Barisan Mandapa Di Sisi Jalan Yang Membelah Antara Alun Alun Dengan Deretan Bangunan Para Melekat Pada Dindung Yang Berada Di Belakangnya Puluhan Pracuri Telah Menyiagakan Diri Siap Menghadapi Keadaan Macam Apapun Di Sudut Yang Lain Beberapa Pracuri Terus Mengamati Dengan Mengubah Diri Tak Ubahnya Gundukan Batu Begitu Ada Kesempatan Gundukan Batu Itu Merayap Bagai Kadal Dengan Banuh Keyakinan Lima Orang Pembuat Kekacuan Itu Melintas Alun Alun Pusaka Yang Berada Di Belakang Dengan Amat Bangga Dan Dipenuhi Rasa Takjub Mereka Menyaksikan Tubuh Tubuh Yang Bergelimpangan Empat Orang Pengikut Dan Pendukung Tindakan Kewirok Gati Itu Merasa Betapa Hebat Peristiwa Itu Dalam Keadaan Macam Itu Sungguh Betapa Mudah Untuk Menghancurkan Majapahit Semudah Mijeti Wahing Ranti Namun Tiba-tiba Pimpinan Rombongan Itu Berhenti Jawab Primoro Kewirok Gati Berasa Tidak Puas Memperoleh Jawaban Itu Coba Perhatikan Keadaan Dengan Lebih Cermat Ucap Kewirok Gati Udan Tahun Memperhatikan Keadaan Dengan Seksama Lanjar Manuhara Sedikit Mengalami Kesulitan Untuk Menandai Keadaan Itu Karena Pendengarannya Yang Kurang Begitu Bagus Sebaliknya Primoro Merasa Yakin Kekuatan Sirip Itu Memang Menidurkan Orang Sekota Raja Hanya Panji Hamuk Yang Curiga Keadaan Tidak Sebagaimana Diduga Panji Hamuk Merasa Ada Yang Aneh Melihat Para Pracurit Yang Tidur Sambil Memeluk Senjata Mengapa Mereka Berhenti Gagak Bongol Yang Mengawasi Berbisi Tentu Ada Persoalan Yang Sedang Mereka Berbincangkan Mungkin Mereka Tau Kita Telah Menyiapkan Penyambutan Yang Meriah Setimpal Dengan Onar Yang Mereka Buat Kata Gajah Mada Bisa Jadi Mereka Akan Membatalkan Niatnya Memasuki Gedung Pusaka Kata Gagak Bongol Jika Itu Terjadi Langsung Kepung Mereka Ingat Apa Yang Disampaikan Paman Arya Tadah Orang Yang Menjadi Pimpinannya Harus Ditangkap Hidup Hidup Kita Harus Tahu Siapa Orang Itu Yang Menurut Paman Tadah Berasal Dari Masa Jilam Dan Membawa Latar Belakang Macam Apa Sampai Sampai Mereka Sanggup Pelakukan Tindakan Bengis Tanpa Menghargai Nyawa Sama Sekali Namun Rombongan Berlima Yang Berhenti Itu Kembali Bergerak Melanjutkan Ayun Kaki Yang Tertunda Makin Lama Makin Mendekati Halaman Tatak Rahmat Manguntur Penyisir Pasiban Yang Berada Di Sebelah Kilibah Lairung Tepat Berada Di Belakang Istana Prabu Putri Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuardani Di Tempat Itulah Gedung Penyimpan Benda Busaka Berada Yang Berada Segaris Dengan Balik Ringsing Dan Balik Jani Dan Balik Jani Yang Sama-sama Menghadap Ke Arah Barat Tanpa Setahu Rombongan Orang Lima Itu Para Prajurit Yang Semula Menjaga Pintu Kerbang Purawakra Bangkit Dari Tidurnya Sebagian Kecil Tetap Berbaring Tetapi Sebagian Yang Lain Bergerak Kesih Tanpa Suara Mengendap Ngendap Seperti Kucing Untuk Nantinya Bersama Sama Dengan Yang Lain Akan Membuat Kepungan Manakala Maling Maling Itu Tidak Masuk Kedalam Kedung Busaka Di Sudut Yang Lain Para Prajurit Yang Baris Mendem Menyerupai Onggokan Tanah Atau Onggokan Batu Beringsut Seperti Kadal Yang Siap Siaga Menerkam Mangsanya Di Luar Dinding Istana Senopati Haryo Teleng Dan Senopati Panji Surya Manduro Yang Masing-masing Adalah Pucuk Pimpinan Pasukan Jalapati Dan Sabu Bayu Tidak Mau Ketinggalan Pasukan Dalam Jumlah Secukupnya Dikerahkan Untuk Memberi Dukungan Kepada Pasukan Bayangkara Namun Kewenangan Pasukan Dari Dua Kesatuan Yang Berasal Dari Leburan Pasukan Jalapati Jalayuda Dan Jalarananggana Hanya Boleh Menempatkan Diri Di Luar Istana Sepanjang Luar Dinding Diawasi Dengan Cermat Tanpa Memberi Sejuil Celahpun Untuk Mereka Yang Berniat Meloloskan Diri Melalui Memanjat Atau Menjebol Akhirnya Rombongan Itu Telah Sampai Di Depan Pintu Bangunan Tempat Penyimpanan Benda Benda Busaka Namun Pintu Bangunan Penyimpanan Harta Dan Benda Busaka Tidak Hanya Tertutup Pintu Itu Dilengkapi Dengan Kunci Dan Rantai Besi Seorang Prajurit Yang Tertidur Bersandar Dinding Dengan Oper Menyalah Didekatnya Segera Menarik Perhatian Karena Seranteng Kunci Berada Dalam Gengkaman Tangannya Buka Pintunya Terdengar Perintah Yewi Rogati Setelah Mendengar Suara Grem Ricik Kunci Yang Telah Diambil Brimoro Bertindak Cekatan Menggunakan Kunci Yang Ternyata Sesuai Pintu Pintu Kemudian Berhasil Dibuka Menggunakan Oper Yang Dicabut Dari Halaman Ruangan Yang Gelap Itu Diterangi Brimoro Menempatkan Diri Masuk Pertama Kali Disusul Oleh Yay Wirogati Udan Tahun Lanjar Manuhara Dan Panji Hamuk Masih Menyempatkan Memperhatikan Keadaan Sebelum Akhirnya Memutuskan Masuk Ketika Akhirnya Terlihat Pintu Gedung Pusaka Itu Tertutup Serentak Para Prajurit Yang Semula Melakukan Baris Mendem Berlarian Merapatkan Dan Melakukan Kebungan Jay Wirogati Adalah Seorang Yang Memiliki Indra Pendengaran Amat Tajam Sebagai Pengganti Matanya Yang Agak Kabur Jay Wiroganti Menengada Kedatangan Kita Sudah Diketahui Ucap Orang Itu Empat Orang Pengirinya Terkejut Serentak Mereka Memasang Anak Panah Ke Busur Brimoro Bergegas Mengintip Dari celah Jendela Brimoro Terkejut Gila Desisnya Bagaimana Mungkin Tambah Lanjar Manuhara Ternyata Kita Salah Kedatangan Kita Sudah Diketahui Kita Terkepung Sekarang Tambah Panji Hamuk Empat Anak Buah Gai Wiroganti Bergegas Meyakinkan Diri Untuk Memastikan Perkembangan Yang Tidak Terduga Itu Mereka Mengintip Dari Semua Celah Yang Ada Dan Mendapati Kenyataan Tempat Itu Benar Benar Telah Dikelilingi Oleh Para Prajurit Prajurit Yang Sedang Tidur Berkelimbangan Itu Kini Tak Ada Jejak Nyau Tempat Itu Pun Kemudian Menjadi Terang Benerang Menyalakan Untuk Mengepung Gedung Busaka Itu Dengan Amat Rapat Para Prajurit Yang Berkelimbangan Itu Ternyata Menemukan Kita Tambah Primoro Namun Jai Wiroganti Tidak Peduli Meski Tempat Itu Telah Terkepung Dengan Tidak Memberi Kemungkinan Secuil Celah Untuk Melolaskan Diri Cepat Cari Dua Busaka Itu Payeng Udan Rewis Dan Jena Gringsing Perintahnya Dengan Tegas Cekatan Empat Orang Pendukung Gai Wiroganti Melaksanakan Tugasnya Isi Ruang Itu Diubek Untuk Menemukan Benda Benda Yang Dicari Primoro Dan Kawan Kawannya Mendapati Ada Banyak Benda Berharga Yang Amat Menggoda Keris Bermata Berlihat Dan Timang Yang Gemerlapan Akan Tetapi Benda Sederhana Yang Dicari Tidak Berhasil Ditemukan Budan Talon Tak Berhasil Mendapatkan Benda Yang Dicari Mulai Merasa Gelisah Oleh Kesadaran Di Luar Gedung Sudah Penepra Jurit Yang Membangun Bagar Betis Yang Masing-masing Telah Merentang Gandewa Dengan Anak Panah Terarah Malah Mulai Berkabut Meski Lamat Lamat Tidak Ada Yang Merasa Aneh Dengan Kemunculan Kabut Itu Menilai Sudah Sejauh Ini Belum Turun Hujan Bagaimana Tidak Dakyai Jawab Panji Hamuk Gila Tak Mungkin Benda Itu Tidak Ada Cari Sekali Lagi Panji Hamuk Kembali Melakukan Pemeriksaan Dengan Menggunakan Oper Yang Dipegang Demikian Pula Dengan Hutan Tahun Dan Lanjar Manuhara Dengan Amat Bernapsu Berusaha Menemukan Benda Yang Dicari Tak Ada Cina Yang Dicari Dan Tak Ada Pula Songsong Udan Rewis Sebaliknya Sebuah Makota Berhias Bermata Yang Memantulkan Cahaya Gemerlap Ditimpa Cahaya Obur Dengan Segera Mencuri Minat Brimoro Mengangkat Benda Itu Makota Milik Mendiang Kolo Gemet Gumam Brimoro Udan Tahun Yang Mengintip Keluar Melalui Jendela Bergegas Melaporkan Keadaan Itu Yayi Di luar Telah Dilakukan Pengepungan Yang Amat Rabat Bagaimana Cara Kita Melolaskan Diri Dari Ruangan Ini Depan Belakang Dan Samping Telah Dibakari Prajurit Yang Semua Memegang Anak Panah Kata Panji Hamuk Gewirogati Justru Tersinggung Oleh Ucapan Panji Hamuk Panji Hamuk Didorongnya Hingga Terjengkang Kamu Meramekan Aku Bentak Gewirogati Dengan Suara Parong Janganlah Coba Meremehkan Aku Kalau Tidak Ingin Aku Kutuk Menjadi Putiran Kacang Hijau Tak Jelas Alasan Yang Manakah Yang Langsung Menyebabkan Mulut Panji Hamuk Terbungkam Apakah Karena Segan Atau Karena Percaya Gewirogati Benar-benar Mempunyai Kekuatan Mengutuknya Menjadi Kacang Hijau Sekian Lama Panji Hamuk Mengabdi Dan Mengikuti Sepak Terjang Gewirogati Telah Berulang Kali Ia Mendengar Cacimaki Kutukan Macam Itu Tetapi Belum Sekalipun Kutukan Itu Diwujudkan Menjadi Kenyataan Betapa Tidak Permertabatnya Kalau Aku Berubah Menjadi Kata Geju Ucap Panji Hamuk Hanya Untuk Diri Sendiri Dan Diucapkan Dalam Hati Bagaimana Ada Benda Itu Tanya Gewirogati Benar-benar Tidak Dagi Jawab Udan Tahun Hening Yang Kemudian Terjadi Adalah Karena Baik Yang Berada Di Luar Maupun Di Dalam Masing-masing Menempatkan Diri Saling Menunggu Pati Gajah Mada Menempatkan Diri Mendampingi Gegak Bungol Dan Menyerahkan Sepenuhnya Penyelesaian Peristawa Itu Kepada Pimpinan Pasukan Bayangkara Mahapati Aryatada Yang Semula Ikut Berada Dalam Baris Pendem Keluar Dan Berkabung Dengan Mereka Yang Melakukan Kebungan Dengan Penuh Perhatian Aryatada Mengamati Apa Yang Dilakukan Oleh Yang Muda-muda Menerkah Siapa Yang Membuat Onar Itu Mahapati Aryatada Merasa Kelisah Dua orang Prajurit Menghubung Terlihat Berlari Kencang Masing-masing Menuju Ke Istana Prabu Putri Serikitarja Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnu Wardani Dan Prabu Putri Diyahwiat Raja Dewi Maharajasa Didampingi Oleh Suami Masing-masing Kedua Prabu Putri Terus Memantau Perkembangan Yang Terjadi Pengawalan Terhadap Dua Raja Perempuan Itu Sangat Ketadil Lakukan Oleh Prajurit Bayangkara Yang Telah Menelanjangi Semua Pedang Di Salah Satu Sudut Pancaksara Dengan Penuh Minat Mengikuti Perkembangan Yang Terjadi Bagaimana Serombongan Tikus Yang Masuk Kedalam Lumbung Itu Akan Ditangkap Berame-rame Kitab Undang-Undang Kutara Manawa Menyebut Dengan Tegas Siapa Yang Melakukan Kejahatan Akan Mendapat Hukuman Setimpal Dengan Akibat Kejahatannya Padahal Orang-orang Itu Tidak Hanya Membakar Rumah-rumah Tetapi Telah Melakukan Raja Pati Dengan Membunuh Beberapa Orang Di Sepanjang Ceca Onarnya Kalian Yang Berada Di Dalam Kalian Telah Terkepung Tiba-tiba Terdengar Suara Terikan Yang Sangat Melengking Suara Melengking Sangat Keras Itu Menggoyang Udara Yang Semula Datar Burung-burung Darah Di Mandaba Terkejut Setelah Sebelumnya Gelisah Karena Pendengarannya Yang Tajam Mampu Menandai Ada Gerakan Dan Ayunan Langkah Yang Dilakukan Dengan Senyap Meski Burung-Burung 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 Dibiarkan Hidup Bebas Tidak Boleh Diganggu Karena Dilindungi Undang-Undang Oleh Karena Itu Burung-burung Tidak Takut Pada Manusia Bahkan Akrab Dengan Manusia Hal Itu Bisa Terjadi Karena Kedua Prabu Putri Menjadikannya Sebagai Kelangenan Di Setiap Pagi Bahkan Prabu Putri Sendiri Yang Memberi Makan Dengan Menerbangkan Remah Jagung Yang Kemudian Diikuti Oleh Para Prajurit Dan Para Adik Dalam Maka Lambat Laun Terbentuklah Keakrapan Antara Manusia Dan Burung Darah Itu Dengan Tegas Prabu Putri Mengancam Biarkan Burung-burung Darah Ini Hidup Dan Berbagi Ruang Dengan Kita Jangan Biarkan Rasa Takut Muncul Dan Biarlah Mereka Menganggap Manusia Sebagai Sahabatnya Jika Ada Yang Menganggu Dan Menyebabkan Rusaknya Perilaku Jinak Burung Itu Aku Sendiri Yang Akan Menjatuhkan Hukuman Akan Tetapi Suara Teriakan Itu Dijawab Lain Oleh Pasangan Harimau Yang Berada Dalam Kerangkeng Di Sudut Halaman Kebetulan Harimau Itu Merasa Belum Kenyang Dan Membutuhkan Tambahan Makanan Rasa Jangkel Itu Telah Ditahan Cukup Lama Dan Butuh Penyaluran Maka Ketika Tiba-tiba Ada Teriakan Yang Demikian Keras Dibalasnya Teriakan Itu Dengan Suara Jauh Lebih Menggelegar Auman Salah Satu Dari Pasangan Harimau Yang Masih Menyimpan Kenangan Memangsa Mayat Manusia Ketika Terjadi Huruhara Raguti Itu Menyebabkan Para Burung Darah Yang Terkejut Tambah Terkejut Harimau Kedua Yang Sedang Hamil Tua Ikut Menyumbangkan Suaranya Yang Tak Kalah Menakutkan Udara Yang Kembali Datar Bergetar Lagi Kalian Yang Berada Di Dalam Gedung Pusaka Segera Keluar Dengan Mengangkat Tangan Teriakan Itu Terdengar Lagi Gajah 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 Mada Dan Gagak Bungol Menunggu Orang-orang Yang Telah Terjebak Dalam Kebungan Rapat Itu Keluar Sambil Mengangkat Tangan Di Atas Kepala Kedepan Patih Gajah Mada Telah Membayangkan Sidang Pembunuhan Yang Jarang-jarang Dilakukan Pasti Diklar Orang Dengan Kejahatan Pembunuhan Brutal Macam Itu Jelas Telah Tersediakan Janjaran Hukuman Yang Tidak Bisa Ditawar Bahkan Dengan Hukuman Penjara Diberangus Kebebasannya Seumur Hidup Sekalipun Atau Hukuman Untuk Mereka Adalah Hukuman Mati Kabut Yang Semula Melayang Tipis Itu Sedikit Menebal Jika Para Prajurit Yang Mengepung Gedung Pusaka Itu Menyadari Mereka Akan Merasakan Udara Sedikit Agak Dingin Bagaimana Gajah Apa Sepertinya Primoro Yang Akhirnya Merasa Cemas Orang Yang Ditanya Itu Tidak Menjawab Panci Hamuk Justru Mengamitnya Meminta Supaya Primoro Tidak Mengganggu Apa Yang Sedang Dilakukan Kewirogati Dalam Diam Rupanya Kewirogati Tidak Sedang Diam Untuk Apa Memperkuat Kekuatan Sirep Itu Tidak Ada Gunanya Kekuatan Sirep Yang Dibangga Bangga Kan Itu Tidak Dimentahkan Lanjar Manuhara Berbicara Dalam Hati Akan Tetapi Lanjar Manuhara Tak Berani Mengeluarkan Isi Hatinya Melalui Kata-kata Yang Terlontar Dari Mulut Jika Kewiroganti Mendengar Ucapan Yang Tidak Berkenan Di Hatinya Segala Cacimaki Akan Terlontar Dari Mulutnya Bahkan Sejenis Cacimaki Yang Paling Tidak Pantas Diucapkan Manusia Kewiroganti Memejamkan Mata Entah Mulai Jadi Karena Tidak Ada Lagi Jalan Yang Bisa Digunakan Untuk Melarikan Diri Maka Yang Bisa Dilakukan Hanya Menunggu Sampai Para Prajurit Itu Masuk Menyerbu Kedalam Gedung Perbendaraan Pusaka Kalian Yang Berada Dalam Kalian Semua Pasti Mendengar Suaraku Aku Gagak Bongol Senopati Pimpinan Pasukan Khususus Bayangkara Yang Bertanggung Jawab Atas Keaman Istana Dan Semua Isinya Apa Yang Kalian Lakukan Adalah Sebuah Kejahatan Terhadap Negara Oleh Karena Itu Harus Kalian Bertanggung Jawabkan Silahkan Kalian Keluar Dengan Mengangkat Tangan Di Atas Kepala Tanpa Senjata Selan 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 Kalian Akan Di Adili Untuk Mempertanggung Jawaban Kejahatan Kalian Pada Negara Udara Yang Sempat Bergola Itu Kembali Datar Gagak Bongol Merasa Aneh Karena Entah Apa Yang Ada Di Benak Orang Orang Itu Yang Tidak Menjawab Pertanyaan Dan Juga Tidak Keluar Mungkin Agak Terlambat Bagi Para Prajurit Bayangkara Yang Membuat Terlambat Disadari Oleh Gajah Madak Karena Pusat Perhatian Sedang Tertuju Pada Pintu Gedung Perbedaran Pusaka Udara Yang Bergerak Berlahan Itu Makin Jelas Kemana Arah Nya Udara Yang Semula Hangat Bahkan Gerah Bergerak Sejuk Makin Sejuk Makin Sejuk Dan Mengarah Kedingin Juga Lupur Dari Perhatian Kabut Yang Amat Tipis Itu Melayang Makin Merata Meski Berlahan Juga Jelas Arahnya Kabut Tipis Itu Makin Menebal Dan Makin Menebal Membentuk Lapisan Dan Gumpalan Sebagian Tipis Sebagian Tebal Sebagian Tenang Tetapi Di Arah Yang Bergulat Gagak Bongolah Yang Justru Paling Awal Menyadari Keadaan Itu Gajah Mada Merasa Herat Melihat Gagak Bongol Berputar Dan Mendunga Ada Apa Tanya Gajah Mada Gajah Mada Berusaha Menandai Keadaan Tetapi Belum Paham Udara Dingin Misi Gagak Bongol Gajah Mada Memperhatikan Keadaan Tetapi Apa Anehnya Dengan Udara Dingin Di Arah Barat Ibu Kota Majapahit Ada Sebuah Wilayah Bernama Ponorogo Dulu Ketika Berusaha Menyelamatkan Prabu Jaya Negara Dari Kejaran Rakuti Gajah Mada Pernah Berencana Membawa Prabu Jaya Negara Ke Ponorogo Tetapi Karena Keberadaan Mata-mata Kaki Tangan Rakuti Yang Belum Berhasil Diendus Dilakukan Perubahan Rencana Yang Bahkan Anak Buahnya Tidak Ada Yang Tahu Perjalanan Prabu Jaya Negara Dibelokan Ke arah Yang Sama Sekali Tidak Terduga Dan Tidak Masuk Akal Menusuk Kedalam Wilayah Bojonegoro Yang Disana Ada Lurah Bedander Yang Bisa Dimintai Pertolongan Perlindungan Tempat Bernama Ponorogo Itu Mirip Dengan Wilayah Tari Tetapi Mampu Menyajikan Sifat Udara Yang Aneh Di Musim Kemarau Umumnya Jika Siang Terasa Panas Namun Pada Malam Hari Biasanya Menjanjikan Berdiding Yang Mampu Membekukan Minyak Lentik Namun Keadaan Itu Tidak Tentu Karena Bisa Pula Malam Pun Mendidih Jadi Apa Anehnya Jika Malam Itu Udara Yang Semula Panas Tiba Tiba Berubah Menjadi Dingin Perubahan Yang Demikian Tergantung Pada Udara Macam Apa Yang Sedang Mengalir Di Wilayah Itu Apa Menurutmu Ada Yang Aneh Tanya Gajah Mada Gajah Mada Melihat Kabut Mulai Melayang Dimana Mana Kabut Itu Memang Tak Mengganggu Pandangan Mata Kehadirannya Justru Membuat Hatinya Senang Karena Hujan Yang Ditunggu Akan Segera Datang Keluarlah Kalian Ini Peringatan Yang Terakhir Gagak Bongol Kembali Berteriak Namun Sekeras Apapun Gagak Bongol Berteriak Tidak Ada Jawaban Dari Gedung Pusaka Yang Telah Dimasuki Maling Itu Jawaban Yang Menglekar Justru Dari Kandang Macan Karena Penghuninya Yang Berjalan Mundar Mandir Merasa Lapar Jatah Daging Yang Harus Menggancel Perutnya Masih Kurang Seekor Kijang Pun Dirasa Masih Belum Cukup Menggancel Perut Sejenak Kemudian Nyala Api Obor Yang Digunakan Karena Peringatan Telah Diberikan Tetapi Maling Yang Memasuki Gedung Pusaka Itu Tidak Memberikan Jawaban Gagak Bongol Harus Menggunakan Cara Lain Jika Orang Orang Itu Tidak Mau Melaksanakan Perintah Dengan Sukarela Tinggal Paksaan Pilihan Yang Tersisa Gagak Bongol Segera Mengumpulkan Pimpinan Kelopok Yang Menjaga Depan Melakang Samping Kiri Dan Kanan Kepada Mereka Rancangan Tindakan Disampaikan Dan Harus Diterjemahkan Dengan Sebaik Baiknya Lima Orang Berkemampuan Amat Khusus Disiagakan Di Bawah Kendalik Bayang Karak Gedit Gali Mereka Adalah Pelempar Pisau Yang Tak Pernah Meleset Dari Sasaran Dengan Kemampuan Lebih Cepat Dan Akurat Daripada Menggunakan Anak Panah Taklimat Yang Diberikan Gagak Bongol Disimak Dengan Cermat Pintu Belakang Dan Jendela Akan Dikedor Sebagai Pengalian Perhatian Seolah Jendela Dan Pintu Itu Akan Dibuka Dengan Paksa Pada Saat Demikian Kalian Berlima Harus Bisa Masuk Dan Melumpukan Mereka Lewat Samping Kiri Gajah Mada Merasa Perlu Menambah Lumpukan Mereka Bukan Membunuh Lima Orang Bayang Karak Yang Menganggu Penuh Keyakinan Ayo Kita Mulai Kata Gagak Bongol Akan Tetapi Rupanya Telah Tiba Waktunya Gajah Mada Dan Gagak Bongol Harus Terkejut Melihat Perkembangan Keadaan Yang Membingungkan Dan Sulit Dipahami Gajah Mada Berbalik Tapi Kabut Berada Dimana Mana Kabut Melayang Di Seluas Tanah Lapang Halaman Tata Rambat Balim Manguntur Membeli Tiang Saka Dan Menyilingap Kesetiap Sekat Antara Bangunan Bangunan Yang Rapat Termasuk Bangunan Istana Kediaman Raja Apa Yang Terjadi Tanya Gajah Mada Bagi Kehadiran Hantu Yang Mulai Tampak Di Kejauhan Kehadirannya Belum Menarik Perhatian Makin Lama Hantu Itu Makin Dekat Dan Makin Dekat Gajah Mada Mulai Mengernyitkan Dahi Ketika Menyadari Betapa Tebal Kabut Yang Datang Jika Awal Terbentunya Terasa Lamban Manakala Telah Mengarah Kabut Itu Bergulung Menyapu Apapun Kabut Ada Kabut Seorang Prajurit Meletup Perhatian Terbelah Kemunculan Ampak-ampak Petut Berwarna Putih Itu Jelas Menyita Sebagian Perhatian Dan Memecahkannya Semua Siaga Jangan Ada Yang Bersuara Teria Gajah Mada Suara Yang Teriakannya Dengan Keras Itu Amat Dikenali Sebagai Suara Gajah Mada Perintah Itu Jauh Lebih Berwibawa Daripada Perintah Senopati Gagak Bongol Dengan Saksama Para Prajurit Mempersiapkan Diri Menghadapi Segala Bentuk Kemungkinan Yang Bisa Terjadi Namun Perintah Itu Sebagian Memahami Sebagian Yang Lain Tidak Jelas Yang Dimaksudnya Kau Dengar Perintah Kepati Tadi Ya Kita Diminta Bersiaga Kita Dilarang Bersuara Juga Kan Benar Apa Maksudnya Prajurit Kedua Yang Peroleh Pertanyaan Rupanya Juga Bingung Prajurit Yang Ketiga Justru Mampu Memberi Jawaban Yang Masuk Akal Kita Tidak Bisa Melihat Apapun Kita Harus Mengandalkan Telinga Oh Keadaan Segera Berubah Menjadi Senyap Lima Orang Prajurit Yang Disiagakan Untuk Melakukan Gemburan Pertama Tak Bisa Melaksanakan Tugasnya Kabut Yang Datang Itu Makin Lama Makin Tebal Dan Makin Tebal Yang Ditandai Pula Dengan Udara Dingin Yang Meraba Dengan Kasar Ke Segala Pencuru Beberapa Prajurit Mulai Bertanya Tanya Adakah Kabut Yang Datang Itu Kabut Yang Sewajarnya Atau Kabut Yang Tidak Lumrah Gajah Mada Terdengar Sebuah Bisikan Gajah Mada Terkejut Gajah Mada Tidak Menyangka Arya Tada Telah Berada Di Belakangnya Ada Apa Tanya Gajah Mada Hati Hatilah Dengan Orang Ini Ucap Arya Tada Pengenalanku Atas Orang Ini Ya Orang Yang Sangat Berbaya Gajah Mada Tak Mampu Menahan Rasa Ingin Tahunya Siapa Orang Ini Paman Kalau Aku Tidak Salah Menduga Orang Itu Adalah Jai Wirota Wiragati Mantan Maling Yang Pernah Malang Melintang Di Zaman Singosari Kau Pernah Mendengar Merinding Punggung Gajah Mada Kiai Wirota Wiragati Ulang Gajah Mada Mengapa Ia Serpengkan Marah Dan Melakukan Tindakan Seperti Itu Bukankah Kiai Wirota Wiragati Adalah Salah Seorang Pendukung Mendiang Prabu Wijaya Dan Ia Juga Yang Menyelamatkan Ibu Suri Gayatri Agaknya Apa Yang Ia Lakukan Menjadi Jelas Jika Dikaitkan Dengan Pergolakan Yang Terjadi Sekarang Bisi Mahapati Aryatada Gajah Mada Merasa Belum Paham Pergolakan Yang Mana Tanya Mantan Pati Dikah Huripan Dan Dahai Itu Wirota Wiragati Berasal Dari Keta Dan Mungkin Sekali Menjalin Hubungan Dengan Sadeng Nama Keta Dan Sadeng Disebut Menyebabkan Gajah Mada Baga Dirambati Puluhan Ekor Semut Di Sekejur Tubuhnya Gajah Mada Masih Akan Meminta Penjelasan Lebih Lanjut Tetapi Apa Yang Telah Berlangsung Di Depannya Lebih Membutuhkan Penanganan Gajah Mada Menjadi Cemas Melihat Kabut Menghadang Pandangan Matanya Sampai Pada Jarak Mengkhawatirkan Wajah Gagak Bungol Yang Berada Di Depannya Terlihat Kabur Tadi Tadi Kekuatan Sirep Sekarang Kabut Tebal Apa Semua Ini Keadaan Yang Wajar Atau Dengan Sengaja Dibuat Tanya Gajah Mada Pertanyaan Itu Bagai Ditanyakan Kepada Diri Sendiri Itu Sebabnya Gagak Bungol Yang Berdiri Bingung Di Depannya Tak Menjawab Mereka Akan Memanfaatkan Keadaan Ini Kata Gajah Mada Menurutku Kau harus Merapatkan Barisan Sampai Melekat Agar Jangan Sampai Ada Celah Yang Bisa Dimanfaatkan Untuk Meloloskan Diri Baik Akan Aku Salurkan Jawab Gagak Bungol Perintah Yang Disalurkan Diterjemahkan Dengan Sebaik Baiknya Ketika Prajur Yang Dibutuhkan Dirasa Kurang Anak Panah Sandran Pun Segera Dilepas Sebagai Isarat Permintaan Siga Para Prajurit Yang Masih Menyebar Memenuhi Panggilan Itu Siga Pula Pimpinan Pasukan Jalapati Dan Sabu Bayu Yang Sedang Siaga Mengelilingi Istana Bergerak Memberi Dukungan Waktu Bergerak Amat Lambat Tetapi Waktu Pula Yang Dirasa Bergerak Amat Cepat Udara Dingin Yang Menyengat Tulang Merupanya Merupakan Bahan Baku Terbentuk Dari Datang Yang Kabut Gajah Mada Menandai Hal Itu Udara Yang Terasa Makin Dingin Menjadi Penyebab Kabut Putih Kian Menggila Batas Pandangan Mata Yang Semula Masih Mampu Melihat Sejengkal Kedepan Makin Menyempit Gajah Mada Yang Berusaha Menandai Telapak Tangannya Diperlukan Jarak Yang Lebih Dekat Gila Aku Seperti Orang Buta Waktu Terus Bergerak Tetapi Sampai Sejauh Ini Masih Belum Terdengar Suara Suara Yang Menandai Adanya Upaya Meloloskan Diri Dari Gedung Perbendaraan Harta Pusaka Gagak Bungol Merasa Cemas Dalam Keadaan Yang Demikian Sebenarnya Terlalu Mudah Bagi Orang Yang Membuat Onar Di Sepanjang Siang Sebelumnya Untuk Membongkar Kebungan Para Prajurut Yang Telah Dimutakan Matanya Itu Pasti Akan Mengalami Kesulitan Menandai Mana Kawan Dan Mana Lawan Sungguh Sangat Rawan Untuk Menyerang Orang Yang Tidak Jelas Boleh Jadi Serangan Itu Akan Mengenai Kawan Sendiri Ketika Kabut Menjadi Tebel Sempurna Tak Ada Lagi Yang Bisa Diharapkan Selain Menunggu Para Prajurut Memanfaatkan Perhitungannya Sendiri Mereka Lebih Senang Mengajungkan Tombak Yang Bergagang Panjang Jika Orang Orang Terkepung Itu Akan Meloskan Diri Mereka Harus Menyibat Acungan Tombak Itu Lebih Dulu Lebih Celaka Jika Para Pembuat Unar Itu Menyebar Anak Panah Menghadapi Keadaan Yang Demikian Yang Sangat Dicemaskan Gagak Pongol Dan Bahkan Diyakini Pasti Akan Terjadi Masalahnya Kini Hanya Soal Menunggu Waktu Kapan Hal Itu Akan Terjadi Menyadari Kemungkinan Buruk Macam Itu Gagak Pongol Segera Memberi Perintah Yang Disalurkan Melalui Teriakan Secara Langsung Lindungi Diri Di Balita Meng Mereka Mungkin Akan Melepas Anak Panah Teriakan Itu Mengagetkan Dan Dengan Segera Menyadarkan Segenap Pracurit Untuk Tidak Hanya Membentuk Pakar Petis Tak Semua Pracurit Membawa Tameng Tetapi Hampir Separuh Lebih Membawanya Mereka Yang Membawa Tameng Itu Menempatkan Diri Di Depan Untuk Melindungi Diri Dan Melindungi Teman Temannya Dalam Melakukan Kepungan Yang Rapat Para Pracurit Yang Semula Memakar Petis Dengan Berdiri Berubah Berjongkok Sang Waktu Terus Bergerak Tanpa Terjadi Apa-apa Semua Jantung Dipacu Seiring Dengan Keadaan Yang Tidak Nyaman Jarak Pandang Yang Sangat Pendek Menyebabkan Napas Menjadi Sesak Namun Sampai Sejauh Itu Orang-orang Yang Terjebak Di Gedung Perbendaran Bosaka Itu Belum Melakukan Tindakan Apapun Dari gedung Itu Tidak Terdengar Suara Apapun Tidak Ada Suara Pintu Yang Berjerit Juga Ada Cahaya Abur Apa Yang Sedang Mereka Lakukan Di Dalam Sana Berbisi Seorang Prajurit Kepada Prajurit Yang Lain Buang Hajat Jawab Prajurit Yang Lain Sekenanya Penjawaban Itu Memancing Prajurit Pertama Ingin Tertawa Tapi Rangsangan Itu Harus Dikendalikan Dengan Sebaik Baiknya Apakah Menurutmu Kabut Ini Wajar Prajurit Yang Lain Lain Berbisi Apanya Yang Aneh Malah Menjelang Pemberontakan Rakuti Kabut Macam Ini Muncul Di Musim Penghujan Kabut Setebal Ini Sering Juga Datang Dan Membungkus Terdengar Prajurit Lain 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 Maksudku Ucap Prajurit Sebelumnya Bukankah Saat Ini Udara Sedang Panas Panas Bisa Jadi Sekarang Ini Merupakan Awal Dari Musim Penghujan Yang Terlama Ditunggu Tunggu Mungkin Wah Hujan Kehadiran Kabut Ini Seharusnya Disyukuri Jawab Prajurit Sebelumnya Pembicaraan Para Prajurit Yang Saling Berbisi Terhenti Demikian Juga Segena Prajurit Yang Lain Tersita Perhatian Oleh Pergumbangan Susulan Kabut Dan Udara Yang Dingin Bukanlah Dua Hal Yang Berjauhan Termasuk Dengan Munculnya Angin Semua Itu Berlangsung Dengan Alami Tak Ada Yang Aneh Munculnya Kabut Bukan Hal Yang Aneh Udara Yang Berubah Menjadi Dingin Juga Bukan Hal Yang Aneh Termasuk Datangnya Angin Juga Bukan Peristiwa Yang Aneh Manusia Yang Sering Menganggap Aneh Karena Terjadi Di Saat Yang Dianggap Aneh Dan Berhubungan Dengan Orang Orang Sedang Terjebak Di Gedung Busaka Yang Sebelumnya Diliuhkan Oleh Hadirnya Kekuatan Sirep Angin Berhembus Dari Barat Ketimur Dari Bagian Muka Istana Ke Arah Belakang Pohon Kesara Yang Daun Kering Makin Rontok Pun Daun Tanjung Dan Brahma Stana Kembang Semboja Berkukuran Angin Berhembus Kencang Bukan Peristiwa Yang Luar Biasa Penduduk Majapai Tentu Telah Terbiasa Dengan Keadaan Itu Jika Terjadi Hujan Dihiasi Angin Juga Bukan Hal Yang Luar Biasa Lumpra Terjadi Di Mana Mana Termasuk Di Daerah Dingin Seperti Di Kaki Gunung Kawi Di Daerah Selatan Maupun Di Lereng Gunung Lawu Di Magetan Arah Barat Di Wilayah Magetan Atau Lereng Kalisoro Kabut Tebal Disertai Akan Tetapi Tidak Bisa Bersikap Demikian Gajah Mada Yang Sedang Menunggu Perkembangan Yang Terjadi Tidak Bisa Menganggap Sebagai Hal Yang Lumpra Senopati Gajah Enggon Termasuk Segenap Pasukan Bayangkara Yang Sedang Melakukan Baris Mendem Setelah Beberapa Kejap Kemudian Suara Angin Itu Makin Keras Dan Makin Menderu Yang Disusul Oleh Munculnya Suara Tak Sewajarnya Suara Yang Mampu Meliuk Dengan Nada Tinggi Burung Burung Sejenis Emprit Yang Bersarang Di Puncak Pinang Berhampuran Menyelamatkan Diri Padahal Sedang Malam Hari Mereka Pasti Akan Mengalami Kesulitan Untuk Mencari Tempat Hinggap Burung Hantu Yang Terbelalak Di Sepanjang Malam Makin Terbelalak Melihat Sesuatu Meliuk Di Depannya Suara Apa Itu Bertanya Seorang Prajurit Entah Jawa Prajurit Yang Lain Prajurit Itu Meski Seorang Prajurit Menyimpan Rasa Takut Suara Apa Sebenarnya Itu Kemersak Seperti Puluhan Orang Menyeret Daun Kelapa Yang Ditarik Berbalik Jawa Prajurit Di Sebelahnya Suara Itu Makin Keras Dan Makin Keras Makin Lama Menimbulkan Suara Yang Melengking Tinggi Bahkan Gajah Mada Tidak Mampu Menahan Rasa Hiranya Bahkan Gagak Bongol Tidak Bisa Menduga Suara Apa Yang Sangat Menakutkan Itu Karena Tak Mampu Melihat Gajah Mada Dan Gagak Bongol Hanya Bisa Menandai Dengan Ketajaman Telinga Bongol Panggil Gajah Mada Ya Jawab Gagak Bongol Yang Ternyata Telah Bergeser Tempatnya Suara Apa Itu Tanya Gajah Mada Aku Tidak Tahu Jawab Gagak Bongol Aku Tahu Tiba Tiba Terdengar Sebuah Jawaban Suara Itu Milik Mahapati Arya Tada Paman Arya Tada Tahu Suara Apa Itu Beliung Sedang Menghisap Kabut Mungkin Orang Lain Lagi Pelakunya Jawab Mahapati Arya Tada Gajah Mada Dan Gagak Bongol Bersandar Dan Mampu Mengenali Suara Gemresa Yang Demikian Itu Memang Suara Pusaran Gajah Mada Dan Gagak Bongol Telah Membalikkan Tubuh Membelakangi Gedung Perbendaran Pusaka Karena Suara Angin Berputar Yang Amadras Itu Berasal Dari Arah Belakang Gajah Mada Tahu Karena Pernah Menyaksikan Dengan Mata Dan Kepala Sendiri Betapa Peliyung Memiliki Kuatan Yang Sangat Besar Pusaran Angin Itu Bahkan Mampu Menghilas Memporak Perandakan Seluruh Rumah Terlempar Apalagi Yang Sekedar Kambing Ayam Angsa Dan Semut Semut Kecil Semabot Terbangan Yang Punya Kesadaran Betapa Berbahaya Angin Lesus Itu Dari Tunggang Langgang Menyelamatkan Diri Dari Pencabutan Nyawa Dengan Cara Kasar Akan Tetapi Gerakan Liar Angin Lesus Itu Rupanya Berdampak Selapis Demis Selapis Kabut Tebal Yang Membatasi Jarak Pandang Itu Dihisab Dengan Kekuatan Begitu Besar Dan Disemburkan Ke Atas Gajah Mada Menyadari Hal Itu Dari Jarak Pandang Yang Longgar Dan Mulai Mampu Mengenali Benda Benda Pada Jarak Yang Agak Jauh Apa Yang Terjadi Itu Berlangsung Cepat Dan Seolah Bukan Tanpa Maksud Karena Ketika Pusaran Angin Itu Bubar Dengan Sendirinya Mengembalikan Keadaan Pulis Seperti Semula Pada Saat Yang Demikian Segena Prajurit Ternyata Masih Bergeming Di Tempat Masing-Masing Masih Samabta Tidak Seorangpun Yang Bergeser Dari Tempatnya Semua Masih Saling Melekat Satu Sama Lain Dalam Pakar Petis Yang Rapat Gagak Bungol Tak Mau Menunda Waktu Lagi Dan Segera Mengesampingkan Persona Yang Masih Ditinggalkan Oleh Rangkaian Peristiwa Aneh Rencana Yang Semula Tertunda Pun Segera Dilaksanakan Kerjakan Sekerang Ucap Gagak Bungol Baik Jawab Bayang Karak Gedit Gali Dengan Sikap Tak Perlu Lagi Tawaran Susulan Karena Tawaran Untuk Menyerah Telah Ditolak Rencana Penyergapan Pun Dilakukan Beberapa Prajurit Dengan Serentak Menggedor Gedor Pintu Belakang Dan Jendela Samping Kanan Ketika Kegaduhan Itu Bayang Karak Gedit Gali Berhasil Menjebol Jendela Menggunakan Linggis Dan Hanya Butuh Waktu Sekejap Untuk Berlompatan Masuk Gedit Gali Dan Pendukungnya Tidak Mengalami Kesulitan Memasuki Setiap Ruang Yang Ada Pisau Terbang Di Tangannya Siap Mengayun Jika Korban Memberi Perlawanan Belakangan Gedit Gali Bingung Disusul Gajah Mada Gagak Bungol Dan Para Bayang Karak Bingung Ketika Pintu Terbuka Bayang Karak Gedit Gali Dan Empat Orang Pendukungnya Keluar Tanpa Siapapun Tanpa Membawa Sekelompok Orang Yang Diduga Masih Bertahan Di Bangunan Itu Ada Apa Tanya Gajah Mada Mereka Sudah Tidak Ada Jawab Bayang Karak Gedit Gali Para Prajurit Perlompatan Masuk Dan Melakukan Pemeriksaan Menggunakan Obur Namun Empat Buah Ruangan Di Gedung Busaka Itu Kosong Melompok Orang Orang Yang Semula Terjebak Di Tempat Itu Lenyap Gajah Mada Bergegas Mendatangi Arya Tada Mereka Tidak Ada Paman Kata Gajah Mada Dengan Muka Amat Kaku Dengan Cara Bagaimana Mereka Meloloskan Diri Dari Gedung Perbedaran Busaka Arya Tada Tidak Butuh Waktu Terlampu Lama Untuk Menarik Simpulan Ibu Suri Gayatri Mahapati Arya Tada Meletup Jemas Gajah Mada Tak Perlu Termangu Lebih Lama Dengan Langkah Lebar Bahkan Dengan Berlari-lari Diikuti Oleh Para Prajurit Yang Kebingungan Semua Bergegas Menuju Istana Ibu Suri Raja Pat Nibik Suni Gayatri Kepanikan Segera Terjadi Dan Menjadi Jadi Ketika Para Prajurit Yang Mendatangi Istana Ibu Suri Gayatri Tidak Menemukan Wanita Yang Sangat Dihormati Itu Pati Gajah Mada Merasa Derajat Kepanikannya Makin Meningkat Dengan Langkah Lebar Dan Amat Bergegas Gajah Mada Memeriksa Ruangan Demi Ruangan Di Istana Ibu Suri Bahkan Kolong Tempat Tidur Telah Diperiksa Ibu Suri Gayatri Memang Tak Ada Siapa Yang Mimpin Pengawalan Disini Tanya Gajah Mada Aku Jawab Macan Leung Sikap Aku Yang Mengambil Alik Kendali Apa Yang Terjadi Tanya Gajah Mada Justru Aku Butuh Jawaban Apa Yang Terjadi Jawab Bayang Karam Macan Leung Ibu Suri Gayatri Lenyap Dari Istananya Hal Itu Membuat Gajah Mada Benar Benar Cemas Laporan Susulan Segera Masuk Bahwa Ibu Suri Tribuan Neswari Ternyata Tidak Apa Bahkan Sedang Amat Denyak Dalam Menikmati Tidurnya Demikan Pula Dengan Kedua Prabu Putri Sri Gitarja Tribuan Atungga Dewi Dan Prabu Putri Diyahwiat Raja Dewi Maharajasa Dalam Keadaan Selamat Masing-masing Didamping Oleh Suami Dengan Bergegas Pati Gajah Mada Menyalurkan Perintahnya Melalui Anak Panas Sandran Berapi Yang Memanjat Langit Susul Menyusul Sampai Lima Kali Suaranya Yang Melengking Dan Warnanya Yang Kebiruan Segera Menarik Perhatian Segena Prajurit Majapahit Memahami Apa Mana Perintah Itu Bahwa Perintah Yang Harus Dilaksanakan Itu Berasal Dari Patih Gajah Mada Ditujukan Tak Hanya Kepada Pasukan Khusus Bayangkara Tetapi Juga Dua Brigada Kesatuan Yang Lain Semua Prajurit Tidak Terkecuali Siapapun Harus Memperhatikan Keadaan Sekelilingnya Segena Prajurit Juga Diminta Untuk Menyebar Ke Segala Penjuru Pimpinan Pasukan Jalapati Dan Sabu Bayu Ikut Menerjemahkan Perintah Khusus Itu Dan Segera Membagi Perintah Susulan Kepada Para Lurah Prajurit Di Bawah Hanya Bagai Ada Maleman Di Tanah Lapang Bubat Anak Panas Santeran Berapi Susul Menyusul Dilepas Memanjat Langit Kegaduan Segera Terjadi Prajurit Berkuda Disebar Kemana Mana Semua Pintu Kerbang Diputuk Dan Semua Orang Yang Lalu Lalak Di Jalan Langsung Didekati Akan Tetapi Kekuatan Sirap Yang Demikian Besar Menyebabkan Semua Penduduk Di Kota Raja Terlena Tak Seorang Penduduk Yang Masih Terjaga Dan Berada Di Jalanan Kecuali Ketika Isarat Isarat Yang Dilepas Bergeser Tak Sekedar Menggunakan Anak Panas Santeran Tetapi Juga Kentongan Yang Dibukul Bertalu Talu Isarat Itu Segera Bersambung Dan Membangunkan Mereka Yang Tidur Bersambung Dan Bersambung Lagi Menyebabkan Semua Orang Keluar Rumah Dan Saling Mencari Tahu Namun Tidak Seorang Pun Yang Bisa Memberi Jawaban Yang Benar Berita Yang Beredar Simpang Siur Tetapi Hampir Semua Orang Menghubungkan Dengan Huruhara Yang Terjadi Di Siang Sebelumnya Apa Yang Terjadi Sejak Siang Bersambung Ke Petang Disusul Rangkaian Peristiwa Yang Terjadi Di Gedung Perbendaran Pusaka Meninggalkan Jejak Kesan Yang Sangat Mendalam Dan Membingungkan Tidak Seorang Pun Yang Mampu Memberikan Penjelasan Berdasar Nalar Gajah Mada Yang Dihantui Penasaran Serasa Tak Sabar Ingin Meminta Penjelasan Dari Mahapati Arya Tadda Namun Lenyapnya Ibu Suri Raja Patnipik Suni Gayatri Meminta Perhatian Yang Amat Mendesak Demikian Cemas Gajah Mada Ia Telah Berada Di Atas Punggung Kudanya Dan Bergerap Menyisir Jalan Bayangkara Pring Celuring Dan Bayangkara Raga Jambi Adalah Bayangkara Yang Tidak Ikut Melakukan Pengejaran Karena Masih Disibukan Oleh Kebingungannya Demikian Kuat Kesan Yang Tertinggal Mencekam Benaknya Pring Celuring Masih Berdiri Bersandar Dinding Beri Aku Penjelasan Yang Paling Masuk Akal Dengan Cara Bagaimana Mereka Meloloskan Diri Tanya Pring Celuring Bayangkara Raga Jambi Juga Masih Sibuk Kembal Itu Rupanya Sedang Tidak Terpusat Perhatiannya Bayangkara Pring Celuring Mengamit Tengahnya Raga Jambi Yang Tersesat Di Dunia Lamunan Itu Menoleh Ada Apa Kamu Tidak Mendengar Pertanyaanku Kamu Tadi Pertanya Apa Beri Aku Penjelasan Yang Masuk Akal Kata Bayangkara Pring Celuring Dengan Cara Bagaimana Orang-orang Yang Sudah Dipak Di Kebungan Rapat Benar-benar Rapat Dan Berlapis Ternyata Masih Bisa Meloloskan Diri Apa Mereka Amples Ke Bumi Atau Dengan Cara Bagaimana Amat Berlahan Bayangkara Raga Jambi Menggelek Dengan Pandangan Mata Jatuh Di Kejauhan Melintasi Buncak Candi Buddha Yang Tampak Dari Tempatnya Aku Tak Tahu Jawabnya Tetapi Tadi Aku Merasa Seperti Ada Setan Yang Lewat Terasa Dingin Sekali Melintasi Di Atasku Mereka Mungkin Melarikan Diri Dengan Cara Terbang Pring Jeluring Tidak Menerima Gilah Itu Tidak Manusia Yang Bisa Terbang Kata Pring Jeluring Yang Kamu Resakan Itu Angin Dingin Demikian Bingung Dan Tajubnya Bayangkara Raga Jambi Yang Meskipun Telah Memeras Otak Tak Mampu Mendapatkan Penjelasan Yang Masuk Akal Tak Ada Selah Karena Demikian Rapat Kepungan Yang Dilakukan Rapat Berlapis Nyatanya Orang-orang Yang Menyelenggarakan Onar Itu Mampu Meloloskan Diri Mula-mula Sirap Itu Lalu Kabut Tebal Angin Terakhir Muncul Angin Lesus Sangat Deras Yang Menghisap Kabut Serba Kebetulankah Semak Itu Bayangkara Bring Jeluring Membeku Mereka Hilang Karena Menghilang Bisiknya Bayangkara Raga Raga Jampi Terhenya Oleh Kemungkinan Yang Sama Sekali Tidak Terduga Itu Pring Jeluring Benar Orang-orang Itu Lenyap Lenyap Itu Artinya Hilang Dan Hilang Itu Bisa Jadi Karena Menghilang Adakah Orang Yang Berkemampuan Menghilang Bisi Raga Jampi Bisi Bisi Atas Nama Kebingungan Senada Dilakukan Oleh Para Prajurit Terutama Mereka Yang Terlibat Dalam Pengembungan Secara Peristiwa Susulan Telah Terjadi Sungguh Peristiwa Susulan Yang Mencemaskan Karena Menyangkut Keselamatan Ibu Suri Gayatri Ibu Suri Gayatri Tidak Diketahui Keberadaannya Bagaimana Nasib Ibu Suri Gayatri Dan Berada Dimana Ia Pertanyaan Itu Memancing Waktu Bergerak Terlampot Cepat Semua Cemas Semua Gelisah Memikirkan Cemas Dan Kegelisahan Yang Berujung Ketakutan Adalah Bahan Bagu Yang Menyebabkan Waktu Terasa Bergerak Sangat Cepat Bagi Orang Yang Karena Tindak Kejahatannya Harus Menjalani Hukuman Mati Baginya Waktu Bergerak Amat Cepat Kalau Diizinkan Orang Yang Dihukum Mati Ingin Waktu Akan Berhenti Sampai Sejauh Itu Upaya Untuk Menemukan Ibu Suri Gayatri Masih Belum Menemukan Titik Terang Kecemasan Yang Serasa Merontokkan Cantung Itu Dialami Oleh Prabu Putri Sri Gitarja Tribuan Atungga Dewi Jaya Wisnuwardani Dan Prabu Putri Diyahwiat Raja Dewi Maharajasa Bagaimana Bagaimana Kecemasan Tidak 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 Dialami Anak Manakala Sang Ibu Hilang Tidak Ada Kabar Beritanya Dimana Pati Kejamada Sri Gitarja Melontarkan Rasa Cemasnya Di depan Bayang Karalambu Pulau Siga Memberi Penghormatannya Dan Siap Memberi Keterangan Apapun Yang Dibitulkan Hambat Wan Putri Kakang Pati Kejamada Saat Ini Sedang Memburu Maling Maling Itu Dan Segenap Rajuri Dikerahkan Untuk Itu Jawabnya Betapa Jemas Prabu Putri Sri Gitarja Dan Prabu Putri Diahwiat Luar Raja Wanita Itulah Yang Berada Di Puncak Kecemasannya Prabu Putri Sri Gitarja Yang Berusaha Untuk Bertahan Berdiri Akhirnya Jatuh Tertunduk Prabu Putri Diahwiat Rupanya Memiliki Daya Tahan Lebih Kuat Dan Lebih Tegar Tetapi Kecemasannya Tetaplah Kecemasan Seorang Anak Yang Memikirkan Keselamatan Ibunya Yang Terancam Dalam Bahaya Dan Amat Mungkin Merenggut Nyawanya Ibu Harus Diselamatkan Kata Diahwiat Dengan Rahang Bergetar Jika Perlu Kerahkan Pasukan Segelar Semapan Untuk Mencarinya Aku Tidak Peduli Alasan Apapun Yang Mereka Punyai Untuk Membuat Onar Dan Berani Menculik Ibuku Mereka Harus Diukum Mati Dengan Hukuman Di Penggal Lehernya Di Alun Alun Tak Perlu Orang Lain Aku Sendiri Yang Akan Belaksana Hukuman Mati Itu Bahkan Aku Yang Akan Yedih Jagalnya Berdesir Amat Tajam Dada Bayang Kara Lembu Kulung Mendengar Dan Melihat Tindakan Dan Ucapan Prabu Putri Diahwiat Yang Dalam Banyak Hal Memiliki Sikap Lebih Tegas Dan Lebih Menonjol Dari Kakaknya Sikap Yang Dalam Keadaan Tertentu Justru Lebih Dibutuhkan Sebagai Seorang Raja Yang Harus Tegas Yang Harus Mampu Menempatkan Sebagai Sumber Hukum Sabdo Pandito Ratu Tan Kenowolawali Sepisan Ucap Sepisan Dadi Ada Berapa Ribu Jumlah Prajurit Dari Semua Kesatuan Yang Kita Miliki Kakang Bayang Kara Lembu Pulung Tanya Prabu Putri Diahwiat Pertanyaan Itu Mengagetkan Bayang Kara Lembu Pulung Karena Tidak Memiliki Jawabnya Lembu Pulung Seketika Merasa Bodoh Dan Menyesal Mengapa Hanya Untuk Pertanyaan Yang Demikian Sampai Tidak Tahu Jawabnya Berapa Jumlah Prajuri Dari Semua Kesatuan Jumlah Jumlah Prajurit Kesatuan Pasukan Jalapati Dan Sabu Bayu Ia tidak Tahu Karena Pasukan Itu Telah Mengelebul Demikian Besar Mungkin Lebih Besar Dari 15.000 Orang Yang Ditandai Dengan Alun-alun Menjadi Penuh Sesat Ketika Diselenggarakan Upacara Tangga Parso Atas Berdirinya Negara Yang Telah Dikelar Belasan Kali Sejak Ditemukan Tanah Tarik Berbarengan Dengan Hari Didapatnya Buah Maja Yang Dimakan Terasa Pahit Penambahan Jumlah Kekuatan Itu Terjadi Sejak Patika Jamada Memberi Perintah Penerimaan Dan Pendajaran Prajurit Baru Untuk Makin Memperkuat Negara Dan Untuk Keperluan Menghadapi Musuh Sebagaimana Dulu Pernah Dialami Jaya Katwang Yang Amat Kualahan Menghadapi Musuh Dari Seberang Lautan Jika Yang Ditanyakan Adalah Jumlah Pasukan Bayangkara Lembuk Pulung Tahu Sampai Kenama Namanya Jumlah Bayangkara Saripati Kini Tinggal 10 Orang Mereka Itu Adalah Bayangkara Lembuk Pulung Bayangkara Panjang Sumprit Bayangkara Kartikasi Numping Bayangkara Jayabaya Dan Prada Basu Yang Meski Telah Berada Di Luar Masih Tetap Dianggap Keluarga Bayangkara Dengan Pintu Tetap Terbuka Lebar Jika Sewaktu Waktu Prada Basu Mau Kembali Bergabung Lalu Masih Ada Lagi Bayangkara Rium Samudera Bayangkara Gajah Geneng Bayangkara Gajah Enggon Bayangkara Macan Lewu Dan Bayangkara Gagak Bongol Yang Kini Menjadi Pimpinan Pasukan Khusus Yang Memiliki Kemampuan Luar Biasa Dan Pilih Tanding Itu Pemekaran Juga Dilakukan Terhadap Pasukan Khusus Bayangkara Yang Dilakukan Dengan Menyaring Melalui Cara Yang Sangat Ketat Terhadap Ribuan Prajurit Yang Berminat Juga Dari Para Pemuda Yang Mengajukan Diri Latihan Pun Dilakukan Dengan Sangat Keras Dan Ketat Yang Bahkan Dalam Latihan Itu Terpaksa Harus Jatuh Korban Menilik Pasukan Khusus Bayangkara Memiliki Kemampuan Yang Begitu Larbiasa Agak Sulit Dipahami Mengapa Gajah Mada Membatasi Jumlah Mereka Hanya Sebagai pasukan Khusus Yang Bersifat Khusus Pasukan Bayangkara Tidak Dipekali Beberapa Jenis Pakaian Sebagai Mana Pasukan Yang Lain Mereka Hanya Memiliki Satu Pakaian Seragam Yang Terdiri Atas Jari Dengan Corak Mirip Sidau Mukti Dengan Piskap Landung Berwarna Hitam Dan Uteng Gari Kain Bercorak Kiringsing Lencana Bayangkara Yang Terbuat Dari Berak Bakar Dipasang Di Dada Kiri Dan Senjata Pedang Panjang Bergagang Panjang Tergantung Di Pinggang Sebelah Kiri Pada Setiap Bila Pedang Tertulis Kalimat Yang Menjadi Sesantinya Hayaken Angkoro Jika 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 Dalam Keadaan Siaga Prajurit Bayangkara Tidak Memerlukan Pakaian Seragam Lain Cukuplah Dengan Menyingsingkan Kain Panjang Dan Melepas Pakaian Luar Yang Menyebunyikan Pakaian Dalam Tanpa Lengan Berwarna Hitam Bayangkara Hanya Memiliki Satu Jenis Saja Pakaian Yang Diseragamkan Pakaian Itu Hanya Untuk Keperluan Tertentu Dan Hanya Boleh Dikenakan Di Lingkungan Istana Bahwa Pasukan Bayangkara Lebih Bersifat Sandi Dan Serangan Dadakan Maka Di Luar Rinding Istana Pakaian Seragam Itu Tidak Begitu Diperlukan Dan Mereka Boleh Menggunakan Pakaian Apa Saja Namun Masih Ada Beberapa Cara Khusus Untuk Menandai Keberadaannya Yaitu Dari Kalimat Sandi Tertentu Jika Ucapan Sandi Yang Tidak Terbalas Berarti Seorang Yang Wotot Mengaku Bayangkara Tidak Lebih Dari Bayangkara Palsu Pada Malam Hari Untuk Bisa Saling Mengenali Dan Bisa Berhubungan Kalimat Sandi Macam Itu Sangat Diperlukan Berapa Jumlah Pajrut Untuk Agang Lembuk Ulung Ulang Dia Wiat Dengan Mulut Terkatuk Dan Tangan Gemetar Bukan Gemetar Gugup Tangan Itu Akan Tetapi Gemetar Karena Menahan Amarah Yang Nyaris Meretakan Dada Jika Ada Satu Batu Di Ginggaman Batu Itu Akan Diremas Sampai Hancur 25.000 Tuan Putri Jawab Bayangkara Lembuk Ulung Sekenanya Prabu Putri Diyahwiat Berlahan Turun Ke Pelataran Dan Menebarkan Pandangan Matanya Ke Hitam Malam Aku Berikan Perintah Pada Muka Kang Lembuk Bulung Dan Salurkan Kesegena Prajurit Yang Dimiliki Negara Ini Untuk Turun Semua Mencari Buku Mereka Menterima Gaji Untuk Pekerjaan Yang Demikian Bukan Cari Buku Sampai Ketemu Dan Temukan Orang Yang Tidak Tahu Diri Itu Tangkap Mereka Hidup Hidup Atau Mati Lembuk Bulung Siga Memberikan Penghormatannya Lalu Meninggalkan Tempat Itu Dengan Membawa Perasaannya Yang Meluap Jika Selama Ini Lembuk Bulung Menyimpan Keraguan Pada Kemampuan Rajanya Sangsi Itu Kini Mulai Terkikis Dengan Langkah Lebar Lembuk Bulung Meninggalkan Ratu Kembar Yang Berada Dalam Pengawalan Sangat Ketat Itu Akan Tetapi Lembuk Bulung Segera Bingung Dengan Cara Bagaimana Ia Harus Menyalurkan Perintah Itu Karena Kewenangan Untuk Melakukannya Tidak Berada Di Tangannya Bayangkara Lembuk Bulung Mengangkat Jampri Dan Menyalakan Ujung Anak Panas Sandran Ke Obor Yang Menancap Di Halaman Berlahan Bayangkara Lembuk Bulung Mempersiapkan Diri Menarik Busur Dan Melepas Gagang Warostro Tali Busur Itu Ditarik Sampai Menepuk Lakap Jika Pegangan Atas Gagang Warostro Dilepas Akan Melesat Anak Panah Yang Ujung Menyalah Seorang Prajurit Memperhatikan Apa Yang Dilakukan Bayangkara Lembuk Bulung Dan Menerka Perintah Apa Yang Akan Dibawa Anak Panah Yang Melesat Memanjat Langit Itu Ibu Suri Telah Kembali Tiba-tiba Terdengar Sebuah Teriakan Bayangkara Lembuk Bulung Terkejut Dan Segera Membatalkan Niatnya Suara Teriakan Dari Kejauhan Itu Berasal Dari Pintu Gerbang Purawak Maka Kesanalah Bayangkara Lembuk Bulung Berlari Dan Sekuat Kuatnya Bayangkara Lembuk Bulung Merasa Lega Bukan Kepalang Saat Melihat Segenap Prajuri Dalam Sikap Jongkok Memberi Hormat Kepada Ibu Suri Yang Melangkah Berlahan Berita Ibu Akhirnya Sampai Bulat Ketelinga Kedua Prabu Putri Seri Gitarja Yang Lemas Kehilangan Kekuatan Untuk Berdiri Malah Bertambah Lemas Mempera Oleh Berita Yang Melegakan Itu Berbeda Dengan Diyawiat Yang Dipimbing Suaminya Prabu Putri Kedua Itu Jutru Berlari Turun Ke Halaman Radan Cakradara Yang Bergelar Seri Kertawardana Itu Berusaha Menenteramkan Istrinya Ayo Kita Jemput Ibu Ucap Seri Tertawardana Sambil Mengangkat Bahu Istrinya Dari Tengah Alun-Alun Lembuk Bulung Mempersiapkan Lima Buah Anak Panah Sekaligus Yang Bersifat Sangat Berbeda Dengan Anak Panah Sandran Sebelumnya Ketika Melihat Isarat Anak Panah Sandran Dengan Warna Kebiruan Berganda Gajah Mada Yang Memacu Kuduanya Karena Merasa Harus Berbalap Dengan Waktu Segera Balik Arah Depu Mengepul Dari Perputaran Gerak Kuda Yang Tegar Itu Betapa Lega Gajah Mada Makin Mendekat Kepurah Waktrak Mendengar Teriakan Teriakan Yang Diucahkan Para Prajurit Ibu Surit Telah Kembali Teriakan Seorang Prajurit Apakah Bilang Balas Prajurit Yang Lain Ibu Surit Telah Kembali Ibu Surit Telah Ditemukan Tanpa Mengurangi Kecepatan Gajah Mada Melintas Masuk Pura Waktrak Para Prajurit Jaga Yang Mengenalinya Berlecatan Menepi Memberi Jalan Manakala Gabu Demikian Tebal Membutakan Mata Adalah Waktu Mundur Ketika Penghubungan Terhadap Kering Pusaka Sedang Berlangsung Demikian Rapat Tanpa Seorang Prajurit Pun Yang Menyadari Gabungan Itu Sia-sia Karena Orang Terjebak Di Dalam Telah Meloloskan Diri Tidak Sekedar Meloloskan Diri Mereka Bahkan Berhasil Mencuri Mahkota Dan Melakukan Perbuatan Lain Yang Lebih Dari Itu Pintu 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 Terbuka Berlahan Adalah Gerak Yang Tidak Menimbulkan Suara Serasa Ada Kekuatan Yang Menyerap Suara Itu Dan Lanyap Entah Kemana Itulah Sebabnya Bayangkara Macan Lewung Dan Segena Bayangkara Anak Buahnya Yang Mengawal Istana Kediaman Ibu Suri Tidak Menyadari Para Malim Tindak Durjana Itu Telah Memasuki Bangunan Istana Yang Paling Dihormati Itu Tak Seorang Pun Yang Menyadari Ketika Ibu Suri Dibaksa Jengkar Dari Kediamannya Dengan Kebersihan Hatinya Ibu Suri Gayatri Tak Merasa Perlu Memberikan Perlawanan Bahkan Andikata Orang-orang Jahat Itu Berniat Mengambil Nyawanya Empat Orang Pengikut Gai Wirok Gati Tidak Bisa Memaksanya Berjalan Lebih Cepat Masalahnya Yang Mengganggu Justru Berasal Dari Gai Wirok Gati Yang Tidak Lagi Didukung Napas Yang Panjang Gai Wirok Gati Yang Tersengal Meminta Berhenti Beberapa Kali Untuk Mengendalikan Denyut Jantung Yang Melebihi Batas Kekuatannya Ketengah Lapangan Bubat Yang Masih Jauh Dari Tempat Kuda Kudanya Disembunyikan Ibu Suri Gayatri Dibawa Jika Gai Wirok Gati Barangkali Perjalanan Itu Masih Harus Berlanjut Lebih Jauh Lagi Terus Tersengal Nafas Orang Itu Sehingga Membutuhkan Waktu Lebih Panjang Untuk Mengendalikan Diri Dalam Gelap Malam Sri Jayendra Dewi Dia Dewi Raja Pat Nibik Suni Gayatri Memperhatikan Wajah Wajah Di Depannya Salah Satu Di Antaranya Sangat Ia Kenali Terkait Rangkaian Peristiwa Yang Berhubungan Dengan Dirinya Di Bentang Waktu Sekitar 40 Tahun Yang Silam Waktu Yang Telah Berlalu Lama Sekali Ketika Itu Ia Masih Salah Seorang Sekar Kedaton Di Istana Singosari Pengenalannya Terhadap Yay Wirota Wirogati Tidaklah Sembarangan Karena Ada Jalinan Asmara Yang Mengikat Dirinya Dengan Orang Itu Ada Janji Yang Tidak Bisa Ditepati Dan Muncul Dendam Sebagai Tepusannya Tidak Seorang Pun Dari Empat Orang Pengikut Kyi Wirogati Yang Berbicara Mereka Menempatkan Diri Menyimak Pembicaraan Yang Akan Terjadi Antara Dua Orang Yang Amat Saling Mengenal Di Masa Silam Itu Namun Entah Mengapa Kali Ini Justru Kyi Wirogati Mengalami Kesulitan Untuk Berbicara Ratu Biksuni Gayatri Yang Memulai Bagaimana Kabarmu Kakang Maling Tanya Gayatri Yang Tidak Mampu Menyembunyikan Semacam Kerinduan Gyai Wirota Wirogati Merasa Ada Bungkahan Biji Kedondong Yang Mengganjal Tenggorokan Dan Sulit Untuk Dikeluarkan Maupun Ditelan Setelah Sekian Lama Laki-laki Tua Itu Memendam Sakit Hati Inilah Kesempatan Baginya Untuk Membongkar Bungkahan Dendam Dan Sakit Hati Itu Kau Menculiku Tentu Bukan Tanpa Maksud Kakang Maling Tanya Gayatri Dengan Suara Sangat Sejuk Ternyata Benar Sebagaimana Diduga Oleh Mahapati Aryatada Gyai Wirogati Adalah Wirota Wirogati Tokoh Yang Menyumbang Peran Cukup Besar Dalam Membantu Raden Wijaya Menyelamatkan Diri Dari Serebuan Pasukan Gelang-gelang Yang Merupakan Kepanjangan Perjalanan Sejarah Negara Kediri Sayang Mantan Maling Itu Memiliki Sifat Kejam Dan Perilaku Yang Sering Kurang Terpuji Gyai Wirota Wirogati Yang Makin Tua Mulai Kabur Pandangan Matanya Yang Mencermati Keadaan Di Sekitarnya Dengan Lebih Mengandalkan Ketajaman Indra Telinganya Pandangan Matanya Tak Mampu Menandai Bagaimana Wujud Gayatri Sekarang Kabur Ngaku Gayatri Kayi Wirota Wirogati Meletut Gayatri Menghirup Tarikan Napas Amat Panjang Gayatri Merasa Harus Menyesali Sebuah Hal Dalam Usianya Yang Sudah Sangat Senja Ternyata Masih Harus Terpelit Masalah Duniawi Terhadap Laki-laki Yang Kini Berada Di Depannya Gayatri Tidak Menyalahkan Apa Yang Diperbuatnya Gayatri Merasa Dirinya Bersalah Karena Ia Yang Membuat Janji Tetapi Tak Mampu Memenuhi Bukan Karena Adanya Niat Mengingkari Tetapi Lebih Karena Suratan Nasib Yang Widi Yang Telah Menggariskan Nasib Semua Manusia Lebih Lebih Jauh Jauh Boleh Dikata Gayatri Berhutang Nyawa Kepada Orang Itu Tak Hanya Menyelamatkan Nyawanya Diai Wirota Wirogati Bahkan Menyelamatkannya Dari Ancaman Paling Mista Yang Akan Menghantui Perempuan Manapur Di Perkosa Bagaimana Keadaan Sekarang Diai Wirota Wirogati Harus Menahan Sesak Nafasnya Terhadap Perempuan Yang Kini Berada Di Depannya Dan Meski Amat Puluhan Tahun Telah Berlalu Perasaannya Sama Sekali Tidak Berubah Dengan Susah Payah Diai Wirota Wirogati Berusaha Menguasai Diri Laki-laki Tua Itu Membiarkan Gayatri Menyentuh Tangannya Kalian Minjau Jangan Ada Yang Ikut Menyimak Pembicaraan Kami Ucap Diai Wirota Wirogati Ditujukan Kepada Pengikutnya Yang Tak Hanya Menempatkannya Sebagai Guru Tetapi Segaligus Lambang Kekuatan Perjuangan Udan Tahun Panji Hamuk Brimoro Dan Lancar Manuhara Tidak Perlu Menunggu Perintah Itu Diulang Kembali Keempat Laki Yang Masing-masing Bertubu Gekar Dan Berhati Bekutu Menjauh Dan Menempatkan Diri Mengamankan Tempat Itu Ada Sesal Di Hati Mereka Karena Tidak Bisa Mengikuti Pembicaran Yang Tengah Berlangsung Hanya Brimoro Yang Mempunyai Kesibukan Tersendiri Tangannya Merabah Mahkota Yang Berada Dalam Perlukannya Mahkota Yang Dikenakan Mendiang Prabu Sri Jaya Negara Itu Pasti Berharga Mahal Karena Pada Bagian Tertentu Berhias Intan Permata Sudah Berapa Lama Kita Tidak Bertemu Tanya Gai Wirota Wirogat Didatar Pertanyaan Itu Bagian Melemparkan Gayatri Kepertemuan Terakhir Yang Terjadi Di Masa Silam Lama Sekali Jawab Gayatri Lama Sekali Itu Berapa Tahun Ulang Gai Wirota Wirogati Mungkin 40 tahun Lebih Atau Mungkin Kurang Jawab Gayatri Gai Wirogati Memperhatikan Warna Hitam Di Depannya Laki-laki Tua Itu Bergeri Lurus Dan Tepat Di Depan Perempuan Yang Selama Ini Dengan Begitu Namun Gai Wirogati Tak Berusaha Keras Mengenang Sama Sekali Tidak Berhasil Mendapatkan Wajah Yang Membuatnya Mampu Berbuat Apapun Di Masa Lalu Itu Wajah Cantik Yang Selalu Menghiasi Mimpinya Itu Bahkan Melenyap Sulit Menghadirkan Kembali Meski Hanya Di Wilayah Lamunan Bagaimana Wujudmu Sekarang Tanya Gai Wirota Wirogati Pertanyaan Itu Sungguh Membuat Ibu Suri Gayatri Terhenyak Gayatri Sangat Tahu Mengapa Gai Wirota Wirogati Bertanya Soal Wujudnya Sekarang Direntang Waktu Yang Telah Demikian Lama Sikap Malen Yang Mengikirkan Di Zaman Singosar Itu Sama Sekali Tidak Berubah Aku Seorang Perempuan Tua Kakang Aku Sudah Disebut Nenek Nenek Meski Aku Belum Meliki Cucu Usia Aku Berada Di Angka 60 Tahun Jawab Gayatri Jawaban Itu Membuka Mulut Gai Wirota Wirogati Ibu Suri Gayatri Tidak Menolak Dan Membiarkan Apa Yang Dilakukan Gai Wirota Wirogati Yang Mengerayangi Wajahnya Menelusuri Leku-Leku Keribut Mukanya Dan Berhenti Di Kepalanya Yang Kundul Sebagai Seorang Yang Terganggu Pandangan Matanya Hanya Itulah Cara Yang Tersisa Yang Bisa Dibunakan Gai Wirogati Untuk Mengenali Wujud Orang Lain Kamu Tua Sekali Dan Sekarang Kamu Serang Biksuni Jai Wirota Wirogati Bertanya Ya Jawab Rajabat Nik Gayatri Aku Telah Menyerahkan Jiwa Dan Dragaku Untuk Kehidupanku Sang Buddha Sebenarnya Aku Ingin Membawamu Tetapi Dengan Keadaan Dan Jalan Hidupu Sekerang Aku Tak Akan Membawamu Jai Wirota Wirogati Termangguk Beberapa Cenak Dan Manakala Laki-laki Tua Itu Manggut Manggut Bukanlah Dalam Rangka Memahami Keadaan Tetapi Lebih Karena Menyesali Perjalan Waktu Yang Demikian Panjang Dan Nyari Sia Sia Maaf Maafkan Aku Kakak Wirota Ucap Gayatri Yang Merasa Bersalah Gay Wirota Wirogati Merasa Gatal Di Tenggorokanya Yang Akhir-akhir Ini Sering Terasa Muncul Lagi Bagaimanapun Gay Wirota Wirogati Hanyalah Manusia Yang Memiliki Banyak Kekurangan Dan Jauh Dari Sempurna Walaupun Angan Mengumpul Setinggi Langit Tak Ada Seorang Pun Manusia Yang Mampu Menghentikan Ketuaan Di Usia Yang Sangat Tua Orang Yang Akrab Dengan Segala Macam Penyakit Kesehatan Pun Menurun Dan Rentan Terhadap Gangguan Padahal Gangguan Itu Banyak Sekali Hati Tidak Tenang Pun Bisa Menjadi Gangguan Saat Batu Jai Wirota Wirogati Sampai Terbungku-bungku Melihat Bantu Ia demikian Menyiksa Mengelitik Rasa Balas Kasihan Di Hati Ibu Suri Gayatri Yang Bergegas Memberi Pertolongan Pijatan Yang Diberikan Di Bagian Bunggung Dan Leher Memberikan Meredakan Gangguan Itu Sentuhan Yang Dilambari Hati Sangat Bersih Itu Juga Menentramkan Hati Gai Wirota Wirogati Yang Demikian Lama Memendam Rasa Kecewa Mengapa Kau Iker Jadi Gayatri Tanya Gai Wirota Wirogati Gayatri Tidak Perlu Mengunyah Lebih Dalam Pertanyaan Itu Aku Sama Sekali Tidak Memiliki Kekuatan Untuk Menentukan Nasibku Sendiri Kakang Wirota Pepestan Yang Lebih Banyak Bicara Dan Membelitku Jawab Gayatri Penjawabannya Itu Sungguh Menyebalkan Tetapi Gay Wirota Wirogati Tidak Mungkin Mengingkari Sebagai Sebuah Kenyataan Bahwa Sebagian Penyebab Kekacauan Adalah Pada Dirinya Wirota Wirogati Muda Terlalu Lama Menghilang Tidak Ada Jejahnya Waktu Yang Panjang Itu Ia Buang Untuk Memuasi Rasa Ingin Tahunya Dengan Menyeberang Ke Beberapa Negara Diseberang Lautan Khusus Untuk Melihat Negeri Tartar Dari Jarak Dekat Yang Ternyata Tidak Kesampean Ketika Wirota Wirogati Muncul Kembali Keadaan Telah Terlanjur Tak Bisa Diperbaiki Gayatri Yang Menunggunya Dengan Sebuah Janji Itu Telah Menjadi Istri Wijaya Sebagaimana Tiga Orang Saudaranya Yang Lain Apakah Demikian Mudah Kau Melupakan Apa Yang Terjadi Gayatri Tanya Gyai Wirota Wirogati Gayatri Tersenyum Bagian Mana Yang Kakang Wirota Ingin Aku Mengenang Kembali Apa Yang Aku Alami Ketika Abisan Ayahku Menyerbu Istana Dan Aku Terpisah Dari Keluarga Aku Tidak Mungkin Lupa Pada Semua Tindakan Yang Kakang Ambil Untuk Menyelamatkan Aku Apa Yang Terjadi Itu Serasa Baru Berlangsung Kemarin Petang Bahwa Ruangan Pengap Kebuteran Gelang Gelang Tempat Aku Nyaris Terjamah Nista Itu Bahkan Serasa Masih Melekat Di Hidungku Gyai Wirota Wirogati Merasa Punggungnya Bergesir Benarkah Kau Merasa Baru Terjadi Kemarin Petang Karena Aku Tak Mampu Melupakan Sampai Ke Bagian Bagian Paling Kecil Terutama Apa Yang Akan Dilakukan Maisa Mundarang Kepadaku Aku Tidak Akan Lupa Dengan Alunan Seruling Yang Meminggungkan Itu Juga Ular Ular Yang Bermunculan Entah Dari Mana Yang Menyebabkan Lebih Dari Sepuluh Orang Prajurit Kehilangan Nyawanya Juga Nyaris Membunuh Prabu Jayakatwang Semua Kejadian Itu Menancap Di Benarku Menjadi Kenangan Yang Tak Mungkin Bisa Di Habus Begitu Saja Gya Wirogati Tiba Tiba Tersenyum Untuk Sebuah Hal Yang Wirogati Merasa Gaya Terbenar Sama Aku Juga Merasakan Seperti Baru Kemarin Petang Umamnya Mengenang Bakar-bakaran Istana Yang Dilakukan Orang-orang Dari Gelang-gelang Aku Merasa Bagai Baru Terjadi Kemarin Petang Di Memeling Aku Membuat Ketuan Luar Biasa Membuat Pimpinan Pasukan Gelang-gelang Bernama Jarang Kuyang Demikian Marah Aku Dikejar-kejar Dan Untunglah Aku Bertemu Dengan Raden Wijaya Yang Kemudian Menempatkan Aku Sebagai Pahlawan Dan Jabat Aku Tidak Mungkin Melupakan Ditindakan Apa Saja Yang Aku Lakukan Saat Itu Aku Memanfaatkan Kesempatan Untuk Memancing Di air Keruh Aku Kurasa Biserta Orang-orang Kaya Yang Melahirkan Diri Sehingga Aku Memperoleh Satu Peti Perhiasan Sekaligus Aku Melaksanakan Perintah Menemukanmu Aku Berhasil Menemukanmu Di saat Yang Tepat Raja Patnik Sunigaya Trimundu Apa Yang Disampaikan Wirota Wirotati Itu Merupakan Wilayah Kenangan Yang Amat Buruk Bahkan Menjadi Mimpi Buruk Abadi Yang Selalu Menyelinap Di Tiap Tidurnya Bermula Dari Serbuan Dan Para Api Yang Membakar Istana Menjadi Penyebab Kocar Kajir Seluruh Keluarganya Sang Prabu Sri Kertanegara Pralaya Karena Berusaha Mempertahankan Istana Terpanggang Di Dalam Panasnya Baradahana Dalam Pelarian Menyelamatkan Diri Dari Serbuan Penjara Gegelang Atau Gelang-gelang Yang Menuntut Balas Dendam Lama Atas Apa Yang Pernah Dialami Kediri Yang Pernah Diserbu Tumabel Yang Di Kemudian Hari Berubah Menjadi Singosari Gaya Terpisah Dari Para Saudaranya Yang Lain Dan Tertangkap Oleh Pasukan Musuh Prabu Jaya Katuang Ad Dalam Pisan Ayah Andanya Karena Salah Seorang Anaknya Yang Pertama Arda Raja Dikawinkan Dengan Adik Fungsunya Itu Sebabnya Selama Ia Beradab Dalam Kekuasaan Gegelang Ia Diberlakukan Dengan Baik Akan Tetapi Tidak Demikian Sikap Maisa Mundarang Patih Gelang-gelang Itu Memiliki Nafsu Dan Berniat Memperkosa Dirinya Untung Pada Saat Yang Demikian Genting Muncul Wirota Wirokkati Yang Mampu Merebut Dan Menyelamatkannya Ketika Merasa Berhutang Budi Dan Telah Diselamatkan Nyawanya Dalam Keadaan Yang Demikian Gayatri Sama Sekali Tidak Keberatan Membuka Hatinya Kepada Maling Yang Tidak Pernah Tertangkap Itu Hanya Karena Impuan Raden Wijaya Wirota Wirokkati Menghentikan Pekerjaannya Yang Tidak Terpuji Itu Namun Sebuah Hal yang Sulit Dimengerti Dan Gayatri Tidak Tau Jawabnya Adalah Mengapa Setelah Peristiwa Itu Wirota Wirokati Menghilang Seperti Ditelan Bumi Untuk Waktu Yang Demikian Panjang Menjanjikan Penantian Tanpa Ujung Yang Menjadi Penyebab Gayatri Menyetujui Ajakan Saudara Saudaranya Yang Lain Untuk Bersuamikan Satu Orang Yang Sama Raden Wijaya Aku Sudah Tua Dan Kemenaka Akan Pergi Orang Makin Rentas Seperti Aku Ini Sebaiknya Aku Tak Perlumbangun Rumah Mimpi Dan Segera Terbangun Kembalilah Aku Tak Akan Memaksamu Menumbuhkan Kembali Rambut Kundulmu Kata Gay Wirota Wirokkati Dengan Suara Paro Ucapan Laki-laki Yang Pernah Dikecewakan Dan Entah Mengapa Belum Larut Meski Usianya Telah Merambah Tua Itu Menyebabkan Gayatri Merasa Sangat Tidak Yaman Raja Patnubik Suni Gayatri Merasa Masih Belum Cukup Alasannya Bersemuji Di Balik Takdir Karena Seharusnya Jika Hatinya Kukuh Tentu Masih Ada Kesetiaan Dan Oleh Karenanya Sebenarnya Bukan Masalah Pepesten Apa Yang Terjadi Mungkin Memang Berada Di Bingkai Garis Hidup Tetapi Bisa Pula Tidak Karena Bisa Jadi Hanya Berada Di Wilayah Antara Engkar Janji Atau Menempati Janji Kembalilah Aku akan Mengembalikan Kesadaranku Bahwa Aku Telah Rentah Aku Setidak Mudah Lagi Yang Oleh Karenanya Tak Perlu Barang-barang Atau Sesujurnya Aku Harus Mengatakan Perasaan Yang Dulu Pernah Meluap Itu Kini Telah Tak Ada Jejak Keinginan Orang Yang Sudah Rentah Seperti Diriku Tidak Seperti Mereka Yang Mudah Mudah Aku Hanya Ingin Berbuat Sesuatu Sebelum Kematian Menjemputku Aku Ingin Masih Ada Orang Yang Mengenang Namaku Gaya Tri Mengangguk Rupanya Kakak Ngurota Masih Menyimpan Keinginan Dan Hasrat Dalam Bentuk Lain Kalau Boleh Tahu Apakah Kakak Mempunyai Keturunan Keturunan Balas Gaya Wirota Wirogati Terkejut Barangkali Tambah Raja Pat Ibuk Sunih Gayatri Keturunan Yang Akan Kakak Wisudam Jadi Seorang Raja Dengan Memanfaatkan Benda-benda Yang Kakak Nguruh Itu Mungkin Dengan Lambaran Duduk Cina Gringsing Lopeng Luh Laka Dan Mengenakan Mahkota Yang Entah Mengapa Banyak Orang Gaya Wirota Wirogati Tertawa Karena Menganggap Pertanyaan Gayatri Itu Lucu Namun Justru Karena Itu Batunya Kembali Terpingkal Pingkal Dan Susul Menyusul Ibu Suri Gayatri Segera Bertindak Sama Sekali Tidak Risi Ratu Biksuni Gayatri Menelusuri Leher Gaya Wirota Wirogati Melalui Sentuhan Simpul Sarab Yang Meredakan Batu Kau Sebenarnya Sudah Tahu Jawaban Dari Pertanyaan Itu Jawab Gaya Wirota Wirogati Jika Demikian Untuk Apakah Mencuri Mahkota Milik Mendiang Anak Mas Prabu Sri Jaya Negara Itu Apakah Dengan Demikian Gakang Berniat Memisudah Seorang Untuk Menjadi Raja Di Wilayah Majapahit Tanya Gayatri Gaya Wirota Wirogati Terdiam Untuk Beberapa Saat Lamanya Pertanyaan Itu Tidak Segera Dijawab Ratu Raja Pat Mibik Sunika Yatri Masih Menunggu Dengan Sabar Namun Gaya Wirota Wirogati Belum Berbicara Juga Gaya Yatri Kembali Memecah Keheningan Bagaimana Kakang Bolehkah Aku Mengetahui Ada Maksud Apakah Di Bali Apa Yang Kakang Lakukan Sekedar Meminta Dan Mengambil Kembali Benda Yang Dulu Pernah Kakang Hadiahkan Atau Benda Itu Memang Akan Digunakan Untuk Mewisda Seseorang Yang Ada Kaitannya Dengan Suasana Menghangat Dikata Dan Sadeng Jika Benar Tidak Kakak Berpikir Hal Itu Akan Mengoyak Kautuan Negara Dan Menjadi Simbol Penyebab Terjadinya Perang Pertanyaan Pertanyaan Menyebabkan Gewi Rota Wirogati Merasa Tidak Nyaman Ada Rasa Jengah Ketika Berbicara Soal Itu Dengan Gayatri Sebaliknya Gewi Rota Wirogati Yang Tua Itu Bisa Bersemangat Berkubar Ketika Berbicara Dengan Orang Lain Apalagi Jika Yang Dipicarakan Adalah Masa Depan Ketak Sebenarnya Bukan Mahkota Itu Yang Mengundangku Untuk Datang Ngegedung Perbedaran Pusaka Namun Dua Benda Lain Yang Saat Ini Sedang Aku Butuhkan Tetapi Aku Tidak Temukan Di Ruangan Itu Dimana Cihna Gringsing Loben Lulih Laka Yang Asli Dan Song Song Gia Iban Rewis Apakah Dua Benda Itu Telah Jengkar Dari Istana Aku Tidak Merasakan Baunya Di Ruangan Itu Ucap Gewi Rota Wirogati Ibu Suri Melalui Pijitan Di Bungunya Ketika Giai Rota Wirogati Amat Terganggu Oleh Batuknya Yang Beruntun Amat Bersusah Payah Giai Rota Wirogati Berusaha Menguasai Diri Kita Sudah Tua Kakak Wirogati Ucap Raja Patni Di Usia Tua Sebaiknya Kita Beristirahat Dan Biarlah Yang Mudah Mudah Berkiprah Dengan Penuh Semangat Namun Rupanya Dengan Kesehatan Yang Seperti Ini Kakak Wirogati Masih Memaksa Diri Berkuda Menempuh Perjalanan Jauh Yang Mungkin Kakak Melakukan Berhari Dari Kerta Menuju Tempat Ini Bahkan Mungkin Kakak Juga Menempuh Perjalanan Jauh Lagi Dan Tak Masuk Akal Misalnya Begitu Jauhnya Sampai Nusa Bali Aku Pernah Mendengar Ada Prajurit Yang Menemukan Jejak Kakak Konon Kakak Berada Di Bali Lupakan Semua Hasrat Kakak Tiba Saatnya Kini Kakak Mempersiapkan Diri Menunggu Hari Yang Penting Itu Tiba Menunggu Kedamaian Ketika Raga Tidak Lagi Diunik Oleh Nyawa Nasihat Yang Mestinya Mengenak Kehati Yang Apalagi Diberikan Oleh Kayater Itu Ternyata Tak Menyebabkan Jai Wirotawiro Ganti Mengendap Nasihat Itu Malah Menjadi Api Yang Disirap Oleh Minyak Dengan Bersusah Payah Jai Wirotawiro Ganti Berusaha Mengendalikan Diri Aku Tidak Mau Membuang Waktu Sia Sia Sebelum Kematian Menjemputku Aku Harus Mewunjutkan Apa Yang Aku Inginkan Jawab Untuk Melihat Berdirinya Negara Baru Pancing Raja Pat Gayatri Jai Wirotawiro Ganti Kembali Memegang Tangan Gayatri Dan Menelusurnya Hingga Ke Wajah Gay Wirota Wirogati Sangat Ingin Tahu Bagaimana Raut Muka Gayatri Ketika Ia Berbicara Itu Jika Gay Wirota Menduga Dari Wajah Tua Itu Akan Terbaca Kemarahan Atau Hal-hal Yang Masih Menyiratkan Kedeniawian Gay Wirota Wirogati Salah Sejak Memutuskan Diri Menjadi Seorang Biksuni Raja Pat Ni Gayatri Benar-benar Tidak Lagi Pada Semua Urusan Duniawi Bagaimana Kakang Kejar Gayatri Dengan Sejuk Aku Ingin Tahu Dimana Dua Benda Disimpan Kejar Kia Wirogati Yang Tak Menanggapi Pertanyaan Gayatri Gayatri Mempersiapkan Diri Menjawab Ingat Kempa Bumi Yang Terjadi Beberapa Waktu Yang Lalu Ratu Gayatri Berkata Dengan Suara Datar Bersama Dengan Malam Terjadinya Kempa Itu Dua Benda Yang Kakang Persoalkan Itu Hilang Ada Maling Yang Juga Merasakan Berkepentingan Dengan Benda Itu Dan Mendahulunya Mengambil Sebelum Kakang Wirota Wirogati Datang Lada Maling Yang Mendahului Mencuri Benda Benda Itu Gai Wirota Wirogati Terkejut Benda Itu Dicuri Orang Kejar Wirota Wirogati Yang Masih Dibilit Oleh Rasa Kaget Kakang Tidak Percaya Balas Gayatri Ya Aku Percaya Balas Aku Tentu Percaya Kau Tidak Pernah Berbohong Kepadaku Kecuali Satu Hal Apa Yang Diucapkan Gai Wirota Wirogati Itu Menyebabkan Miksuni Gayatri Harus Tersenyum Kecut Jauh Jauh Dari Keta Tempat Asalnya Gai Wirota Wirogati Datang Ke Ibu Kota Majapahit Untuk Mencari Benda Yang Dianggap Sebagai Busaka Namun Rupanya Telah Ada Orang Yang Mendahuli Mencuri Dua Benda Itu Pencurian Yang Dilakukan Oleh Pihak Lain Mendahului Apa Yang Akan Dilakukannya Itu Segetika Memunculkan Pertanyaan Untuk Maksud Apa Pihak Lain Itu Mencuri Benda Benda Itu Adakah Sama Dengan Latar Belakang Niatnya Yang Dibawa Jauh Jauh Dari Pesisir Keta Kau Bisa Menerga Pihak Mana Yang Melakukan Pencurian Dua Busaka Itu Tanya Gai Wirota Wirogati Lagi Gayatri Merasa Tidak Perlu Menjawab Pertanyaan Itu Yang Jelas Saat Ini Macapai Tengah Menyebar Prajurit Kelisandi Ke Pelosok Posok Untuk Melacak Lenyak Dua Benda Busaka Itu Namun Sampai Sejauh Ini Belum Ada Prajurit Yang Kembali Membawa Jawaban Gai Wirota Wirogati Berpikir Keras Berarti Dua Benda Itu Sedang Berkeliaran Di Luar Istana Ya Jawab Gayatri Kalau Begitu Aku Akan Ikut Permainan Dalam Permainan Petak Empat Yang Telah Diklar Orang Itu Aku Harus Bisa Merebut Kedua Benda Itu Gayatri Tak Memperhatikan Kabut Yang Melayang Dimana Mana Tak Seperti Di Dalam Lingkuan Istana Kabut Yang Turun Di Lapangan Bugat Itu Tidak Begitu Tebal Dan Masih Banyak Menyesikkan Jarak Pandang Gayatri Tidak Mengalami Kesulitan Memperhatikan Bintang Bintang Di Langit Meski Usianya Sudah Tua Anak Kertanegara Itu Masih Mampu Menandai Kemberlap Kartika Dengan Baik Kalau Boleh Aku Tahu Dan Mencemaskan Kakang Wirota Kata Gayatri Apakah Kakang Akan Berada Di Belakang Kerakan Yang Dilakukan Oleh Orang Orang Diketa Dan Sadeng Kalau Dugaanku Itu Benar Sungguh Sangat Aku Sayangkan Sekali Lagi Aku Ingin Mengingatkan Kalau Sampai Terjadi Perang Rakyat Yang Tak Bersalah Yang Lagi Lagi Akan Menjadi Korban Akan Banyak Orang Yang Menendangkan Tembang Tangis Bahwa Karena Dugaan Gayatri Benar Adanya Gayvirota Wirogati Tak Menjawab Pertanyaan Itu Namun Gayvirota Memang Telah Bulat Niatnya Dan Bergeming Pada Apa Yang Telah Dimimpikan Mimpi Yang Dibangun Jauh Sebelumnya Dan Harus Bisa Diwujudkan Sebelum Ketuan Menjemput Kematian Aku Tak Menurus Langkah Pun Aku Telah Berada Sejauh Ini Menjawab Gayvirota Wirogati Jika Demikian Sungguh Sangat Aku Sayangkan Kata Gayatri Gayvirota Wirogati Merasa Tak Ada Lagi Masalah Yang Masih Harus Dipicarakan Sesuatu Dikeluarkan Dari Dalam Saku Bajunya Dan Diserahkan Kepada Gayatri Ini Terimalah Dan Kembalilah Aku Batalkan Niatku Untuk Membawamu Kata Laki-laki Tua Itu Gayatri Menerima Sebuah Benda Yang Tak Jelas Wujudnya Gayatri Terperanjat Ketika Mengenali Benda Yang Berada Dalam Kengkaman Itu Kau Masih Menyimpan Benda Ini Tanya Gayatri Dengan Suara Serak Tentu Dan Aku Merasa Sebaiknya Aku Tidak Menyimpan Benda Itu Sudah Semua Sebaiknya Berakhir Sekarang Dan Kembalilah Gayatri Yang Tua Dan Segenap Rakyat Majapahit Menghormatinya Sebagai Ibu Suri Ibu Kandung Dua Prabu Putri Yang Dihormati Pula Sebagai Buk Suni Juga Sebagai Janda Mendiang Raja Majapahit Pertama Yang Selalu Berada Dalam Kenangan Segenap Rakyatnya Tetaplah Seorang Manusia Yang Mempunyai Masa Lalu Dan Memiliki Banyak Kenangan Baik Yang Indah Maupun Pengalaman Yang Mendebarkan Apa Yang Dialaminya Ketika Singosari Dilibas Huruhara Oleh Serangan Gelang Gelang Dan Menempatkannya Sebagai Seorang Sekar Kedaton Yang Ditawan Suma Itu Menjadi Simpul Kenangan Yang Amat Indah Saat Muncul Seorang Pemuda Gadah Perkasa Yang Tampil Bak Pangeran Turun Dari Langit Meski Pemuda Itu Seorang Maling Dan Banyak Menyimpan Cerita Tindak Perbuatan Yang Tidak Terpuji Mengenai Pekerjaannya Yang Tidak Terpuji Sebagai Maling Bukankah Sri Baginda Sri Rangga Raja Sabadara Sang Amur Wabumi Juga Mantan Maling Merampok Dan Bahkan Memperkosa Maafkan Aku Kakang Bisik Gayatri Dengan Suara Amat Serat Tidak Perlu Ada Yang Dimaafkan Jawab Dia Wirota Wirogati Mungkin Kamu Tidak Bersalah Mungkin Akulah Yang Bersalah Atau Mungkin Pepestan Yang Bersalah Kau Benar Aku Sekarang Sudah Tua Aku Harus Banyak Merenung Dan Berpikir Simpulan Apa Yang Aku Proleh Setelah Menemukan Perjalan Panjang Hidupku Raja Pate Biksoni Gayatri Memaksa Menggerakkan Kakenya Yang Serasa Engkang Bergerak Menerobos Tebalnya Kapit Malam Yang Turun Dengan Cara Yang Aneh Rangkaian Peristiwa Yang Terjadi Puluhan Tahun Yang Lalu Makin Terputar Kembali Mengiring Langkah Kakenya Yang Mengayun Bagi Kekurangan Tenaga Namun Kesadaran Bahwa Dirinya Tidak Boleh Lagi Terbelenggu Urusan Duniawi Memberi Dengan Sebuah Isarat Gai Wirota Wirogati Memanggil Para Pengikutnya Kudan Tahun Panji Hamuk Lanjar Manuhara Dan Primoro Sikap Menunggu Perintah Kita Pulang Ambil Kuda Kuda Dan Aku Menunggu Disini Manakala Beberapa Saat Kemudian Terdengar Gerak Kuda Membelah Malam Dan Bergerak Meninggalkan Kota Raja Adalah Bersamaan Dengan Munculnya Beliung Meliuk Kencang Yang Membeli Kabut Dan Membuangnya Entah Kemana Langkah Demi Langkah Ibu Suri Gayatri Yang Telah Tua Itu Mengayun Menyusuri Jalan Yang Membawanya Ke Pintu Gerbang Purawaktra Beberapa Prajurit Kaget Ketika Mengenalinya Dengan Kuku Prajurit Itu Berteriak Teriak Mewartakan Apa Yang Diketahuinya Dengan Sikap Puluhan Prajurit Menempatkan Diri Mengawal Perempuan Itu Gajah Mada Yang Memaju Ke Cangkudanya Menyusur Jalanan Mendapatkan Berita Itu Pula Meski Busuri Raja Patni Biksuni Telah Kembali Bukan Berarti Gajah Mada Boleh Menganggap Persoalan Usai Perintah Pencarian Besar-besaran Untuk Memburu Pembuat Onar Segera Disalurkan Melalui Anak Panas Santran Berapi Yang Dilepas Membumbung Ke Langit Dengan Nada Tertentu Dan Warna Api Tertentu Tak Seekor Kudapu Yang Masih Ada Di Kandang Tak Ada Prajurit Yang Dibiarkan Diam Tanpa Melakukan Apapun Dengan Sikap Terengginas Dan Terampil Para Prajurit Melakukan Pengejaran Dengan Berpacu Di Atas Kuda Masing-masing Melesat Bagi Membelah Angin Mereka Memburu Pembuat Onar Menyusur Semua Ruas Jalan Yang Berawal Dari Lingkungan Istana Dengan Lega Dan Kepanikannya Prabu Putri Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi Yang Didampingi Suaminya Menemui Ibunya Kemikian Pula Dengan Diyahu Yat Raja Dima Rajasah Yang Didampingi Breh Wengker Wijaya Rajasah Yang Prameswara Sang Erpanji Wah Nilyun Dilil Terasa Ingin Tahu Untuk Segera Mengetahui Apa Yang Terjadi Akan Tetapi Sampai Sejauh Itu Ibu Suri Gayatri Masih Belum Mau Menceritakan Apa Yang Terjadi Dan Dialaminya Dibilik Pribadinya Ibu Suri Gayatri Hanya Ditunggui Oleh Ibu Suri Tribuan Nismari Yang Menempatkan Diri Menemunya Setelah Mendengar Geger Genji Yang Terjadi Semua Pimpinan Pasukan Menemui Kacah Mada Di Balai Pracurit Senopati Harioteleng Yang Memimpin Pasukan Jalapati Hadir Pertama Di Balai Pracurit Disusul Oleh Senopati Suryo Manduro Yang Membawai Pasukan Sapu Bayu Gajah Madabul Membuka Pembicaraan Sampai Senopati Gagak Bungol Yang Memimpin Pasukan Khusus Bayangkara Hadir Di Tempat Itu Dalam Pembicaraan Para Pejabat Penting Itu Tidak Terlihat Mahapati Arya Tadda Mahapati Tadda Sedang Berada Di Istana Kediaman Ibu Suri Gayatri Mahapati Arya Tadda Yang Berada Di Luar Pintu Bersama Para Prabu Putri Sama Penasarannya Dan Ingin Segera Mengetahui Pengalaman Buruk Macam Apa Yang Menimpa Ibu Suri Gayatri Akhirnya Setelah Agak Lama Ditunggu Gagak Bongol Muncul Sudah Dilakukan Pemeriksaan Sampai Tuntas Di Kedung Pusaka Gajah Mada Bertanya Sudah Kakang Jawab Gagak Bongol Ada Benda Yang Hilang Tanya Gajah Mada Lagi Mahkota Mendiang Prabu Serijaya Negara Hilang Selain Mahkota Tak Ada Lagi Tak Ada Benda Lain Yang Hilang Jawabnya Udara Bergetar Di Balai Prajurit Senopati Panji Surya Manduro Dan Senopati Hari Haryo Teluk Menunggu Diberi Kesempatan Untuk Berbicara Ibu Suri Sudah Beri Keterangan Apa Yang Menibatnya Tanya Gajah Mada Lagi Belum Senopati Gagak Bongol Menjawab Ibu Suri Saat Ini Masih Belum Bisa Dimintai Keterangan Dan Sedang Mengunci Diri Di Biliknya Dengan Hanya Ditemani Oleh Ibu Suri Tribu Anes Wari Laporan Yang Aku Terima Para Prabu Putri Ditemani Paman Arya Tada Sedang Menunggu Di Luar Pindu Terkunci Dari Dalam Gajah Mada Kemudian Diam Menyebabkan Tiga Orang Senopati Yang Berada Di Depannya Ikut Diam Apa Yang Terjadi Ini Mungkin Berhubungan Dengan Keta Dan Sedeng Gajah Mada Membuka Pembicaraan Senopati Hariotel Dan Panji Surya Manduro Saling Lirik Keterangan Yang Diberoleh Itu Cukup Mengagetkan Mereka Menurut Dugaan Sebagaimana Paman Arya Tadah Mengatakan Kepadaku Mereka Yang Membuat Onardi Sepanjang Siang Hingga Tengah Malam Ini Dipimpin Oleh Gai Wirotawir Gati Yang Namanya Tentu Akan Selalu Berada Dalam Kenangan Kita Karena Ia Adalah Salah Serong Pendukung Raden Wijaya Yang Sepak Terjal Luar Biasa Namun Entah Mengapa Atau Oleh Alasan Apa Yang Wirotawir Gati Berlakukan Tindakan Yang Tidak Bisa Digenarkan Bahkan Andai Kata Mendiang Tuhanku Wijaya Bangun Dan Hidup Kembali Pastilah Akan Menyayangkan Perbuatannya Gajah Mada Menghentikan Kata-katanya Untuk Mencari Apakah Bisa Diyakini Orang Itu Adalah Giyurotawir Gati Tanya Senopati Panji Surya Manduro Gajah Mada Memperhatikan Wajah Wajah Di Depannya Dengan Diterangi Obor Mubat Mabit Diterjang Angin Aku Belum Yakin Untuk Pendapat Kepastian Aku Harus Menemukan Keterangan Yang Akan Diberikan Ibu Suri Kayatri Akan Tetapi Jika Kemungkinan Itu Benar Dan Yang Hilang Negara Arahnya Jelas Kemana Lagi Jika Bukan Ketat Dan Sedeng Dua Tempat Itu Sedang Menghangat Dan Sedang Marah Adanya Wacanal Memisahkan Diri Dari Majapahit Serta Mendirikan Negara Sendiri Mungkin Untuk Itu Diperlukan Songsong Giyudan Riwis Dan Cina Grising Lopeng Wehlaka Yang Mereka Anggap Sebagai Sarang Wahyu Disusul Kemudian Sekarang Ikut Murca Mahkota Milik Mendiang Baginda Jaya Negara Kata Gejah Mada Sejenak Gejah Mada Menarik Nafas Panjang Untuk Mencari Kesan Dari Wajah Para Bawah Hanya Semua Benda Itu Dicuri Karena Diberlukan Sebagaimana Sarana Diselenggarakan Sebuah Wisuda Lanjut Gejah Mada Oleh Kata Itu Mulai Sekarang Aku Perintahkan Untuk Segera Dilakukan Persiapan Persiapan Sasaran Amat Utama Dan Harus Didepankan Adalah Membatalkan Niat Orang Orang Kata Dan Sadeng Yang Akan Makar Dengan Biaya Semurah Murahnya Dan Jika Perlu Tanpa Harus Ada Perang Namun Jika Mereka Bersikeras Menggelar Kekuatan Angkatan Perang Boleh Dilakukan Untuk Melumat Mereka Yang Sebisa Bisanya Merupakan Pilihan Terakhir Ketika Pilihan Lain Buntu Dengan Setsama Tiga Orang Sinopati Pimpinan Kesatuan Pasukan Menyimak Taklimat Yang Diberikan Gajah Mada Gajah Mada Melanjutkan Aku Yakin Tidak Semua Orang Diketan Dan Sadeng Seberdapat Dengan Pimpinan Mereka Orang Orang Yang Tidak Setuju Itu Yang Harus Kita Manfaatkan Kita Bekerja Sama Dengan Mereka Terkait Dengan Rencana Itu Aku Minta Pasukan Sabu Bayu Dan Jalapati Mengerim Telik Candi Masing-masing Bekerja Sama Bahu Dengan Telik Sandi Tayengkara Melakukan Gunakan Pengkerobotan Dan Persiapan Melakukan Langkah-langkah Apapun Yang Dipandang Perlu Termasuk Misalnya Dengan Melakukan Kenculikan Aku Amat Menghargai Jika Sasaran Bisa Dirai Tanpa Pertemuan Darah Pimpinan Dan Pelakunya Harus Bisa Diseret Kemajah Bait Untuk Diadili Suasana Menjadi Hening Gajah Mada Memandang Gagak Bongol Bagaimana Perkembangan Terakhir Terkait Ketah Telah Masuk Lagi Berita Dari Tempat Itu Gagak Bongol Menganggu Belum Lama Ini Ucap Gagak Bongol Seorang Telik Sandi Yang Kita Kirim Ketah Dan Sadeng Mengirim Kabar Bahwa Tak Ada Ketah Yang Menonjol Disana Orang Ketah Justru Terkejut Ketika Ditanya Apakah Akan Ada Pemberutakan Rupanya Rencana Untuk Melakukan Makar Itu Benar Benar Dilakukan Terutup Penggelaran Latihan Perang Dilakukan Di Tempat Yang Tersembunyi Yang Untuk Sementara Diduga Dilakukan Di Alas Larang Yang Terletak Di Tanah Perdikan Bondoloso Telik Sandi Bayangkara Berhasil Menemukan Tempat Latihan Itu Latihan Itu Dilakukan Di Latihan Perang Dua Orang Bayangkara Muda Kini Menyusup Dan Terlibat Dalam Latihan Perang Yang Terus Berlangsung Rencanamu Tanya Gejah Mada Dengan Terjadinya Peristiwa Ini Akan Kita Kirim Tamban Kekuatan Gejah Mada Mengarahkan Pandangan Matanya Kepada Senopati Haryoteleng Bagaimana Dengan Pasukan Tanya Gejah Mada Haryoteleng Membalas Dengan Tatapan Mata Tajam Dan Sigat Akanku Siapkan Berapapun Dukungan Yang Perlu Dikerahkan Gejah Mada Menganggu Keminta Kau Berikan 10 Orang Telik Sandi Yang Terbaik Yang Akan Bekerja Bahu Membahu Dengan Telik Sandi Bayangkara Aku Siapkan Jawab Haryoteleng Sigat Gejah Mada Masih Mengarahkan Perhatian Kepada Haryoteleng Dan Aku Minta Kau Sendiri Yang Mempin Haryoteleng Terkejut Dan Menganggu Sigat Aku Mempin Penginten Secara Langsung Ya Jawab Kejah Mada Tegas Gabungan Telik Sandi Bayangkara Telik Jalapati Dan Aku Masih Minta Ditambah Telik Sandi Dari Pasukan Sabu Bayu Akan Dipimpin Langsung Polis Sinopati Haryoteleng Sementara Pemimpinan Pasukan Jalapati Selama Kamu Tidak Ada Akan Dipimpin Oleh Sinopati Panji Surya Manduro Yang Mulai Besok Harus Menggerak Latihan Perlang Segelar Sebapan Terutama Karena Kita Akan Kedatangan Tamu Kita Pamerkan Kekuatan Kita Di hadapan Tamu Itu Jika Sudah Bisa Dipastikan Benda Yang Hilang Itu Memang Berada Di Ketada Atos Sadeng Gengkak Bungol Dan Sejumlah Prajurit Candi Yang Diperlukan Akan Segera Menyusul Dengan Aku Sendiri Nanti Yang Mengambil Alih Kendali Pasukan Bayangkara Persiapkan Semua Sejak Sekarang Dan Besok Kalian Akan Menerima Berita Terkait Apa Yang Terjadi Pada Ibu Suri Senopati Harioteleng Senopati Panji Surya Manduro Dan Senopati Gagak Bungol Siap Melaksanakan Perintah Itu Namun Masih Ada Bagian Yang Memancing Rasa Ingin Tahu Berkaitan Dengan Tamu Yang Akan Datang Tiga Orang Senopati Itu Sama Sekali Tidak Memiliki Keterangan Soal Tamu Yang Disebut Akan Datang Soal Tamu Siapa Tamu Yang Akan Datang Sehingga Kita Harus Melakukan Geladi Segelar Sepapan Segelar Sepapan Dan Perkuatan Penuh Tambah Gajah Mada Siapa Tamu Itu Pada Saat Ini Di Ujung Galuh Tengah Bersandar Sekitar Sepuluh Kabar Besar Yang Datang Dari Suarna Bumi Saudara Sepubu Mendiang Prabu Jaya Negara Yang Bernama Aditya Warman Dengan Seribu Orang Prajurit Akan Datang Bertamu Kita Sambut Kehadiran Mereka Dengan Tontonan Yang Tidak Pernah Mereka Saksikan Sebelumnya Besok Akan Kita Gelar Geladi Jakra Aditya Warman Datang Bertamu Dengan Pengawalan Sepinggian Banyak Gajah Mada Masih Menampakkan Wajah Beku Mereka Datang Membuah Sepuluh Kapal Besar Yang Masing-masing Kapal Bisa Muat Seratus Orang Kalau Sepuluh Kapal Besar Yang Datang Bukankah Jumlah Mereka Mungkin Seribu Mereka Bertamu Atau Berlihat Menyerbu Sinopati Haryot Telang Meletup Pertanyaan Sejatinya Mengusik Rasa Curiga Gajah Mada Namun Gajah Mada Punya Kenangan Yang Baik Tentang Sosok Macam Apa Aditya Warman Ia Saudara Sepubu Mendiang Prabu Serijaya Negara Ia Pernah Datang Setahun Sebelum Serijaya Negara Terbunuh Dalam Perkenalan Itu Aditya Warman Menjadi Sahabat Baik Baginya Teman Berbincang Dan Bertukar Wawasan Yang Menyenangkan Kedatangannya Kali Ini Tentulah Karena Berniat Berkunjung Terlalu Dini Untuk Berperasangka Buruk Kedatangannya Aku Yakin Hanya Untuk Bertamu Kata Gajah Mada Oleh Sebab Itu Kita Harus Menempatkan Diri Menjadi Tuan Rumah Yang Baik Menurut Perhitunganku Mereka Akan Berangkat Dari Ujung Galuh Pagi Dengan Demikian Kita Bisa Memperkirakan Pada Tabuh Berapa Mereka Akan Sampai Kedatangan Tamu Dari Suarna Bumi Akhirnya Menjadi Bagian Yang Juga Penting Untuk Dibicarakan Diselah Mengupas Habis Langkah Apa Yang Harus Dilakukan Menyikapi Gerakan Yang Dilakukan Orang Orang Kata Yang Akan Melakukan Makar Ketika Tidak Ada Lagi Hal Yang Dibicarakan Pertemuan Empat Orang Pernura Itu Pun Berakhir Senopati Panji Suryo Manduro Dan Senopati Harioteleng Kembali Kebangsal Kesatrian Masing-Masing Dengan Berkuda Gajah Mada Dan Senopati Gagak Bungol Memilih Berjalan Kaki Dua Orang Pracurit Berpangkat Rendahan Ditugasi Menuntun Kuda Mereka Ada Sebuah Hal Yang Masih Menganjal Hatiku Kakak Gajah Mada Berkata Gagak Bungol Masalah Apa Balas Gajah Mada Semua Kejadian Tidak Masuk Akal Mulai Petang Hingga Tengah Malam Tadi Bagaimana Menurut Kakak Gajah Penjelasan Bagaimana Yang Bisa Dipergunakan Supaya Kejadian Itu Bisa Masuk Akal Dan Diterima Nalar Gajah Mada Tidak Seketika Menjawab Jika Kakak Bungol Merasa Penasaran Oleh Rangkaian Peristiwa Yang Meminggungkan Itu Terlebih Lebih Dengan Dirinya Soal Maling Menggunakan Kemampuan Sirep Menurutku Itu Tak Lebih Dari Olah Batin Yang Diasah Secara Terus Menerus Sehingga Orang Yang Menghayati Sebagai Sebuah Ilmu Sebut Jajah Ilmu Maling Atau Ilmu Sirep Atau Apapun Namanya Bisa Memanfaatkan Untuk Mengusir Sek Tantuk Kata Gejah Mada Gagab Bongol Menyimak Pendapat Itu Dengan Penuh Minat Apakah Kira-kira Seperti Itu Kurasa Jawab Gejah Mada Lalu Lalu Bagaimana Dengan Kabut Tebal Yang Turun Itu Lalu Muncul Angin Lesus Apakah Mereka Menghilang Dari Kepungan Yang Demikian Rapat Tanya Gagab Bongol Lagi Kemunculan Semua Hal Yang Dipersoalkan Gagab Bongol Memang Membingungkan Dan Seolah Terjadi Karena Ada Yang Menciptakan Sebenarnya Tak Ada Yang Aneh Dengan Semua Kejadian Itu Kata Gejah Mada Bukankah Kita Sudah Sering Mengalami Di Serkap Kabut Istana Majapahit Berada Tidak Jauh Dari Gunung Gunung Di Depan Mata Kita Ada Anjas Moro Ada Welirang Pergolakan Udara Di Gunung Gunung Itu Bisa Berpengaruh Sampai Ketempat Ini Jadi Apa Anehnya Bahkan Sampai Terjadi Pusaran Angin Lisus Seperti Tadi Apa Anehnya Senopati Gagak Bungol Mengalami Kesulitan Menerima Kata Hatinya Menyebut Adanya Campur Tangan Entah Siapa Dalam Semua Kejadian Itu Yang Hadir Dan Bergerak Jelas Menyelamatkan Mereka Yang Terjebak Kemunculan Kabut Dan Beliung Mungkin Bisa Terjadi Dimana Saja Dan Kapan Saja Tetapi Bisa Jadi Para Maling Yang Tersudut Itu Punya Kemampuan Mengendalikan Beberapa Ilmu Seperti Mengendalikan Ilmu Sirup Dan Menghadirkan Kabut Terbukti Ketika Kabut Itu Menyibat Mereka Pun Lenyap Dari Gedung Pusaka Bangun 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 Berfikirlah Menggunakan Nalar Jangan Berfikir Hal-hal Yang Tidak Masuk Akal Sebenarnya Banyak Kejadian Arah Di Dunia Ini Yang Pasti Bisa Ditelusuri Menggunakan Akal Demikian Pula Dengan Kejadian Tadi Anggap Saja Apa Yang Terjadi Itu Kebetulan Yang Luar Biasa Bangun Tak Sependapat Dengan Cara Pandang Kejah Mada Namun Gagak Bangun Tak Ingin Berdebat Dengan Pimpinannya Itu Pertanyaan Dan Rasa Penasaranmu Itu Mengingatkanku Pada Sebuah Hal Aku Berikan Perintah Tambahan Untuk Kau Waksanakan Cobalah Kau Salurkan Tugas Kepada Anak Buah Untuk Melacak Jejak Dan Mencari Semua Keterangan Berkait Orang-orang Yang Dulu Membantu Tuanku Baginda Srikletar Raja Sajai Wewardana Siapa Saja Mereka Dan Dimana Sekarang Mereka Tinggal Siapa Yang Masih Hidup Dan Siapa Pula Yang Sudah Mati Agaknya Untuk Menemukan Jawab Sepak Terjang Kyai Wirota Wirogati Kita Harus Bertanya Kepada Orang-orang Yang Pernah Bersinggungan Secara Langsung Dengan Orang Itu Senopati Bayangkara Gagak Bungol Mencerna Perintah Itu Dengan Baik Dan Berusaha Memahami Latar Belakang Dan Pertimbangan Macam Apa Sampai Gajah Mada Menjatuhkan Perintah Itu Baik Kakang Jawab Gagak Bungol Dua Dua Kali Istana Di Bukol Maling Yang Agaknya Secara Samar Kita Menangkap Ada Kaitannya Dengan Orang-orang Yang Mendukung Raden Wijaya Di Masa Silam Untuk Bisa Mengetahui Bagaimana Cara Berpikir Orang Macam Giai Wirota Wirogati Mungkin Perlu Mendengar Apa Pendapat Teman-temannya Kalau Tidak Salah Ada Nama Paman Dana Banyak Kabuk Kebu Kepetangan Gajah Himpun Segala Keterangan Sebanyak Banyaknya Terkait Dengan Semua Nama Itu Lanjut Gajah Mada Nama-nama Yang Disebut Oleh Gajah Mada Itu Adalah Nama-nama Yang Menggetarkan Nama-nama Yang Telah Melegenda Dan Sudah Lama Raib Bagi Ditelan Bumi Sudah Lama Muncul Pertanyaan Kemana Dan Dimana Mereka Sekarang Siapa Yang Masih Hidup Dan Siapa Pula Yang Sudah Mati Kalau Masih Hidup Dimana Mereka Tinggal Sebaliknya Kalau Sudah Mati Dimana Pula Kuburnya Sebagian Dari Mereka Ada Yang Langsung Raib Setelah Majapahit Berdiri Akan Tetapi Ada Pula Yang Lenyap Setelah Perang Menggempur Benteng Pajarakan Sebagian Lain Lenyap Sejak Penyerbuan Ketuban Agaknya Aku Harus Menanya Ibu Suri Gayatri Jawab Gagak Bungol Ya Kita Menghadap Bersama Balas Gejah Mada Malam Telah Melampai Puncaknya Dan Bergulir Mendekati Wilayah Dini Hari Waktu Yang Terus Bergerak Sebagaimana Kodratnya Menyajikan Ruang Yang Gerak Bagi Siapapun Segenap Penduduk Terutama Yang Berada Dalam Dinding Batas Kota Raja Dan Wilayah Di Luarnya Yang Sempula Terpengaruh Kekuatan Yang Merangsang Katuk Semua Terjaga Dan Merasakan Udara Yang Tidak Menyenangkan Semua Orang Keluar Dari Dalam Rumah Dan Sibuk Membicarakan Atau Mencari Tahu Apa Yang Terjadi Di Langit Bintang-bintang Gemerlapan Dengan Kuntusan Bima Sakti Terlihat Jelas Malam Yang Kering Menyebabkan Jeri Terdengar Menyayap Dari Ketinggian Yang Berasal Dari Mulut Cataka Yang Kehausan Selebihnya Ada Suasana Yang Tidak Menentu Dan Membingungkan Sebenarnya Sebenarnya Tahu 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 Jawab Seseorang Yang Lain Kami Justru Akan Bertanya Kepadamu Orang-orang Yang Bergabung Itu Bingung Kenapa Malah Akan Bertanya Kepadaku Bukankah Kau Baru Saja Bangun Dari Tidur Jawabnya Mungkin Kamu Sudah Tahu Jawabnya Yang Kau Peroleh Dari Mimpi Orang-orang Yang Berkumpul Lebih Dulu Tertawa Karena Menganggap Kelih Namun Dengan Segera Mulut Mereka Terbungkam Ketika Terdengar Derap Kuda Di Kejauhan Menilik Suaranya Derap Kuda Itu Jelas Berasal Dari Lebih Dari Seekor Kuda Mungkin Berasal Dari Tiga Atau Bahkan Lima Ekor Kuda Apa Yang Dilakukan Penduduk Yang Baru Bangun Tidur Itu Mengagetkan Para Tetangganya Orang Itu Mencabut Obor Dan Mengayun Ngayunkan Sebagai Isarat Agar Orang-orang Berkuda Itu Berhenti Orang-orang Yang Berkumpul Itu Lebih Dulu Terkejut Tetapi Terlambat Hei Apa Yang Kau Melokan Itu Tanya Salah Seorang Dengan Cemas Rombongan Berkuda Yang Melihat Isarat Obor Yang Diayunkan Itu Berhenti Dan Terlihat Dengan Jelas Ternyata Mereka Rombongan Prajurit Dari Selembang Yang Mereka Pakai Juga Dari Senjata Yang Mereka Bawa Berjenis Tombak Bergagang Panjang Dapatlah Diketahui Mereka Bukan Dari Pasukan Bayangkara Ada Apa Tanya Pimpinan Prajurit Itu Nama Kuronggo Paniti Tuan Jawab Penduduk Yang Memegang Obor Itu Jika Boleh Kami Mengetahui Kami Ingin Bertanya Sebenarnya Apa Yang Terjadi Barangkali Ada Yang Bisa Kami Lakukan Untuk Membantu Apakah Ada Kaitannya Dengan Ulah Pembuat Onar Yang Terjadi Kemarin Siang Tuan Rombongan Prajurit Itu Merasa Senang Dan Berkenan Pada Tawaran Bantuan Yang Ditawarkan Oleh Penduduk Yang Rupanya Merasa Ikut Memiliki Tanggungjawab Terhadap Keamanan Dan Ketentraman Kau Benar Isana Semuanya Jawab Pimpinan Prajurit Itu Mereka Pelakunya Orang-orang Yang Berbuat Tonar Itu Telah Berani Memasuki Benteng Istana Dan Mencuri Benda Benda Pusaka Semua Terdiri Atas Lima Orang Dan Masing Para Penduduk Itu Menyimak Dengan Baik Benda Berharga Apa Saja Yang Dicuri Tuan Tanya Ranggo Panhiti Sekali Lagi Saat Ini Sedang Dilakukan Pemeriksaan Benda Apa Saja Yang Dicuri Yang Jelas Para Maling Itu Telah Memasuki Kedung Pusaka Keterangan Yang Diberikan Oleh Prajurit Mengagetkan Seorang Penduduk Yang Berdiri Di Sebelah Ranggo Panhiti Maju Dan Tetapi Bagaimana Yang Demikian Bisa Terjadi Tuan Tanya Penduduk Itu Jika Tidak Salah Penalaranku Bukankah Istana Telah Dijaga Demikian Ketat Bayangkara Telah Memagari Istana Sampai Semut Tak Bisa Masuk Para Prajurit Itu Saling Pandang Oleh Alasan Yang Tak Jelas Mengapa Mereka Tiba Tiba Tertawa Bergelak Pendapat Bagus Kisana Kalau Boleh Kami Tahu Siapa Namamu Namaku Surya Bukang Tuan Panggilanku Bukang Jawabnya Jawaban Itu Rupanya Malah Membuat Para Prajurit Merasa Gelih Kamu Dipanggil Dengan Nama Bukang Apakah Sebagian Gigimu Ada Yang Sudah Tanggal Tak Hanya Prajurit Yang Tertawa Para Penduduk Yang Mendengar Juga Ikut Tertawa Tuan Benar Sejak Aku Kehilangan Dua Gigi Depanku Karena Terkleset Namaku Yang Semula Surya Manggolo Berubah Beberapa Tawa Masih Belum Larut Pendapatku Benar Disana Surya Manggolo Bahwa Terasa Aneh Istana Majapai Yang Dimikian Megah Dan Dibakar Petis Oleh Pasukan Khusus Bayangkara Ternyata Masih Bisa Dipopel Maling Itu Bukti Kebesaran Pasukan Khusus Yang Dikembar Gemburkan Selama Ini Ternyata Omong Kosong Belaka Kelebihan Pasukan Jalapati Adalah Kemampuannya Dalam Pasang Gelar Perang Terbuka Jika Pasukan Jalapati Menggelar Jakra Byuha Takkan Ada Kekuatan Manapun Yang Mampu Menandinginya Sementara Itu Kelebihan Pasukan Sabu Bayu Adalah Dalam Gelar Di Radam Meta Jika Sabu Bayu Telah Menjelma Menjadi Gajah Ngamuk Tak Ada Kekuatan Apapun Yang Mampu Menghadang Sementara Itu Kelebihan Dari Pasukan Bayangkara Adalah Bagaimana Mereka Membual Jika Pasukan Bayangkara Membual Tak Ada Pasukan Dari Kesatuan Manapun Yang Bisa Menghadang Dan Menandingi Jika Para Penduduk Yang Memperoleh Jawaban Itu Bingung Sebaliknya Para Prajurit Itu Tertawa Terpingkal Bingkal Sudah Disana Penduduk Semua Kami Minta Pamit Kami Harus Melanjutkan Perjalan Kembali Ronggo Paniti Melambekan Tangan Sebagai Ucapan Selamat Jalan Jangan Lupa Namaku Ronggo Paniti Tuan Jika Tuan Bisa Membantu Aku Ingin Menjadi Prajurit Jika Tuan Tidak Keberatan Boleh Aku Menemani Tuan Para Tetangganya Terhiran Melihat Ronggo Paniti Terlampau Berani Akan Tetapi Pimpinan Prajurit Itu Merasa Senang Temu Saja Aku Nama Kurak Kembar Kalau Kamu Ingin Menjadi Prajurit Aku Akan Membantumu Kebetulan Saat Ini Majapah Sedang Membutuhkan Banyak Prajurit Pimpinan Serombongan Prajurit Yang Bernama Rakembar Itu Menarik Kendali Kudanya Sekaligus Memberi Sarat Kepada Para Anak Buahnya Berpacu Dengan Tulus Para Penduduk Melampaikan Tangan Memberi Ucapan Selamat Jalan Ronggo Paniti Mengikuti Bayangan Orang-orang Berkuda Itu Sampai Lenyap Tidak Terlihat Lagi Bayangannya Dengan Bangga Ronggo Paniti Tersenyum Seolah Keinginannya Untuk Menjadi Prajurit Sudah Berada Dalam Genggaman Tangannya Seorang Prajurit Bernama Rakembar Telah Berjanji Akan Membantunya Menjadi Seorang Prajurit Pada Suatu Ketika Kelak Ia Akan Datang Menemui Dan Menaki Janji Jadi Kau Ingin Melamar Menjadi Prajurit Tanya Tanya Tetangganya Ya Jawab Paniti Dengan Tubuh Kurus Dan Agak Melih Meski Hanya Ditip Angin Apakah Mungkin Kau Bisa Menjadi Seorang Prajurit Lihat Saja Nanti Aku Akan Menjadi Prajurit Bayangkara Soal Tubuh Kurus Mulai Sekarang Aku Akan Makan Banyak Mulai Dari Sekarang Hati-hati Menjaga Pawon Siapa Tahu Aku Akan Menyelinap Kalau Aku Sudah Menjadi Prajurit Bayangkara Bahkan Kakang Marta Wudha Pun Akan Kut Tantang Glut Aku Tak 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 Kok Marta Wudha Marta Yudha Orang-orang Sombong Penyakit Masyarakat Seperti Layak Disebut Marta Wudha Bukan Marta Yudha Ia Gemar Wudha Bukan Yudha Soal Marta Wudha Para Tetangga Sepedapat Nama Aslinya Memang Marta Yudha Tetapi Kegemarannya Mengganggu Istri Orang Menyebabkan Nama Itu Diubah Banyak Orang Tanpa Diselenggarakan Selamatan Jenang Abang Tetapi Orang Yang Komita Bantuan Tadi Bukan Orang Bayangkara Mereka Bahkan Kurang Begitu Suka Dengan Pasukan Bayangkara Tidak Menjadi Prajurit Bayangkara Tak Apa Hasil Menjadi Prajurit Jawab Rangkapaniti Dengan Sikap Namun Tidak Semua Penduduk Seberuntung Rangkapaniti Dan Para Tetangganya Yang Memperoleh Jawaban Atas Rasa Penasaran Mereka Di Tempat Lainnya Para Penduduk Bahkan Menguji Pintu Dengan Rapat Dibilit Rasa Ketakutan Yang Amat Sangat Itu Karena Mereka Tak Bisa Melupakan Apa Yang Terjadi Di Siang Sebelumnya Ketika Serombongan Orang Membuat Onar Membakar Rumah Tanpa Alasan Yang Jelas Dan Membunuh Duduk Persoalan Yang Sebenarnya Masih Sebelum Jelas Di Halaman Istana Ibu Suri Gayatri Makin Banyak Berkumpul Para Prajurit Yang Ingin Mendengar Berita Apa Yang Akan Keluar Dari Pintu Yang Masih Tertutup Di Kursi Seadanya Prabu Putri Sri Gitarja Tribuana Tungga Dewi Jayawis Nuwardani Duduk Berdampingan Dengan Suaminya Demikan Pula Tak Jauh Di Depannya Prabu Putri Diyah Wiat Raja Dewi Maharajasa Tak Berbicara Apapun Mahabati Aryatada Duduk Dengan Kursi Disandarkan Kedinding Dan Kaki Diselonjurkan Sementara Itu Gajah Mada Berdiri Membeku Di Halaman Menyendiri Sinopati Gagak Bongol Melakukan Hal Serupa Tanpa Bicara Jika Ada Orang Yang Mondar Mandir Mencermati Keadaan Dan Mencatat Semua Yang Dilihat Dan Dirasakan Kedalam Benak Untuk Pada Suatu Saat Telak Akan Menuangkan Ke Atas Rontal Adalah Pancaksara Yang Baru Saja Pulang Dari Kegemaranya Menempuh Perjalanan Melalang Buana Di sudut Halaman Berada Di Bayang Bayang Pohon Kesara Tampak Dharma Yaksa Kasogatan Samenaka Sedang Berbicara Dengan Pejabat Penanggung Jawab Kehidupan Umat Beragama Siwa Dharma Yaksa Kaisawan Menyebar Memenuhi Semua Sudut Halaman Para Prajurit Melaksanakan Tugasnya Namun Mereka Menempuh Dalam Jumlah Yang Banyak Lebih Didorong Oleh Rasa Ingin Tahu Yang Sama Kemunculan Sirep Membuat Mereka Penasaran Kemunculan Kabut Lebih Membuat Mereka Merasa Penasaran Disusul Munculnya Pusaran Angin Yang Menghisap Kabut Dan Lenyap Ibu Suri Gayatri Semua Itu Lebih Membuat Penasaran Apalagi Semua Itu Masih Disempurnakan Dengan Hilangnya Mahkota Yang Biasa Dipakai Oleh Raja Hanya Karena Raja Kali Ini Seorang Perempuan Mahkota Itu Disimpan Di Kedung Perbendaran Pusaka Kamu melihat Gajah Mada Berbisik Mahabati Aryatada Kepada Seorang Prajurit Yang Berjalan Melintas Ada Mahabati Jawab Prajurit Itu Apakah Sebaiknya Aku Panggilkan Supaya Menghadap Mahabati Jangan Jawab Mahabati Aryatada Tetapi Dimana Ia Di halaman Jawab Prajurit Itu Mahabati Berdiri Dan Berjalan Dengan Agak Tertati Dibantu Oleh Prajurit Yang Semula Menjawab Pertanyaannya Gajah Mada Berdiri Melihat Mahabati Aryatada Dituntun Mendekati Dirinya Gajah Mada Bergegas Melepas Selimut Yang Dikenakan Dan Diserahkan Untuk Membalut Tubuh Aryatada Tinggalkan Kami Berdua Kata Aryatada Baik Kipati Jawab Prajurit Itu Gajah Mada Menuntun Mahabati Aryatada Pindah Dari Tempat Itu Karena Ada Banyak Prajurit Yang Bisa Mendengar Pembincaran Mereka Lebih Dari Itu Mahabati Aryatada Yang Sudah Tua Itu Membutuhkan Tempat Duduk Di Emper Bangunan Yang Berseberangan Dengan Gedung Perbendaran Busaka Gajah Mada Dan Mahabati Aryatada Duduk Berdampingan Ada Sesuatu Yang Akan Paman Ceritakan Kepadaku Berkaitan Dengan Orang-orang Pencurimah Kota Itu Tanya Gajah Mada Langsung Ke Persoalan Embuk Mereka Menoleh Dan Memperhatikan Raut Muka Gajah Mada Yang Samar-samar Tersabut Cahaya Abur Kota Sabar Ingin Mengetahui Persoalan Itu Ya Jawab Gajah Mada Sikap Akan Aku Ceritakan Tetapi Sebelumnya Ada Persoalan Lain Yang Perlu Aku Sampaikan Dan Aku Merasa Kini Telah Tiba Saatnya Gajah Mada Merasa Heran Karena Rupanya Ada Persoalan Yang Oleh Buk Reyes Dirasakan Lebih Penting Persoalan Apapaman Tanya Gajah Mada Aku Telah Mengajukan Permohonan Untuk Lengser Kepada Kedua Prabu Putri Dan Dikabulkan Mulai Pekan Depan Aku Sudah Tidak Menjabat Mahapati Lagi Jawab Arya Tada Gajah Mada Terkejut Untuk Keberapa Saat Lamanya Gajah Mada Di Pelip Tersona Dan Tidak Mampu Berbicara Gajah Mada Bahkan Bangkit Dari Duduknya Dan Menatap Wajah Lampu Krewes Seolah Baru Pertama Kali Melihatnya Paman Akan Lengser Dari Jabatan Pulang Ke Jah Mada Benar Jawab Arya Tada Aku Sudah Tua Dan Ingin Beristirahat Aku Merasa Kini Sudah Tiba Waktunya Bagiku Untuk Turun Dari Jabatanku Sekarang Apa Apa Yang Disampaikan Mahapati Aryatada Itu Dengan Segera Memunculkan Pertanyaan Atas Siapa Penggantinya Meskipun Demikian Gajah Mada Tak Mampu Mengungkapkannya Melalui Bahasa Lisanya Oleh Oleh Karena Itu Bersiap Siaplah Untuk Memangkut Jabatan Itu Menggantikan Aku Menjadi Mahapati Yang Baru Mahapati Gajah Mada Gajah Mada Mendadak Merasa Tunggungnya Membagi Dirampati Oleh Ratusan Ekor Semut Namun Dengan Segera Gajah Mada Berusaha Menguasai Diri Dan Menghapus Semua Kesan Dari Permukaan Wajahnya Apa Yang Kemudian Terlontar Dari Mulut Gajah Mada Adalah Suara Yang Bergetar Dan Ditahan Paman Telah Memutuskan Untuk Lengser Dari Jabatan Dan Menunjukku Menjadi Pengganti Paman Tanya Gajah Mada Ya Jawab Arya Tada Gajah Mada Tak Tahu Apakah Ia Harus Merasa Jengkel Berhadapan Dengan Mahapati Arya Tada Yang Tidak Membicarakan Masalah Penunjukan Itu Dengannya Mengapa Paman Tidak Membicarakan Lebih Dulu Denganku Tanya Gajah Mada Lagi Arya Tadah Tersenyum Melihat Gajah Mada Bagaimana Menahan Tidak bergetar. Bagaimana sikapmu? Tanya Mahapati Aryatada. Gajah Mada melangkah mundur-mandir. Aku merasa belum pantas aman. Menurutku, beberapa tahun ke depan, Paman Empuk Rewes masih layak mengemban jabatan itu. Aku merasa belum siap dan belum pantas untuk mengemban jabatan itu. Lebih dari itu, mengapa harus aku? Apakah tidak ada sosok yang lain selain aku? Di samping aku, masih ada orang-orang di Kementerian Katrini, masih ada Kementerian Hino, Diyah Janardana, Mahamenteri Sirikan Diyahmano, lalu masih ada Mahamenteri Haludiyah Lohak. Belum lagi orang-orang yang lebih hureda daripada aku. Aku juga melihat ada beberapa orang di pancari Wilwotikto yang layak. Di barisan para upepati, juga banyak nama yang amat layak untuk dipertimbangkan. Di barisan pimpinan prajurit, masih ada Senopati Surya Manduro yang pengabdian serta sepak terjangnya dalam membela negara. Tidak perlu dilakukan lagi. Sebagaimana di Jalapati, ada Senopati Haryoteleng. Akan timbul bergolakan luar biasa jika Paman mengajukan aku. Aku merasa masih belum pantas menunduki jabatan yang Paman tinggalkan. Arya Tadda menggeleng. Apa yang diputuskan oleh kedua Prabu Putri itu sudah harga mati ke jamadah. Dan aku tidak melihat sosok manapun yang pantas menggantikanku. Kau telah banyak membuat jasa. Sepak terjamu telah mengantarkan kembali kekuasaan ke jalur yang benar. Baik ketika keselamatkan mendiang Prabu Seri Jaya Negara kepedanter maupun ketika Ibu Surikaya dari Kebingungan dalam memilih. Apakah Seri Gitarja atau Diyahwiat yang harus diangkat menjadi Prabu Putri. Lebih dari itu, di keperajuritan kau berada di tempat paling dituakan. Tak ada lagi yang berada di atasmu. Lanjut, Mahapati Arya Tadda. Namun, Gajah Mada juga punya kekukuhan hati di depan mata ia melihat sebuah persoalan yang sangat mendesak untuk ditangani. Bahkan, bagi tak bisa dikunda lagi. Belum harga mati, Paman. Jawab Gajah Mada Tangkas. Aku minta Paman Arya Tadda kembali menghadap Prabu Putri untuk membatalkannya. Persoalan ketah dan sadeng saat ini sedang berada di depan mata dan sangat membutuhkan perhatianku. Jika aku berada di kursi yang saat ini Paman lenggahi, aku harus mengurus wilayah yang lebih melebar. Sedangkan sebaliknya, aku harus mengerutut, memusatkan perhatian pada rencana makar yang akan dilakukan ketah dan sadeng yang membutuhkan keterlibatanku secara langsung. Mungkin dengan berada dan terjun langsung di tempat itu. Arya Tadda memperhatikan wajah Gajah Mada. Cahaya obor yang temarang tidak mampu menerangi wajah laki-laki bertubuk kekar itu dengan cukup jelas sehingga tidak bisa dibaca bagaimana raut mukanya. Jadi menurutmu belum waktunya? Belum Paman, jawab Gajah Mada. Tetapi kamu tidak keberatan menuduki jabatan itu? Gajah Mada tidak segera menjawab. Ayolah Gajah Mada. Kata Arya Tadda. Cobalah jujur kepada dirimu sendiri. Yang aku ketahui dan aku rasakan selama aku menjadi prajurit adalah nafasku untuk selalu menjadi yang terbaik dan meraih keadaan yang lebih baik. Bisa itu dipangkat atau jabatan. Pada saat kau seorang prajurit rendahan, angan-anganmu adalah bagaimana kau bisa meraih kedudukan yang lebih tinggi. Ketika kau berada di pangkat lurah prajurit, kau pun berangan-angan untuk bisa meraih jabatan lebih tinggi dengan pangkat senopati, lalu temenggung, pesangguhan, dan seterusnya. Maka, jika kau jujur, kedudukan Mahapati sebenarnya berada di angan-anganmu bukan? Gajah Mada tidak mengelak dengan menggeleng. Apa yang disampaikan Arya Tadda benar dan tidak ada gunanya bersikap seolah-olah tidak pernah berangan-angan menuduki jabatan itu? Karena keberhasilanmu yang luar biasa, kau meraih jabatan cukup tinggi tanpa harus melampaui tataran yang semestinya. Dengan menjadi patih di Kahuripan dan patih di Daha menjadi pelaksana pemerintahan para sekar kedaton saat itu, tidak inginkah kau meraih jabatan yang lebih tinggi berada di puncak yang bisa karaih dengan menjadi Mahapati Amangkubumi? Jujurlah. Pertanyaan yang dilontarkan Arya Tadda dan semua gilanya memaksa Gajah Mada harus mengakui kebenarannya bahwa menjadi Mahapati yang berarti berada di jabatan kedua setelah raja. Sungguh bohong besar jika ia tidak membangun mimpi mendapatkan jabatan itu. Sekarang tawaran itu bahkan telah berada di depan mata tinggal menerima belaka. jika itu yang ia lakukan ia akan menyandang jabatan yang sangat terhormat Mahapati Amangkubumi. Jepat atau lambat jabatan itu memang akan jatuh kepadaku karena aku tak melihat sosok siapapun yang pantas mempunyai jabatan itu kecuali aku. Kata ada lagi orang yang layak dipertimbangkan untuk penduduk jabatan itu? Tanya Gajah Mada Menurutmu siapa yang punya kepantasan yang kemangsut yang memiliki kelayakan yang disyaratkan? Hening yang lewat adalah dalam rangka memberi keleluasaan bagi Gajah Mada untuk berpikir. Gajah Mada memiliki cita-cita yang tinggi. Jauh ke depan ia mempunyai angan-angan yang ingin ia wujudkan. Namun bagaimana ia bisa mewujudkan mimpi dan angan-angannya jika tidak didukung kekuasaan? Aku bersedia paman tetapi aku minta waktu tolong paman Arya Tadah bisa memahami. Arya Tadah menyumat tetapi Gajah Mada tidak melanjutkan kata-katanya. Bagaimana yang harus aku pahami? Tanya Arya Tadah Gajah Mada kembali melangkah mundar-mandir dan kemudian berhenti tepat di hadapan empuk rewes yang menyimak dengan cermat. Belum banyak jasa dan pengabdian yang aku berikan paman apalagi jika dibanding itu dengan jabatan yang aku emban. Oleh karena itu mohon jangan dulu. Kedepan aku masih harus menyelesaikan persoalan yang timbul di Ketah karena mapan Ciketah sedang berulah. di Sadeng Adipati Sadeng juga membuat masalah. Andai dua persoalan itu bisa aku selesaikan dengan tentas. Apalagi sekarang Majapahit sedang diganggu oleh persoalan yang perlu penuntasan. Jika masalah-masalah itu telah selesai barulah layak kiranya aku menerima anugerah jabatan itu. Empu Krewes mengunyah permohonan itu lalu menimbang menggunakan cara pandang kejamada dan berusaha memahaminya. Mahapati Arya Tada tersenyum dan mangut-mangut. Begitu Benar paman jawab kejamada Mahapati Arya Tada menimbang dan mengunyah beberapa sisi dibalik apa yang diinginkan kejamada. Mungkin pertimbanganmu benar kata Arya Tada Dipasewakan pasti akan ada banyak orang yang berteriak saat kau diwisuda menjadi Mahapati karena ada banyak pihak yang merasa kamu terlalu mudah untuk mengembang jabatan dan kedukan itu. Padahal menurutku usia bukanlah hal yang penting tetapi kemampuanlah yang penting. Kau telah menjabat patih wilayah dua kali kedua putri itu pernah kau dampingi dan merasa sangat puas dengan pekerjaan dan pengabdian yang kau berikan. Jadi tidak aneh kalau dengan kamu menjadi Mahapati kedua Prabu Putri akan merasa srek dan cocok. Kau pun sekarang menjabat patih Majapahit meski belum patih utama dan amang kubumi kau memiliki perbendaraan pengalaman yang cukup dan memadai untuk meruduki jabatan sebagai patih utama. Namun jika kau merasa perlu melengkapi perbendaraan ke pengalamanmu dengan meredam pemberontakan kata dan sadeng lebih dulu aku tak keberatan aku akan sabar menunggu dan akan aku sampaikan hal itu kepada Prabu Putri Sri Gitaja dan Giyahuyat. Gijah Mada Menganggu Semoga para Prabu Putri berkenan akan tetapi jika Prabu Putri tidak sepedapat dan bergendak lain kamu tak bisa menelak dari jabatan itu. Empuk Krewes menambah kembali Gijah Mada menganggu tegas namun jika benar sebagaimana yang disampaikan oleh Mahapati Aryatada Gijah Mada merasa siap dan sanggup melaksanakan tugas berat itu Dalam hatinya Gijah Mada banyak menyimpan gagasan dan mimpi terutama kaitannya dengan masa depan Majapahit gagasan dan mimpi itu tak mungkin diraih tanpa kekuasaan. Dengan kekuasaan di tangannya mimpi tentang Nusantara yang tak hanya sebatas Dwi Pantara sebagaimana dulu pernah digagas oleh sang Prabu Kertanegara akan bisa diupayakannya. Berbagai pulau dan negara yang mentang dari timur tempat matahari muncul dan di barat tempat matahari tenggalam akan bisa disatukan. Seorang prajurit berjalan melintas Gijah Mada segera melambekan tangan. Ibu Suri sudah membuka pintu biliknya? Tanya Gijah Mada Belum Kipati balas prajurit itu. Ya sudah tolong beritahu aku jika Ibu Suri Gayatri sudah membuka pintu biliknya. Baik aku laksanakan Kipati dan jawab prajurit itu. Gijah Mada merasa telah tiba waktunya untuk bertanya hal-hal yang berkaitan dengan Kewi Rotawiro Namun Mahapati Arya Tadda mendahuli Ada lagi sebuah saran untukmu Gijah Mada Sebuah hal yang aku lihat kau tidak memperhatikan atau mengabekan Gijah Mada mengerutkan kening Soal apa paman? Tak hanya Gijah Mada yang merasa heran Dalam penyampaian persoalan terakhir itu Mahapati Arya Tadda jelas dengan sedang menyembunyikan senyumnya Namun Gijah Mada mampu membacanya Menurut pendapatku boleh dibilang kamu terlambat untuk memiliki istri Jika tidak kau sempatkan untuk berumah tangga Kelak ketika kau punya anak kamu sudah kakek-kakek Itu sangat tidak bagus Persoalan yang disampaikan Mahapati Alam Mangku Bumi itu sungguh persoalan yang tidak terduga Karena itu Gijah Mada tak mampu berbicara Pada umumnya para pemuda sudah berumah tangga di usia lebih dari 20 tahun Para orang tua yang memiliki anak gadis mulai berpikir mengawinkan anaknya di usia 15 Jika usia gadis sudah lebih dari 20 tahun tetapi masih belum bertemu dengan jodohnya orang tuanya akan panik kebingungan Sebaliknya tidak demikian dengan para orang tua yang beranak laki-laki Orang tua tidak bingung ketika anak lakinya sudah lebih dari 30 tahun bahkan 40 tahun belum juga bertemu dengan pendamping hidupnya Namun demikian menurutku amat tidak baik kalau kamu tidak segera berumah tangga kejamada Aku lihat selama ini sepak terjangmu selalu bergolak menurutku harus ada seorang istri yang mampu mengimbangi dan menjadi tempat menampu kegelisahanmu Apa yang menyebabkan selama ini kau belum berpikir berumah tangga belum sempat atau bagaimana Hening yang lewat adalah hening yang sangat larut Mahapati Amangku Bumi Arya Tada merasa heran karena meski waktu telah bergeser sedikit lama lelaki muda dan berkaca di depannya masih belum berbicara sedikit terbukalah kepada Gajah Mada Kata Arya Tada Gajah Mada meliukan badan sebuah cara untuk menyembunyikan warna hati Ksatria mantan pimpinan pasukan khusus Bayangkara itu terjebak dalam suasana hati jengah dan membingungkan Beruntung Gajah Mada karena malam yang gelap menutup dan menyembunyikan wajahnya dan merasa menebal Namun demikian Mahapati Arya Tada bisa membacanya Apakah kamu sedang menyimpan rasa tertarik kepada lawan jenis Berbagilah denganku Gajah Mada Nanti aku akan mewakilimu bahkan menjadi wakil dari keluargamu untuk meminangkan di situ Siapa namanya anak siapa dan dimana gadis itu bertempat tinggal ke ujung dunia sekalipun Arya Tada yang sudah tua renta ini pasti akan mendatanginya dan meminangnya Jika lamaran itu ditolak Arya Tada akan menyiapkan pasukan berkekuatan segelar sepapan untuk merampasnya untukmu Gajah Mada ternyata tidak tersenyum mendengar kuyonan yang dilepas Mahapati Arya Tada itu Ketika yang dibicarakan adalah pilihan hidup yang ia ambil dan telah diputuskan melalui pertimbangan dan pengambilan keputusan yang tak mudah dilakukannya Raut Muga Gajah Mada tampak bersungguh-sungguh Amat berlahan Gajah Mada menggeleng ia lakukan itu dengan amat yakin Arya Tada yang perhatikan Raut Muga Gajah Mada di bawah siraman cahaya obor terhiran-hiran Arya Tada menyentuh lengan pemuda itu Tidak ada nama sebuah pun dalam hatimu nama seorang gadis atau seorang janda yang menarik perhatianmu Tanya Arya Tada Gajah Mada kembali menggeleng kali ini bahkan lebih tegas dan penuh yakin Apakah selama ini belum terbersit keinginanmu untuk berumah tangga bertanya Mahapati Arya Tada lagi betapa sulit menjawab pertanyaan itu terlihat Pati Gajah Mada amat bingung sesungguhnya persoalan yang dilontarkan oleh Mahapati Arya Tada cukup lama menjadi renungannya ada beberapa orang prajurit Bayangkara yang menggoda dan berselorok soal itu atau mengingatkan dengan bersungguh-sungguh supaya Pati Gajah Mada jangan terlalu larut dengan pekerjaannya menyarankan supaya Pati Gajah Mada segera memiliki seorang istri sebagai penyeimbang hidupnya bahkan pertanyaan dan saran itu juga datang dari Ibu Suri Gayatri dan Prabu Putri Sri Gitarja seharusnya Gajah Mada menyempatkan memikirkan urusan pribadinya untuk segera beristri agar nantinya punya keturunan aku tidak akan menikah Paman jawab Gajah Mada tegas jawaban yang membuat Arya Tada benar-benar terkejut mengapa ada hal yang menyebabkannya Gajah Mada mengalami kesulitan menjelaskan mengapa Gajah Mada ulang maha pati Arya Tada apakah kau memiliki cerita buram di masa silam sebuah pengalaman buruk yang menyebabkan kau memutuskan tak akan mengawini perempuan manapun ada perempuan yang telah mengecewakanmu dengan menelak ajakannya untuk menikah perempuan mana yang telah berbuat demikian putri itu meski berlahan Gajah Mada ternyata menggeleng mengapa berikan aku penjelasan yang paling mudah untuk memahaminya Gajah Mada tidak tersenyum wajahnya tetap datar matanya yang tajam menusuk mirip mata elang luruh jatuh ke depan perempuan adalah sumber kelemahan bagiku paman yang jika aku layani akan menjadi penghambat semua gerak langkahku ke depan aku tak ingin terganggu oleh hal sekecil apapun jawab Gajah Mada jawaban yang dilontarkan Gajah Mada benar-benar menyebabkan Mahapati Arya Tadah terperanjat tak disangkanya Gajah Mada akan memberinya jawaban yang sangat aneh seperti itu sebuah cara pandang yang tidak lazim atau bahkan terasa berlebihan menganggap keberadaan seorang istri sebagai pengganggu benar-benar berlebihan apakah Gajah Mada tak sadar ia ada di dunia dengan terlahir melalui perempuan ibunya seorang perempuan neneknya juga seorang perempuan apa yang kamu nilai kurang pada sosok perempuan bertanya Mahapati Arya Tadah sambil berusaha tertatih berdiri Gajah Mada punya alasan untuk mengambil sebuah sikap dan ingin menyimpan alasan itu sendiri yang andai kata ia lontarkan keyakinan itu akan menyebabkan banyak orang akan tersinggung lebih-lebih jika yang mendengar itu kaum wanita mereka akan mencak-mencak apalagi jika kaum perempuan itu tahu Gajah Mada menganggap mereka hanya penghambat langkah para lelaki yang menyebabkan para lelaki tidak perkasa dan berwira lagi padahal ke depan Majapahit membutuhkan para lelaki perkasa membutuhkan laki-laki yang tangguh tidak takut darah tumpah dari tubuhnya dibutuhkan laki-laki pilih tanding yang berani berkorban dan tidak terikat oleh waktu bagaimana seorang laki-laki bisa bebas dan berani meluaskan wilayah Majapahit yang untuk keperluan itu mungkin harus dengan pergi bertahun-tahun jika ia terikat oleh seorang istri terikat oleh anak atau keluarga negara yang diinginkan atas Majapahit adalah negara yang harus luas dan perkasa membentang dari asal sang surya terbit hingga ke tempat bagas korot terbenam yang untuk bisa menggapainya dibutuhkan otot-otot besar melingkar kaki-kaki kuku dan dada bidang yang mampu mengensampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan yang jauh lebih besar Gajah Mada bahkan penggagas mungkin dibutuhkan lebih banyak lagi orang yang berani bersikap seperti dirinya berani tidak kawin sebagai landasan kerja keras mewujudkan Majapahit seluas Nusantara tidak hanya perkuta di wawasan di Pantara atau sebatas Jawa apalagi yang hanya sebatas tanah Jawa di bagian tengah dan timur untuk kejayaan Majapahit dibutuhkan pengorbanan Gajah Mada melihat jika tak ada orang lain yang berani berkorban hingga tuntas ia yang akan melakukan ia akan memberi contoh yang kalau tak berhasil mendorong orang lain melakukan hal yang sama tak masalah hanya ia sendiri yang berjalan melenggang untuk mewujudkan Majapahit yang besar jaya dan gilang-gemilang segala hal yang bisa membuatnya terlena membuat mabuk membuatnya kenyang sampai tidak mampu bergerak harus dibuang jauh disingkirkan bagaimana aku bisa mewujudkan semua imbianku itu jika aku terganggu makhluk perempuan bernama istri yang merengek meraju bagaimana aku bisa mewujudkan angan-angan dan mimpiku jika aku terganggu oleh anak yang menangis istri atau perempuan bagiku tidak ubatnya rasa lapar dan haus yang harus dilawan ucap Gajah Mada dalam hati dan hanya untuk diri sendiri Mahabati Aryatada merasa penasaran Mahabati Aryatada merasa belum puas jika Gajah Mada belum menjelaskan merasakan adanya sesuatu yang sangat aneh mendorong Mahabati Aryatada akan tersenyum namun manakala merasa tidak ada alasan untuk tersenyum Mahabati Aryatada membatalkannya pengganti Mahabati di Halayuda itu akhirnya menggeleng-gelengkan kepala Aryatada meminta perhatian Gajah Mada pendapatmu yang demikian seolah tak masalah bagimu di dunia ini tanpa wanita bagaimana dan apa jadinya dunia ini tanpa perempuan kelahiranmu ke dunia ini melalui perempuan ibumu yang melahirkanmu dan menjadi perantara keberadaanmu seorang perempuan berbicara lah Wai Gajah Mada bagiku terasa sangat penting mengetahui bagaimana cara pandang yang kau yakini tidak ubahnya agama itu benarkah sudah separah itu keadaanmu bertanya Mahabati amangku bumi Aryatada Gajah Mada berputar dan menempatkan diri berhadapan langsung dengan Aryatada Mahabati yang dengan tulus membimbing dan memberi dorongan yang sering pula menempatkan diri sebagai orang tuanya dari tempatnya berada Gajah Mada melihat para prajurit yang berada di istana Ibu Suri Gayatri makin banyak dari tempatnya ia melihat suami Prabu Putri Sri Gitarja berjalan mendarmandir kembali Aryatada meminta perhatian Gajah Mada para lelaki ketepatan nafsu hal yang demikian sudah merupakan kodratnya karena melalui cara itulah manusia tumbuh berkembang dan beranak binak lalu bagaimana cara pandang Gajah Mada apakah kamu berpikir membangun rumah tangga tidak perlu kalahkan dengan demikian kamu tidak harus terikat oleh perkawinan beranak binak dan keturunan Gajah Mada tidak menjawab wajahnya tetap beku Mahapati Aryatada melanjutkan apakah kau siap tak punya anak keturunan karena tidak beristri apakah kau siap tidak memiliki terah ketika orang-orang sibuk mengupayakan adanya garis keturunan kamu justru dengan sengaja memangkas wangsamu sendiri untuk menjawab pertanyaan itu Gajah Mada menggeleng dengan tegas aku tak akan menyentuh perempuan manapun jawabnya Aryatada makin mencuatkan alis apakah ada yang tak beres dengan dirimu Gajah Mada kau kehilangan hasrat pada kejadian perempuan atau sebaliknya seperti aku dengar pada orang-orang tidak luprah itu saling tertarik antara laki-laki dengan laki-laki perempuan tertarik dengan perempuan kau menghadapi masalah seperti itu Gajah Mada Gajah Mada tersenyum tetapi tak sampai harus tertawa tentu aku tidak seperti orang-orang itu paman menjawab Gajah Mada orang berpuasa tidak memakan seharian dan bahkan dilakukan berhari-hari adalah karena adanya kesadaran atas rasa lapar rasa lapar dan haus itulah yang dilawan dan dikalahkan aku telah banyak melihat merasakan memperhatikan dan menyimak pengalaman orang lain aku melihat banyak laki yang mestinya punya kesempatan untuk menjadi perkasa dan bisa berbuat sesuatu yang luar biasa nyatanya menjadi lembek karena perempuan bagiku paman bagiku paman aku hanya bicara bagiku dan mungkin tidak bagi orang lain dengan tidak mengurangi rasa hormatku kepada orang lain yang berbeda cara pandang bahwa aku mempunyai sebuah cita-cita paman aku ingin mengabdikan diri kepada negaraku dengan tuntas tanpa sisa aku ingin mempersembahkan hidupku kepada wilwatikto tanpa sejuilpun yang tercecer itulah sebabnya aku tidak ingin ada gangguan yang menghalangi pengabdianku jika aku mengawini seorang perempuan keberadaan perempuan yang menjadi istriku itu hanya mengganggu gerak langkaku merupakan perintang mimpi dan cita-citaku perempuan dan para istri adalah perengek yang menyitar ruang dan waktu para lelaki yang mengakibatkan mereka tidak berotot ke depan majapai tembutukan orang yang mau berkorban termasuk untuk wadat apa salahnya jika aku mengambil keputusan seperti paman tak ada yang salah karena itu hanya sebuah pilihan dan hanya gajah mada saja yang melakukan kecuali kalau semua lelaki didiani mengambil langkah yang sama untuk tidak kawin barulah itu salah Arya Tadah memandang gajah mada dengan takjub namun gajah mada masih ingin mempertegas yang melakukannya hanya seorang gajah mada dunia ini tidak akan kehilangan kesenambungan kehidupan antara mereka yang menua dan yang muda hanya karena gajah mada memutuskan untuk tidak beristri manakala ada seorang berpuasa sejatinya orang itu berpuasa melawan nafsu lapar dan haus hidup rumah tangga bisa disebut kodrat tetapi bisa pula disebut nafsu itulah sebabnya aku mengambilnya sebagai salah satu pilihan dari banyak pilihan yang tersedia bahwa aku memutuskan takkan pernah hamuktiwi waho aku akan tetap prihatin di sepanjang hidupku dengan menjauhi hamuktiwi waho biarlah aku mengalami lorolopor di sepanjang hidupku asal aku mampu mengantarkan negara majapahit ke kejayaan yang gilang-gemilang Mahabati Arya Tada yang terbungkam makin terbungkam mulutnya jika kemudian serasa ada ribuan ekor semut yang merayapi bungkunya adalah merupakan jejak pesona dari semua ucapan pemuda bertubuh agak pendek tetapi kekar itu untuk beberapa saat lamanya Mahabati Arya Tada masih tak mampu berbicara jadi tidak akan kawin itu merupakan kesengajaan Gajah Mada menganggu kamu tidak jemas nantinya tidak punya keturunan Gajah Mada kembali menganggu mantap tak ada yang aku jemaskan kalau kamu menanti mati habis sudah riwayatmu tak ada yang menyebutmu ayah tak ada yang memanggilmu kakek orang-orang di kemudian hari mungkin akan bingung menelusuri siapa saja anak turunmu aku benar-benar siap dengan keadaan itu kembali Gajah Mada menjawab amat tegas aku hormati cara pandangmu itu Gajah Mada meski juga aku sayangkan jika kau lakukan pengorbanan itu demi negaramu aku makin yakin untuk mencalonkanmu menjadi penggantiku aku rasa aku memang harus membicarakan kembali dengan para Prabu Putri untuk menundawi sudamu menjadi maha patih sambil menunggu kiprahmu untuk yang kesekian kali dalam meredam pemberontakan mapanji keta dan adipati sadeng Gajah Mada menganggu dan kembali seorang prajurit berjalan melintas prajurit itu bergegas mendekat ketika Gajah Mada melampaikan tangan Ibu Suri sudah membuka pintu tanya Gajah Mada belum kipati jawabnya ya sudah lanjutkan tugasmu tandio jawab prajurit itu dengan sigap Gajah Mada akhirnya merasa telah sampai ke pebicaraan awal soal kejadian tadi peman kata Gajah Mada bagaimana cara paman menebak orang yang berada di belakang perbuatan onar dan upaya menerobos gedung pusaka itu didalangi oleh Kiai Wirota Wirogati apakah benar paman menandainya dari sirup yang ditebar dan dari kabut tanah itu karena orang itu memiliki kemampuan itu paman langsung bisa menebak ayat tanda tidak menganggu tidak menggeleng matanya lurus mandang ke depan tetapi kenangannya seperti terlempar kembali ke masa silam aku tidak menyaksikan secara langsung yang aku dengar berdasar dari katanya dan katanya menurut kasakusuk yang riuh dibicarakan orang juga pernah disampaikan oleh Kiai Pamandana kepadaku Kiai Wirota Wirogati adalah maling yang pilih tanding maling dengan kemampuan yang tidak lumprah maling yang belum sekalipun tertangkap ia mampu menerbang rangsang rasa kato ke udara yang menyebabkan sasarannya akan disergap oleh rasa ingin tidur yang tak terlawan masih menurut Kiai Pamandana Kiai Wirota Wirogati juga mampu melarikan diri dari keadaan terjepit macam apapun dengan cara mengundang kabut bahkan ada juga yang menyebut ia tinggal melenyapkan tubuh dari pandangan mata menghilang Gajah Mada menyima dengan bersungguh-sungguh jadi Kiai Wirogati punya kemampuan menciptakan kabut Mabati Arya Tada menggeleng menurutku maling Wirota Wirogati tidak punya kemampuan menciptakan ia bukan Tuhan ia hanya manusia yang ia lakukan mungkin sekedar menghadirkan seperti ibu-ibu yang menamping gabah dan membutuhkan keterlibatan angin yang dilakukan itu dengan bersiul bukankah saat kamu masih kecil sering melakukan kamu mengundang datangnya angin dengan bersiul pernah kau lakukan itu bukan? Gajah Mada memang punya kenangan itu bukan ia alami sendiri tetapi dari apa yang dilihat dilakukan oleh para tetangganya ketika padi dipanen kemudian dicemur untuk memisahkan padi yang bernas dengan yang tidak berisi perlu ditampi dan ditiep menggunakan mulut tenaga angin dari mulut dirasa belum cukup memisahkan padi bernas dan padi yang gabuk maka diundanglah angin dengan cara bersiul melihat seorang perempuan mengalami kesulitan bersiul karena memang tak semua orang bisa bersiul Gajah Mada kecil mewakili perempuan itu melakukannya siulnya melengkih mengagetkan kuda milik tetangga tetapi angin yang diharap datang itu tak pernah menampakkan diri apalagi yang namanya bade tolong beri aku jawaban tegas paman kata Gajah Mada jawaban yang mana balas maha pati aria tada benarkah Giawi Rogati mampu melakukan semua yang paman sebut termasuk menghilang dari pandangan mata kejar Gajah Mada aku tak pernah melihatnya secara langsung kata aria tada kita baru saja melihatnya secara langsung bukan mungkin yang kita lihat adalah sebuah kebetulan yang luar biasa Gajah Mada merasa tidak puas dengan jawaban itu apa yang dilihatnya sungguh sebuah peristiwa yang tidak masuk akal mampu menyebar rangsang katu yang mempengaruhi siapapun mampu mengundang kabut mampu mengundang angin lesus dan mampu menghilang jika kemampuan macam itu benar-benar ada sungguh betapa dasyatnya apalagi jika dirinya yang memiliki kemampuan itu kalau aku memiliki kemampuan-kemampuan itu aku bisa banyak berbuat untuk kemajuan negara aku bisa melaksanakan kehendakku agar semua orang dan pihak tunduk pada kehendakku aku akan memanfaatkan kemampuanku itu untuk melebarkan wilayah dan jajan pikir Gajah Mada namun mantan pimpinan pasukan khusus bayangkara itu juga khawatir jika kemampuan aneh macam itu jatuh ke tangan orang yang tak sesuai bisa berubah menjadi sarana kejahatan yang berbahaya terbukti Gai Wirota Wirogati yang diduga menguasai kemampuan itu telah memanfaatkannya untuk tindakan jahat baru saja kita menyaksikan peristiwa itu jika kita beranggapan apa yang terjadi itu hanya sebuah kebetulan itulah kebetulan yang luar biasa sebagai pembanding supaya bisa menemukan jawabnya dan meski paman mengutip keterangan itu dari orang lain setidaknya benarkah peristiwa seperti itu mirip dengan yang terjadi di masa lalu apakah keterangan Gai Paman Dana bisa dipercaya? Mahabati Arya tadah bingung memancing kajah mada merasa curiga adanya bagian yang dengan sengaja disembunyikan ketika bercerita kepadaku kakang paman Dana mengaku menyaksikan sepak terjang Gai Wirota Wirogati secara langsung soal bagaimana kebenarinya apakah kakang paman Dana jujur atau tidak aku tidak tahu itu tanggung jawab Nurani Kiai Paman Dana gajah mada akan mengejar jawaban itu tetapi seorang prajurit bergegas mendatanginya prajurit itu datang dengan setengah berlari pintu sudah dibuka tanya gajah mada sudah kipati jawab prajurit itu gajah mada bergegas bangkit dan menonton mahabati Arya Tada ketika dua orang pimpinan terkemuka di majapahat itu memasuki bilik di ruang itu telah duduk melengkar Prabu Putri Sri Gitarja Tribwana Tunggadewi Jayawis Nuwardani dan Prabu Putri Diyawiat Raja Dewi Marajasa yang masing-masing bersebelahan dengan sang suami di depan pintu melalui israt matanya Senopati Gagak Bongol meminta izin untuk bergabung gajah mada menganggu tanda tidak keberatan pati gajah mada duduk bersila tepat di sebelah mahabati Arya Tada Gagak Bongol ikut menempatkan diri mengabit dua patih tua itu Ibu Suri Tribwaneswari duduk dengan mata terpejam seperti orang tidur tetapi sejatinya tidak sementara itu Mbah Wangi Melati memenuhi ruangan itu menemani semua orang yang akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh Ibu Suri Raja Patni Biksuni Gayatri Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!